tutup-tutupin kita kasih tekanan mental kepada Mina eh Mina utuh-tuhurat batal loh eh Paulus ini siapa sih? siapanya Tuhan Paulus ini bukankah itu penegasan penegasan yang dikatakan Paulus yang mati di tiang salib itu sebagai manusia dialah yang mematalkan hukum Taurat itu penegasan bagi penulisan dia bagi kalian yang mempercaya kepada tulisan-tulisan Paulus itu ditegaskan dia situ dia menegaskan di situ loh kenapa suara Mina gak ada di Youtube gue ini sih dia dia ambil lihat gug itu baca kita beli HP Bang Laskar selamat malam salam 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 nanti itu kan sudah ditampilkan sama Bang Kores mbak itu aja di situ aja yang dibaca gitu nanti mentah enggak maksudnya gini loh Mina lu di rumah gak ada biblos cetak ya ada gak biblos cetak? oh enggak begini loh saya mau ngomong sama sapam tadi ya kepala sapam begini pak sapam kamu kan jalur hukum meskipun kamu terendah di jalur hukum jadi ada istilah reg generalis overrept gener spesialis gitu loh ada hukum utama hukum mineral mengatasi enggak bang disini enggak ada security bang disini enggak ada suruh kita bang disini enggak ada suruh kita Nurhalim itu kan security dia kepala minta disuruh kerja bukaplu di kantornya Gurunda ya orang tua lo mau dijadikan UMR di kantornya Gurunda dia dia itu dijadikan orang tua saya orang tua lo mau ditaruh dikerjaan Gurunda mau monitor di kantin orang tua lo saya tahu saya tahu siapa ini si Nurhalim ini saya tahu dia jadi begini jadi itu kalau 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 kalian tahu reg generalis of generis spesialis itu dia kan hukum utama mengatasi hukum general kan begitu jadi bukan mendiadakan berarti hukum cinta kasih itu mengatasi gitu loh iya ini jadi batalkan kasih hukum Taurat loh iya tapi saya biar saya siapa saya tanya dulu saudara kristus kamu tahu nggak bahwa yang membunuh Tuhan itu sapam kok sapam itu kan kamu kamu lo bawa sapam itu sapam sapam juga itu santuan keamanan jadi kalau sapam itu satu pengamaman kalau tentara itu Tuhan itu dibunuh sapam kamu nggak malu jangan gerak jalan gerak kursi sama kamu jadi tentara di Indonesia ini ada jutaan sapam loh di Indonesia ini kenapa noralim 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 bikin noralim jangan karena kamu sapam kamu setarahkan kamu dengan tentara tidak boleh begitu iya tapi faktanya faktanya Tuhan mu itu dibunuh oleh kesatuan keamanan nopra berkesan remawi masalah dengan itu nama penembusan dosa Tuhan kamu kenapa kau bawa-bawa kesatuan itu bukan bukan urusan itu bukan urusan iman saya sapam apakah itu urusan mu sama dengan sama saya tanya dulu saya disini teman-teman yang memberikan data-data palsu kepada sesama penyembah manusia tengok lah mulut biadatnya ini teman-teman kau ya jadi mulut-mulut biadat penyembah manusia yang bawa-bawa kesatuan pengamanan untuk memfitnah dan seterusnya tengok lah ini akibatnya ah kayak gitulah lihat yang parang kiamat guruda ya seringnya maksiamat lanjut bang asdar selamat malam bang asdar sakit hati nih hehehe semalam bang assalamualaikum alaikum 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 sakit hati nih biasa lah guruda roh kudus yang nuntun lukas 12-12 tadi yang saudara mina mana tau tuh kemana dia kaget dia baru baca jahat banget datanya baru tau dia torah dibatalin itu dia laskar kristus laskarnya kristus kemana pas yesus disalib kemana guruda kenapa laskarnya baru ada pas yesus udah mati gitu kenapa kenapa baru adanya sekarang bang ajak dua lagi dia dibawa oh berantem emosi dia biaya ngehujud dia yang emosi yang kristen naik enosi Tuhannya dibunuh sama satpam iya luar biasa telat hidup satpam hidup satpam bisa beruluhan ye yang mau naik dialog kajuin susah kurang apa jamak apa jamak satu-satu nggak mungkin aja naik ini banyak yang mau naik mana ini iya itu kemana dia sama ini ya kawan-kawan kriston tolong dipikirin kemarin dewan wahyu terguncang ya gara-gara gua tanya begini itu kan di Matius 28 nomor 19 kan ada perkataan begini kepadaku telah diberi kuasa surga dan bumi kan gitu ya telah diberi kuasa gitu kalau udah diberi kuasa di surga dan di bumi ngapain balik ke surga tuh ngapain diem di dunia dong stand by gitu kan bikin gedung kerajaannya gitu apa apa memajukan kehidupan orang yahudi yang tercerai berlay apa ke ngapain naik ke surga kan gitu terus nanti kalau dijawab di 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 dia iya dia harus naik ke surga sampai waktu pemulihan burunda edis juga edis nungguin ngapain naik gitu malam bapak nih apa kabar bapak nih udah baru bapak nih bang bang wiro di bang wiro berisik bang wiro coba jadi bahan pertimbangan gitu untuk kawan-kawan kresten yang mencintai maha drama salah maha karya ya katanya maha karya diberi kuasa surga dan bumi ngapain naik lagi ke surga kenapa gak diem diem di bumi urusin tuh kresten jadi kan gak perlu ada paulus gitu loh gak perlu sampai petrus disalib kembali kan gitu ngapain naik lagi diem bapak nih mau dialog gak oh ada nih bapak nih thank you itu di mute saya dengar-dengar aja kalian mobil oh mau nanya boleh enggak saya mau dengar-dengar aja kalian kan kalian lebih pintar jadi kalian saya mendengar saja boleh boleh-boleh boleh-boleh kalian lebih pintar yaudah aku nanya ya enggak aku aku mengusungkan diri kalian ngomongin apa aja saya nyimak aja yaudah nyimak aja deh kalau gitu oh yaudah mudah-mudahan tercerahkan mudah-mudahan tercerahkan Yohanes 16 ini dijanjikan Yesus Yohanes 16 pintar dikatakan Yesus bahwasannya akan datang roh kebenaran nah ternyata akan datang roh kebenaran setelah nanti dia akan sesaranya dia harus naik dulu ke langit atau kembali kepada Bapak baru dia akan datang nah ternyata yang datang nih Paulus apakah roh kebenaran itu adalah Paulus ngapain ini roh kebenaran coba yang diberi kuasa Yesus Yesusnya malah kabur dari tanggung jawab ngasih roh kebenaran apa sih apa konsep apa ini bingung gue katanya dia berkuasa di bumi dan surga iya berkuasa di surga dan di bumi baru dikasih kuasa cabut ke surga coba Pak Fani jelasin itu coba Pak Fani itu pun nyangkutnya di langit nyangkutnya di langit udah pintar kali ya jadi saya hanya oh iya dong oh iya dong oh iya dong oh iya dong pintar dong kita bisa bedakan mana manusia mana mayat mana Tuhan oh pintar jauh setiap islam memang pintar makanya islam itu nggak nyembah manusia kan gitu ah lucunya lagi nih ya lucunya lagi saya mau tanya lucunya lagi penyembah manusia ini sabar dulu sabar dulu sabar dulu penyembah mantan mayat jadi lucunya lagi mereka ini mereka mengatakan bahwa Yesus tidak membatalkan enggak capek oh enggak capek supaya kalian sehat supaya kalian sehat enggak capek iya kami enggak capek demi keselamatan kalian menurut kalian kalian kayak gini ini sifatnya menarga menurut kalian oh bener dong bener iya bener pantas penerbihara penerbihara itu ya pelihara semua iya jadi menurut mereka ini yang berdasarkan 1 korintus 4 ya nomor 10 yang mengaku bodoh gitu ya kan kenapa mereka mengatakan kamu diam wih 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 eh kamu aja nyuri nyuri kitabnya Yahudi kok jadi kakak mau nyimak katanya kamu bertanya ditanya pun gak mau berarti mengalak untuk menangani makan babi mbak kurangi makan babi supaya pernyataanmu itu sesuai dengan fakta kamu mau nyimak pemakan itu jadi jangan salah jangan salah makan apa makan guguk ah udah diam dulu katanya mau nyimak diam dulu diam dulu kalau aja so ganteng banget tapi hati lo busuk sama agama orang jangan pernah hati busuk sama agama orang periksa agama hati yang busuk sama agama orang dan kamu merasa kamu orang yang paling benar dan kamu tidak menyadari bahwa bapak nih jangan jangan pakai pribadi dialog aja nah inilah ya kawan-kawan kresten di bawah gitu kan penghujat lu naik ke atas bubuk yang sakit hati kresten yang lain sokongnya fanny kresten kresten kaki tapi dikontor bahasanya yang sakit hati siapa yang seperti ini itu nikmatnya di dunia apologet itu kalau busuk kalau hati kami busuk itu kami gak ada disini kami biarkan kalian itu kami biarkan kalian membahas agama agama orang nah kalian apa ngambil kitabnya agama orang lupa kalian itu gak masuk akal kitabnya agama yahudi diambil diakui sebagai kitabnya ceramah orang-orang yang tersesat yang di jalan sana ajak sholat itu yang benar kalau kamu seorang muskan ajak orang-orang bersolat ajak orang-orang bersolat disini disini tempatnya bukan nangis disini siapa yang menghina 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 agama orang kamu tidak menyadari mana-mana buktinya mana buktinya saya menghina hatimu itu sama agama mana buktinya saya menghina agama mau paling benar pintar banget kamu mana buktinya saya menghina mana betulnya kamu kayak Paulus orang-orang kamu itu kayak Paulus menuduh Yesus yang tidak-tidak orang-orang Kristen yang yang apa-apa yang apa-apa orang-orang Kristen yang tidak tahu menau bagaimana memang ada Kristen yang tahu tentang kitabnya ngerti tapi memang memang ada Kristen yang tahu kitabnya enggak kamu mencari lawan lawan bicaramu dengan orang-orang yang tidak memperdalam Alkitab yang hanya ada memang ada yang memperdalam Alkitab dari kalian ada nama Alkitab aja kalian nggak dalami kamu memanfaatkan orang-orang Kristen yang hanya mereka tidak tahu apapun Alkitab itu yang jarang membuka Alkitab terus makanya semuanya menerangkan sama agama kamu itu hal-hal yang tidak bener jadi kamu jangan telusuri yaitu makanya saya bilang kalau enggak masuk akal belajarilah agamamu sendiri perdalam ajak orang soal justru ini justru ini adalah bagian daripada agamaku udah agamamu lah agamamu lah kamu ini ini agama aku yang sedang berhasil jangan jangan pernah membahas agama orang dan kamu merasa kamu udah pintar ya jangan nangis disini Mbak enggak nangis saya saya hanya mengingat mengingat bagusnya kamu ke gereja bagusnya kamu ke gereja kamu pertanyakan pendetamu dasarnya perbuluhan itu mana tanya mereka itu mana itu Tuhan itu itu tadi dulu itu menurutkannya punya kalau saya tanya pendetamu apa dasar perpuluhan dibayar di gereja masuk akal gak masuk akal gak kalau orangnya itu kamu kalau tidak masuk akal pelajarilah kamu jangan curhat disini pelajari agama orang ya karena tidak banyak pendeta kamu tanya pendetamu kamu perpuluhan di gereja itu dasarnya dari mana itu kamu tanya-tanya itu kamu tanya aja kenapa kamu suruh saya kamu yang tanya pendetamu pendeta dasar perpuluhan kami bayar itu apa kamu pergi ke puluhan itu kan hukum Yahudi menteri pemerintahan agama menteri agama kamu tanya sana sana kamu tanya kenapa ada terus kamu kenapa nangis disini kamu tanya terus kamu kenapa nangis disini kenapa ada adegama kristansi di dunia ini sebenarnya nggak cocok di Indonesia kalau Indonesia itu berani nggak berkonsep ketuhanan satu kamu Tuhan ketiga nggak cocok sebenarnya kamu tanya dulu ke menteri negara kita kita ini baik sendirin ini gitu tanya dulu hapus agama lain apa urusannya apa urusannya apa urusannya enggak sekolah jawab dan ini satu ketuhanan yang mahasiswa 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 itu nggak cocok ini aja berani ngomong moce moce sambil cari duit aja lu mapatin agama lu mapatin agama lu mapatin ini kayaknya empat kayaknya sudah tiga bulan turunnya nggak ngomongin hahaha eh bencoknya sudah tiga bulan kayaknya suami nggak pulang nggak kesitapkan baik datang disini marah-marah Oh itu jadi suara cowok itu suaminya Oh gitu uset suami istri kita dialog dia nggak pernah kayak gitu kenapa kayak gitu waktu pertama-tama sama guruda enak kok nah ini makanya aku jelasin gitu inilah kawan-kawan Kristen penghujat gitu ketika ada kawan-kawan menghujat Islam counter nih Islam counter nih udah kalian bubuk nggak bisa bisa ngebantah yang dibawah yang mendengar sakit hati jadinya gitu loh gara-gara kita counter satu Kristen satu komunitas Kristen dibawa sakit hati kayak si Fanny itu itu korban-korbannya tuh itu tuh gitu iya bawa WhatsApp terus kalau saya sapam Kenapa kamu lebih mulia gitu saya sapam nama saya Nur Alim terus apa masalahnya cobalah itu Paulus aja tadinya namanya Saulus ganti nama Emang kenapa rupanya hehehe lah hola wala kuwata illa billah hehehe apa masalahnya dengan akidah Oh Nur Alim itu sapam sulqifle emabas sampam Queen in service Hansip terus apa hubungannya dengan dialog kita lah lah Allah wala kuwata illa billah daripada Tuhan mau dibunuh orang itulah ku bilang gila orang-orang ini kamu tahu enggak kau cederai jutaan sapam di Indonesia logo bawa kesini kau tahu itu orang jadi sapam sekarang puluhan juta biayanya untuk pendidikan dan itu dibawa dibawa naungan polri eh bawa sapam kesatuan itu kesatuan itu negara ini juga adalah bagian dari mereka negara kita ini aman perbankan sapam pegadaian sapam apalagi dinas dinas sapam terus Napa kamu bawa-bawa yang Allah kuwata illa billah lucu orang-orang ini selamat batang kembali Bang Jo apa kamu diajarin gitu menghujat pribadi kayak gitu menghujat pekerjaan orang-orang ngomong biarin aja jangan diucapin dulu kayak gitu lucu ya temen-temen kita ini iya frustasi gitu padahal saya cuma ingin mengatakan Iya saya hanya ingin mengatakan kalau Taurat itu tidak dibatalkan oleh Yesus Kristen itu enggak ada Kristen dari mana Coba ayo kesehatan dari mana kalau Taurat tidak dibatalkan Kristen ini dari mana justru Kristen ini lahir akibat doktrin dan.dogma yang mengatakan Taurat itu sudah dibatalkan gitu andai saja doktrin itu enggak ada ya maka cuma ini benar-benar masih enggak pakai lo diizap enggak pakai akal nih kedengarannya sekarang saya tanya semuanya lebih duruan ada daripada Islam ya sudah oke kisah lebih dua naga oke oke sekarang terkenalkan Oke Kristen itu enggak ada lah kalau di Yahudi tuh udah sekarang begini sekarang begini Apakah Taurat itu enggak nomin itu berbadi kabar saya yang dulu orang semua bodoh eh saya tanya dulu Apakah Taurat itu untuk non-Yahudi nah keluhkan lidah kau kan sampai langsung kritik gimana jadinya ya memang orang Yahudi terus Kristen dari mana untuk orang Arab atau tahu nggak Kristen dan mana orang Arab terus Kristen dari mana kalau Taurat itu untuk Bani Israel Kristen nih dari mana ya memang Yesus Yesus itu banyak apa saya tidak tanya Yesus kampret saya tanya aku Kristen loyang kampret ngomong aja kayak orang ini katanya enggak oke logika katanya Ustadz sekarang saya tanya iya nggak papa pamfret ya modern sedikit amret lo moyang internet ditanya baik-baik temunya jawabannya baik-baik siapa bilang saya Ustadz mana gimana 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 apanya gimana jemaahnya mau percaya Ustadz ya kurang ajar kurang ajar kurang ajar udah udah nggak usah maki-maki sekarang saya tanya samamu eh 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 sekarang saya tanya samamu kalau Taurat itu enggak enggak usah saya saya bertanya sekarang Abang jawab Bang Suma kalau pintar aku tidak ditanya nah hal ditanya eh apa yang mau nak dibi mau jawab nih takutnya agamu itu dari mana eh itu dulu agamamu dari mana Kristen itu agama dari mana itu dulu jawab keselamatan dari Yahudi 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 Yesus mengajarkan Yesus mengajarkan dimana Yesus mengajarkan Kristen dimana ya pengikut-pengikut Yesus itu kan Kristen para orang ini siapa-siapa muridnya Yesus yang makan babi coba sebutkan mengikut Kristus kita coba ya sebutkan satu nama pengikut Yesus yang enggak berdaripan sebutkan satu murid Yesus ibadah hari minggu baru ini ngomong aja mau coba dari ini dimana kita memperingati itu di larang makan babi saya tidak tanya itu pada hari minggu saya hanya kalau minggu Yesus ibadah hari Sabtu Yesus mengaku Bani Israel nyati kebangkitannya sekarang go sekarang saya enggak gini lo saya enggak nanya semoga lihat sama bangku ini dari mana Kristen ini dari mana Kristen ini dari mana ini loh bangku saya mau nanya di wang bulu Oh semua saya mau tanya ya abang ini Kristen ini dari mana abang ini ajarannya saya mau tanya ini dari mana Oh Suma Suma aja yang mana ya udah kalau mau nanya tunggu dulu ya Victor mau jawab itu cuma saya mau tanya Suma saya mau tanya menurut abang ini kepercayaan kepercayaan orang Kristen salah salah dong masa manusia dituhankan Wah singkat jelas ada batu yang dituhankan manusia Yesus keutuhan yang dituhankan siapa yang menarik ada batu yang kalian tuhankan dimana dimana yang lebih benar Apakah Allah ini manusia hehehe 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 itu manusia udah memanusia disembah salib disembah batu penjuru disembah semua barang sembah sembah parah udah diturunkan yang enggak ada ilmu kayak gini turunkan nah turunkan hilangkan dulu dulu lagi sabar penjuru kan baru naik lagi Victor silakan abang Jol mendingan bang Jol ada ya jawab Kristen ini dari mana saudara Victor Oh jawab silakan Hai pengikut Kristus pengikut Kristus pengikut Kristus maksudnya pengikut Kristus itu kayak mana gimana kalau kalau pengikut Kristus itu kan jelas menerima pesan agar tidak mengajarkan ajaran Yesus kepada non-Yahudi itu pengikut Yesus hehehe hehehe kenapa nangis bukan nangis aku rasa lucu lucu ya jadi Matius 10 itu salah nomor 5 nomor 26 salah kabarkanlah Injil sampai ke ujung bumi tunggu dulu tunggu dulu apa kau mati 10 dulu mati 10 anda baca nggak perlu kau bicara Matthew 10 cerita kena Injil sampai ke seluruh bumi it apa Injil itu yang mau diceritakan ke seluruh bumi kabar baik tentang kebenaran Yesus Kristus Tuhan kebenaran yang mana kebenaran dan yang bagaimana memang menurut kamu kebenaran ada berapa ya kok jadi bertanya berita yang mau diberitakan berita yang mau diberitakan kelihatan adalah Tuhan menjuru selamat Oh dimana itu Yesus ajarkan dia adalah Tuhan dan juru selamat dimana itu bukan dia yang ajarkan tetapi orang-orang yang diberikan dan hikmat hahaha katanya pengikut Yesus kok pengikut orang yang mengajarkan tujuh kira-kira apa Tunggu Bang Suma aku lagi sekolah ini Bang Suma tunggu eh kenapa Victor sedang sekolah Bang Suma tunggu Bang Suma coba kau tinggal Hina Hina Yesus kami bilang mayat bilang mayat mana Tunggu ya Oh jadi Yesus dibilang mayat itu menghina tunggu ya Hah aku lagi aku lagi mendalami ini justru di justru Suma Hai justru di agamamu itu yang mengatakan mayat Yesus di Islam enggak ada dikitabmu yang mengatakan mayat Yesus itu surat satu mayat Yesus menghitung 1496 Hai ada yang waras eh sikitpun eh iya bang bang Suma nanti aku perlengkapi warna nanti aku naik lagi ke Bang Suma selamat malam semua abang-abangku salam Tuhan Yesus memberkati sekolah 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 tipe-tipe mau baca dulu bang Jol silahkan bang Jol silahkan kapan Yesus jadi Tuhan mau baca dulu bang Jol berapa kata-kata rekor balap ini tinggal teritung turun banyak hehehe 4444 ya empat bang Jol cuma nanya aja cuman nanya aja pun Kristen ini dari mana kok susah kali ikutnya pengikut kalau memang pengikut Coba mereka tetap terapkan di lukas 1426 itu berani nggak merah pengikut mati sekalian mati salib aja sekalian kan gitu karena Yesus mengatakan dalam Yohanan 10 nomor 27 aku mengenal pengikutku pengikutku mengenal aku mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku Yesus mati dengan cara disalib kalau kamu jadi pengikutnya harusnya juga kamu mati disalib banget 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 kalau mau kasih orang itu yang berilmu biar kita ya bisa dicerahkan itu yang naik itu enggak punya ilmu semua enggak usah diladenin ah yang hotel hotel dari Islam Kristen aku Islam aku muslim yang hotel hotel yang tidak berilmu itu enggak usah dinaikin ya kalau nggak kalau ada ilmu obat bukan hotel bang enggak mempunyakan setiapnya kan mereka bisa memahami sedikit ini yang naik ini pada ngamur makanya enggak jelas dialognya jadi indah-indah beredukasi gitu nah Oke makasih ya oke dulu ya oke 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 yuk kita mana tahu dia pintar apa enggak eh iya belum ketahuan belum ketahuan warasnya kalau belum ngomong harus dikasih ngomong dulu Bang Jol dibuka meetnya ya silakan Bang Bang Asya dibawa dulu ya Makasih ya caranya Waalaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang Jol minta naik ya silahkan bang Jol silahkan ada yang mau ditanyakan apa di apa apain gitu enggak enggak saya mau dialog aja enggak mau berdebat aku Oh tapi buka topik biar kita oke ya baik-baik kita buka topik tentang Hai dewa Molok berani enggak kenapa dengan dengan Dewa Molok telakan ya Dewa Dewa Molok itu adalah eh sesembahan orang-orang dahulu dimana mereka orang-orang yang mengimani Dewa Molok ini senantiasa mempersembahkan darah manusia sebagai korban persembahan nah agama saudara itu berbeda dengan agama Yahudi dan Islam kalau di dalam eh eh ajaran Islam jelas sekali itu seirama dengan imamat satu nomor dua bahwa Tuhan ketika menginginkan persembahan kepada manusia maka Tuhan kemudian Hai meminta persembahan berupa hewan ternak itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 walikulli ummatijalna mansaqalliyazkuru yagliyazkuru smadlah alama razaqahum mimbahi matil an'am jadi hewan ternak yang kemudian dipersembahkan itu pun dipersembahkan kemudian sebagai bukan penebus dosa waris tetapi dosa perbuatan begitu juga di dalam kitabnya orang Yahudi imamat satu nomor dua berbicara lah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kemudian kepada Tuhan haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu adalah hewan ternak sama dengan Islam hewan ternak Dewa Molok darah manusia Kristen saya mau tanya kepada saudara yang korban di atas salib itu hewan atau manusia menurut saudara silahkan mengenai pertanyaan itu pura-pura tidak tahu atau memang tahu Pak saya saya mau tahu kejujuran anda menurut anda yang disalibkan di atas kayu salib itu mehewan atau manusia manusia tetanya balik menurut pendangan anda ya sama Oh sama kalau sama berarti sama dengan Dewa Molok korban Dewa Molok juga manusia kalau pas apa mengenai Dewa Molok itu disembeli diri di apa namanya Oke kita bicara tentang Dewa Molok ya jangan kesamakan dulu nanti kita bicara dengan mengenai apa kita singkat-singkat aja dulu tadi kan kamu tanya kita singkat-singkat aja dulu Islam Yahudi kurban yang dipersembahkan kepada Tuhan sesuai dengan permintaan Tuhan adalah darah hewan Islam dan Yahudi Molok itu yang dipersembahkan adalah darah manusia Nah kita cari Kristen nih Kristen belum ditemukan ah yang mati di atas tiang salib itu manusia atau hewan jawab ya manusialah jelas manusia berarti darah manusia dipersembahkan di Kristen darah manusia juga dipersembahkan di Dewa Molok betul atau betul Hai persembahan yang di kita kita Bang Zuma ya saya mau jelaskan sesuai dengan yang saya tahu ya Bang ya jangan sampai Abang mau hanya sampai saya percaya sama Abang begitu ya Oh enggak enggak tidak bisa orang-orang saya kepada saya kalau tidak berapa lanjut Oke berbicara tentang Dewa Molok pada zaman-jamannya Israel mereka mempersembahkan suatu persembahan untuk membangkitkan hawa nafsu mereka melalui persembahan bahkan bukan hanya mempersembahkan manusia mereka mereka mempersembahkan anaknya mereka nah kalau anda baca semua di kitab-kitab ini menjelaskan secara detail bagaimana mereka mempersembahkan anak mereka sendiri untuk apa untuk memuaskan hawa nafsu mereka untuk dijawab oleh Dewa-Dewa mereka tapi kalau persembahan Yesus bukan berarti untuk memuaskan hawa nafsu manusia Bang justru persembahan yang disebut yang dipersembahkan Yesus itu dikayu salib itu untuk menebus dosa nah persembahan kalau kita yang anda kutip tadi di imamat sebenarnya bukan hanya persembahan korban apa korban bakaran itu banyak hal yang dipersembahkan di imamat ini korban bakaran korban sajian korban apa lagi korban keselamatan korban penghapus dosa dan sebagainya berbicara tentang korban Allah sudah menjanjikan bahwa keselamatan itu harus ada korban keselamatan yang di dalam persembahan lama itu hewan yang tidak bercatat dan tidak bercelah itu harus dibawa kepada imam nah pada imam-imam pada saat itu mereka dipercayakan untuk menyembelih korban yang yang apa namanya korban bakaran ya apa korban keselamatan nah kalau kita lihat di kisahnya Yesus ini kenapa dia menjadi korban dia menggenapi janji Allah bahwa akan ada keselamatan dari Allah bukan dari manusia bukan dari manusia sendiri yang berbuat dosa lalu diselamatkan diri sendiri tidak bisa karena Allah itu yang Allah itu sendiri yang dapat menyelamatkan sesuai dengan janji makanya Yesus itu menggenapi janji Allah bahwa Allah akan menyelamatkan umat manusia lewat kehidupan Yesus seperti itu loh bang harus ada darah dalam imamat itu harus ada darah untuk menghapus dosa manusia nah seperti itu bang Juma ya jadi tadi saya narasikan kepada saudara Tuhan kami Yahudi dan Islam persembahannya itu adalah persembahan darah tapi hewan Molok dan juga Kristen persembahannya darah tapi manusia jelas itu Yesus bahkan memerintahkan Matius 8 nomor 4 untuk mempersembahkan kemudian persembahan yang diajarkan yang diperintahkan oleh Nabi Musa nah sekarang mana pengajaran yang bisa kemudian menjadi acuan kemudian untuk membenarkan bahwa persembahan kepada Dewa Molok itu adalah ajaran yang benar karena Tuhan tidak mungkin meminta darah manusia tidak mungkin tidak mungkin maka satu-satunya tempat persembahan darah manusia itu hanya Dewa Molok kecuali Anda ingin mempertunjukkan ke kita bahwa Tuhan memang minta darah manusia itu tertulis di mana dia inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan salibkanlah dia itu mana korbankanlah dia mana itu karena ini betul-betul Yesus itu adalah sebagai tumbal atas pembebasan kalian dan kemerdekaan kalian terhadap hukum-hukum Tuhan padahal hukum Tuhan itu dihususkan hanya kepada Bani Israel kenapa kalian dibebaskan dengan membunuh manusia ini penyakit di dalam Galatia 5 nomor 1 supaya kita sungguh-sungguh merdeka Yesus telah memerdekakan kita karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan jadi Kristen ini menjadikan Yesus sebagai korban untuk membebaskan diri mereka dari hukum-hukum Tuhan yaitu Taurat makanya Taurat itu disebut sebagai perjanjian lama untuk apa? untuk membangkitkan, untuk menggunakan ajaran baru ajaran Paulus dan kawan-kawan jadi ajaran Tuhannya diselesaikan, ditamatkan ajaran manusianya yang Anda pakai dengan cara apa? mempersembahkan Yesus itu kepada Theos Theos mana yang minta darah manusia? hanya ada dua yang minta persembahan darah Theos Yotepave dan Theos Molok yang mana kira-kira yang menjadi dasar pinjakan saudara? silakan oke baik tadi sangat jelas bahwa pengorbanan Yesus itu bukan seperti pengorbanan Dewa Molok saya sudah menjelaskan yang dikorbankan Dewa Molok itu adalah orang-orang yang memang sudah dikategorikan berdosa tapi pengorbanan Yesus bukanlah pengorbanan orang berdosa dia itu sangat jelas pengorbanan dia tanpa kesalahan bukan kami juga yang mengatakan, bukan kami juga yang menyalibkan dia justru orang-orang yang tidak menerima dia dan orang-orang penjahat pun yang menerima dia terbukti bahwa Herodes pun mengakui bahwa dia tidak mau mengambil bagian dalam penyelipan orang yang tidak bersalah nah disitu dikatakan ibaratkan ini loh domba yang tidak bercatat dan yang tidak bercatat tidak bercelak itu kalau kita lihat di perjanjian lama domba yang tidak bercelak kamu bawa kepada imam untuk menghapuskan dosa anda dan saya misalnya contoh seperti itu tapi Yesus bukanlah ini manusia yang sempurna yang tidak disentuh oleh dosa dia menjadi korban karena perbuatan-perbuatan manusia kenapa dikatakan dia menjadi korban? tidak ada manusia berdosa menyelamatkan orang berdosa tentu manusia yang sempurna, manusia yang kudus dapat menyelamatkan orang berdosa dan itu tidak sampai kepada korban, bukan hanya sekedar korban saja nah dia bisa, apa namanya, dia menjadi contoh untuk menyelamatkan orang itu bukan hanya sekedar korban bang dia memberikan contoh teladan yang baik dan cara hidup dalam kebenaran supaya orang ini mengikuti jejaknya makanya Yesus ini kami menganggap bahwa dia inilah Allah yang mengambil rupa manusia makanya selalu kami mengatakan Allah itu berkuasa, dia tidak terbatas adanya macam-macam katanya di bumi dan di surga oh berarti kalau dia di surga berarti kosong di bumi kalau dia ada di bumi berarti kosong di surga gitu kan pemahaman pernaan kita secara manusia atau secara pakai logika kita Allah itu yang tidak terbatas bisa ada di surga dan bisa ada di dunia bisa ada di sini, bisa ada di tempatnya abang itulah ketidak terbatasan Allah tapi kalau anda mengatakan wah kalau misalnya di surga kosong berarti Allah di dunia tidak seperti itu pemahaman kita bang tidak sampai pada hal itu makanya Allah itu kami mengayakini bahwa Allah itu tidak terbatas berdasarkan tadi pengorbanan pengorbanan Allah itu adalah wujud dari belas kasihan tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri tanpa dari Allah sendiri yang menyelamatkan seperti itu loh bang kalau kita berbicara tentang korban itu menjelaskan tentang belas kasihan kasih Allah kenapa dia belas kasihan kepada kita karena manusia ini abang ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan yang berharga di mata Allah yang mulia di mata Allah makanya dia mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan abang dan saya dan semua orang yang ada di sini itu maksudnya sebenarnya tentang pengorbanan bukan hanya sekedar datang kayak jalan-jalan lalu pulang itu kemanusiaannya kita tidak seperti itu yang kita pandang begitu dari saya sih bang yang terbatas ini mungkin silahkan abang jelaskan secara dari pandangan Islam kah kalau dari pandangan saya sebagai orang Kristen yang terbatas ya itulah yang saya bisa sampaikan oke jadi kalau di Al-Quran itu kan sudah sangat jelas itu laka de kafaralladina qalu ya kafirlah orang yang berkata bahwa Allah itu adalah Isa itu kafir itu artinya ketika kemudian Tuhan di tengah raih datang menjelma inkarnasi menjadi manusia maka hukumnya kafir nah kenapa kemudian dalam konsep agama saudara seperti yang saudara narasikan barusan bahwa tidak seperti molok beda ini yang datang Tuhan sendiri loh gimana ceritanya Tuhan datang jadi korban siapa dan dimana agama itu ada agama para nabi Tuhan menjadi korban ini lebih parah lagi nih makanya dikatakan oleh Yesus mafasanya dua kali lebih jahat artinya pemahaman molok dimana korban dikatakan untuk mendamaikan antara dewa mereka dengan mereka maka mereka harus mempersembahkan untuk menjinakkan mengademkan menenangkan hati moloknya supaya Tuhan molok ini tidak murkah kan seperti itu lalu kemudian apa yang terjadi dalam agama saudara coba anda baca di Galatia 5 nomor 1 tuh supaya kita sungguh-sungguh merdeka kalau di terjemah halaman dikatakan maka dengan kemerdekaan Kristus Yesus telah memerdekakan kita sebab itu hendaklah kamu berdiri tetap dan jangan kamu dikenakan kuk penghambaan itu sekali lagi coba jadi agama anda mengajarkan untuk tidak tunduk kepada hukum penghambaan dan anda di memerdekakan dari aturan-aturan Tuhan sehingga anda bebas melakukan sekandati ini dalil anda di memerdekakan anda dibebaskan dibebaskan dari mana ke anda dari aturan-aturan Tuhan dan di memerdekakan dari mana ke mana ke anda di memerdekakan dari penghambaan kepada Tuhan mana dalilnya Galatia 5 nomor 1 itu jelas itu makanya poin berikutnya jangan bersunat bukti bahwasannya agama anda didirikan dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal di sana sebagai Tuhan yang datang mengorbankan dirinya untuk anda supaya anda itu bebas melakukan tindakan-tindakan yang melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan satu hal yang mesti saudara pahami Yesus tidak pernah datang kemudian untuk mati di atas tiang salib menebus dosa-dosa kalian itu gak ada tapi ajaran itu muncul belakangan ajaran itu lahir belakangan ajaran itu diadakan belakangan oleh siapa oleh orang Farisi diajarkan kepada siapa Romawi dan Yunani bukan diajarkan kepada orang Yahudi makanya saya mengatakan bahwasannya anda tidak bisa mengelak agama anda mengajarkan konsep seperti yang diajarkan oleh penyembah-penyembah Dewa Molok penyembah Dewa Molok ingin mendamaikan diri mereka dengan Dewa mereka maka mereka kemudian mengorbankan manusia ya sama seperti di dalam agama saudara ada korban di sana apasnya korbannya adalah manusia untuk apa untuk nebus manusia agar apa mendamaikan antara siapa antara teos dengan manusia jadi gak ada bedanya sudah gak ada bedanya silahkan ya Dewa Molok itu bang kalau kita lihat dalam tradisi atau dalam liturgi ibadannya mereka pada saat mereka mempersembahkan korban atau mempersembahkan anaknya kepada Dewa Molok mereka itu beribadah dengan telanjang bang mereka beribadah dengan seksual itu perbedaannya kalau kita mengatakan wah ini Dewa Molok seperti apa Dewa Molok juga mempersembahkan manusia jangan sekali-kali jangan samakan dengan Dewa Molok yang dipersembahkan oleh Yesus mempersembahkan diri apa Yesus menjadi korban baru diibaratkan seperti Dewa Molok itu tidak sama bang nah ada bicara tentang korbannya Yesus kalau kita lihat di Yesaya itu sebagai pengenapan sudah dimudubuatkan 700 tahun sebelum Yesus datang bahwa Yesus akan datang dalam penderitaan demi menyelamatkan manusia Yesaya sangat jelas kalau kita lihat di Nabi Yesaya di pasalnya 63 ayatnya yang per ayatnya yang ke Yesaya 63 ya saya bacakan ya bang nah Yesaya 53 sorry ya saya bacakan Yesaya 53 itu nubuatan Nabi Yesaya dikatakan di ayat yang pertama siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan sebab taruh ia tunggu di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga sehingga kita memandang dia dan rupanya dan rupanya pun sehingga kita menginginkannya yang ayatnya ketiga ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang yang binasa menderita kesakitan yang yang biasa menderita kesakitan ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah dipikulnya dan ditindas Allah tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia diremukan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh itu bagian dari nubuatan kenapa kami mengatakan pengorbanan Yesus itu suatu pengenapan yang dari Allah yang disampaikan Allah menyampaikan kepada Nabi saya itu 700 tahun sebelum Yesus datang makanya makanya abad pertama diakui kenapa dikatakan satu Masihi itu awal mulanya kedatangan Yesus sampai saat ini kita mengatakan abad tidak bisa kita tidak bisa menghilangkan waktu tentang abadnya nah itu 700 tahun sebelumnya itu sebelum Masihi itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus ini akan menderita karena pemrotakan kita yang berdosa ini bukan karena kesalahannya makanya Yesus mengatakan bahwa dia datang dari surga bukan datang dari dunia ini seperti itu bang oke ya jadi itulah yang dikatakan oleh Yesus bahwasanya agama yang didirikan oleh orang farisi itu penganutnya adalah ahli neraka dan dua kali lebih jahat daripada orang farisi itu sendiri anda mencoba menerasikan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu datang dinistakan ya dihina dibunuh dan seterusnya coba telah dulu deh yang pertama ini kitabnya agama lain ini kitabnya orang Yahudi orang yang menerima Yesus sebagai Nabi tidak apalagi sebagai Tuhan ini kitab agama orang dimana orangnya yang punya kitab tidak pernah kemudian mengatakan ini untuk Yesus dan mereka tidak pernah menunggu bahwa yang diceritakan dalam Yesaya 53 ini adalah cerita tentang Tuhan yang datang menjadi manusia tidak ada seketika pintar-pintarnya orang farisi mengambil kitabnya orang Yahudi lalu dijual keluar ini cerita yang ada di dalam Yesaya 53 itu untuk Yesus Tuhan kalian berani enggak pengarang kitab anda penyanyian baru yang mengatakan ini untuk Yesus ajarannya itu dijual kepada Yahudi berani enggak enggak berani makanya tidak ada surat-surat Paulus itu untuk orang Yahudi enggak ada surat Paulus itu hanya untuk orang di luar non-Yahudi kenapa karena Paulus pendiri agama Kristen tahu betul bahwasanya tidak mungkin ajaran yang saya ajarkan ini bisa diterima oleh orang Yahudi coba dan lihat saya kasih data satu satu aja datanya di dalam Yesaya 53 nomor 11 sesudah kesudahan apa sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas dan hambaku itu coba dan hambaku itu sebagai orang yang benar hambaku itu adalah orang yang benar jadi kalau ini Yesus Yesus hambaku itu adalah orang yang benar sebagai orang yang benar dilanjut lanjut baca jangan langsung langsung baca satu ayat dihabiskan bacanya anda komplain padahal ini bukan kitab saudara coba bagaimana sabar 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 sedangkan yang mempunyai kitab saja tidak pernah komplain ketika kita membahas ini anda yang bukan punya kitab anda bahas anda komplain sesudah kesusahan jiwanya Yesus akan melihat terang dan menjadi puas dan Yesus hambaku itu sebagai manusia yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul terus mana mana poinnya bahwa Yesus 53 ini adalah untuk pencipta dan bumi mana poinnya tidak ada justru disitu dikatakan bahwasanya sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul keluaran 23 nomor 7 jangan membunuh jangan memberikan tuduhan yang palsu dan jangan menghukum mati orang yang tidak bersalah aku tidak akan mengampuni orang yang melakukan kejahatan disini dijelaskan jangan kau membunuh orang yang benar kalau ini untuk Yesus disitu dikatakan sebagai orang yang benar Yesus akan membenarkan banyak orang berarti Yesus tak boleh dibunuh dong karena dia orang benar itu yang pertama kalau anda menggunakan sebenarnya tidak boleh dibunuh kok kita kenapa harus membunuh Tuhan demi untuk kemudian keselamatan anda kenapa harus membunuh Tuhan dimana kaedah-kaedahnya di dalam ajaran nabi-nabi Tuhan harus dibunuh demi untuk menyelamatkan manusia ini logika apa yang anda pakai Tuhan harus dibunuh demi untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa manusia aduh anda coba lihat di dalam kitabnya orang Yahudi ini secara secara jelas secara jujur sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan Tuhan anda ada berapa rupanya ada Tuhan tumbuh di hadapan Tuhan Tuhan anda ada berapa ada dua kalau anda paksakan ini kitabnya Yahudi untuk Tuhan anda yang korban molo itu adalah sebagai Tuhan saya mau tanya saya 53 sebagai taruh Yesus tumbuh di hadapan Tuhan ada berapa Tuhan anda rupanya satu Yesus bertumbuh Tuhan yang bertumbuh dua Yesus bertumbuh di hadapan Tuhan yang menyaksikan pertumbuhan Tuhan yang satu apa gak malu kayak gitu agama anda Tuhan anda bertumbuh di hadapan Tuhan ada Tuhan junior ada Tuhan senior sakit hati dibilang kayak gitu siapa suruh ngambil kitabnya orang ngambil kitabnya orang seenak perut kemudian diterjemahkan ditafsirkan dicocok-cocokkan dengan karangan-karangan orang farisi Anda mau berdebat apa berdialog coba anda jawab dulu Tuhan anda ada berapa karena disini di data nomor 2 anda mau berdebat atau berdialog berdialog berdebat silahkan gak ada masalah eh Tuhan anda ada berapa sebagai taruk sebagai taruk ia tumbuh dihadapan Tuhan Tuhan anda ada berapa jawab dulu itu silahkan Tuhan 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 cuma satu yang tumbuh dihadapan Tuhan yang tumbuh dihadapan Tuhan ini apa itu diibaratkan firman yang menjadi manusia mulai mulai firman memang firman ini apa mengelakkan supaya saya mempercayakan anda sekarang masalahnya masalahnya yang mati supaya saya percaya sama anda gitu supaya anda waras kenapa ini bukan dialog bukan lagi berdialog ini perdebatan bang kalau begitu ya sudah sekarang sekarang saya tanya yang tumbuh dihadapan Tuhan ini apa Tuhan atau bukan Tuhan ini yang tumbuh dihadapan Tuhan ini Tuhan atau bukan pertanyaan saya sederhana yang tumbuh dihadapan Tuhan ini Tuhan atau bukan abis itu nanti dibilang aku tidak mau berdebat aku maunya diskusi ya karena anda tidak bisa menjawab ini ada ada makhluk yang bertumbuh dihadapan Tuhan dianggap Tuhan lantas anda mengatakan Tuhan anda satu bagaimana anda bisa menipu diri anda sebegitu lama usia anda sekarang sudah 97 tahun dari dulu anda nipu diri anda bagaimana ceritanya anda hidup seperti itu mengharapkan sesuatu dengan mengambil kitab agama orang lalu kemudian mengatakan itu adalah nubuatan untuk Yesus mana buktinya jadi intinya dari kesemua ini gugur Yesaya 53 kesimpulannya Yesus dipersembahkan kepada Teos Teos mana yang minta darah manusia itu PR saudara silahkan sudah cukup bang lebih dari cukup oke nanti jangan disangka ya bang saya selesaikan dulu pembicaraan saya baru anda bisa jelaskan nanti ya bisa lebih dari bisa oke ya disini dikatakan bahwa di Yohanes direferensikan di Yohanes 12 ayatnya yang ke 28 tentang tentang yang anda sangka itu saya bacakan Yohanes 12 ayat 28 ayat 38 ya yang nanti supaya anda lebih mengerti Yohanes 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 12 ayat 38 ayat 38 nih Yohanes 12 ayat 38 tentang tentang yang anda yang anda pertanyakan ini supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapakah tangan tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan nah ini merujuk pada apa yang disampaikan Yesaya telah digenapi oleh Yesus Kristus dialah yang dianggap bertumbuh yang tumbuh yaitu tadi kembali kepada firman pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah makanya firman itu ketika firman itu menjadi hidup dikatakan di Yesaya ini genaplah firman yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami menunjukkan bahwa ketika firman itu telah hidup Yesus menyampaikan apa namanya Yohanes menuliskan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan ini menyatakan bahwa Yesus sebenarnya tangan kekuasaan Tuhan dalam arti kita tidak mengatakan konteks ini adalah beda dengan Bapak dengan anak enggak kalau kita melihat di Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan disini supaya kita tidak salah sangka 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke 7 1 Yohanes 5 ayat yang ke 7 sebab ada tiga pemberitaan memberikan kesaksian di dalam surga yang memberikan kesaksian di dalam surga Bapak Firman dan Roh Kudus dan ketiga-tiganya adalah satu tidak bisa dipisahkan dari yang anda paham yang anda pikirkan bahwa Tuhan orang Kristen adalah tiga no itu satu hakikat dan mereka tidak bisa dipisahkan contohnya anda punya tubuh anda punya mulut anda punya pikiran itu tidak bisa dipisahkan oh ini mulut-mulut sendiri pergi sendiri tidak bisa dia tidak bisa berpisah anda punya tangan oh tanganmu sakit kakimu sakit oh kakiku saja yang bekerja tanganku tidak usah tidak bisa begitu bap artinya artinya ini mempunyai kesatuan yang yang punya hakikat dan punya kealahan yang yang berkuasa yang berdaulat seperti itu bang nah makanya di saya mengatakan saya mengakui bahwa yang anda sampaikan tadi di saya ini itu sangat jelas merujuk kepada Yesus Kristus tunasnya dialah atau akarnya dialah yang bertumbuh seperti itu bang oke baik satu hal yang perlu saudara pahami pernyataan saya tadi bahwa pandai-pandainnya orang-orang Parisi mengambil kitabnya orang Yahudi lalu kemudian menjajakan ke Romawi dan Yunani demi untuk menyatakan Yesus itu Tuhan saudara lihat apa yang anda sedang pertontonkan barusan Yohannes 12 poin 38 itu bukan pengakuan Yesus catat itu itu bukan pengakuan Yesus dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka namun mereka tidak percaya kepadanya tidak tidak percaya sebagai apa tidak percaya sebagai perantara Tuhan yang datang kepada Bani Israel ini menurut keterangan penulis kitab Yohannes dan itu bukanlah pernyataan Yesus nah sekarang ketika Anda menggunakan embolet secara keseluruhan daripada Yesus yang 53 disitu sama sekali tidak menyatakan bahwa yang diceritakan itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia itu adalah manusia kalau itu Anda paksakan untuk Yesus tetap aja itu adalah manusia yang bertumbuh di hadapan Tuhan sesuatu yang bertumbuh di hadapan Tuhan bukan Tuhan dan ini kalau Anda paksakan bahwa itu adalah Yesus artinya Yesus bukan Tuhan kalau Anda paksakan yang mati di atas tiang salib itu sudah dinubuatkan matinya pun kemudian matinya bukan Tuhan tetapi Anda akan masuk ke dalam satu lingkaran yang akan mengantarkan Anda bahwa agama Anda itu dihasilkan daripada rekayasa iblis yang menginginkan kemudian Yesus itu mati Anda baca di Matthew 36 59 bagaimana imam-imam kemudian bersekongkol untuk mengambil kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus sementara di dalam kitabnya orang Yahudi kan sudah jelas sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas dan hambaku itu coba Tuhan Anda yang Yesus itu dipanggil hamba kalau Anda memaksakan kitabnya Yahudi itu untuk Yesus kitab Anda sendiri yang mengatakan Yesus itu adalah hamba Tuhan yang kalian Tuhan kan kemudian gimana ceritanya ada Tuhan yang diperhamba oleh Tuhan lain dengan dasar apa kemudian oh Yohannes 12 tapi itu bukan pengakuan Yesus itu adalah pengakuan penulis kitab saudara dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka namun mereka tidak percaya kepadanya supaya genap lapir yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga ia telah dibutakan mata dan mendegilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia namun banyak juga diantara pemimpin yang berpadanya tetapi oleh karena orang-orang farisi mereka tidak mengakui berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Tuhan ini sudah sangat jelas sekali kok bahwa saya yang diceritakan di dalam Yesaya 53 itu bukan Tuhan nah sekarang kenapa kemudian ketika anda memaksakan itu untuk Yesus lantas kemudian Yesus menjadi Tuhan padahal yang diceritakan dalam Yesaya 53 itu adalah hamba Tuhan hamba Tuhan begitu dibunuh bangkit menjadi Tuhan ini logika dari mana yang anda dapatkan ini ada Tuhan kemudian mencari manusia sudah bisa terlalu panjang dibunuh manusia kemudian setelah bangkit dia mencari Tuhan sekarang ingin saya tanya kepada saudara apakah Yesaya 53 ini bercerita tentang Tuhan atau bercerita tentang manusia silakan ya Yesaya 56 53 ini bercerita tentang kemanusiaannya Yesus yang menjadi contoh dalam kehidupan ya yang menjadi contoh di Winadi itu sudah sudah jelas jangan dulu sebentar sebentar udah poinnya sudah sampai poinnya sudah sampai dia menceritakan tentang iya sisi kemanusiaan ya dia menceritakan sisi kemanusiaan sabar bang anda tadi berbicara saya udah bantal iya tidak usah terlalu panjang lembar abang lebih panjang daripada saya tapi anda menghentikan saya ngomong sekarang kita sudah sepakat bahwa yang diceritakan di dalamnya saya yang diceritakan dalamnya saya 53 ini adalah manusia sepakat kita disitu oke nah sekarang saya tanya kepada saudara yang mati membatalkan hukum Taurat itu manusia atau Tuhan jawab anda bicara dulu sampai puas nanti supaya jangan dibantu sudah puas sudah puas tidak usah terlalu panjang anda jangan terlalu panjang sekarang saya tanya kita sudah sepakat bahwa yang mati yang diceritakan yang diceritakan saya 53 itu adalah manusia sekarang pertanyaan saya yang mati di atas tiang salib yang membatalkan hukum-hukum Tuhan itu Tuhan atau manusia kalau saya jawab saya jawab nanti bro bro pertanyaan saya tidak butuh jawaban yang bicara atau pertanyaan saya tidak butuh jawaban panjang jawaban panjang dengarkan saya cuma bertanya yang mati di atas dengarkan yang mati di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia silakan pertanyaan tidak bisa di jawab ngapain saya jawab coba kumpul sekali pertanyaan saya tidak butuh jawaban ngibol jawab dengan singkat yang mati di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia jawab bro anda punya logika anda punya apa saya tidak mengerti ya anda bila menanyakan sesuatu tapi tidak usah dijawab itu bagaimana maksudmu itu jawab tapi jangan panjang ngibol asumsi doktrin dogma pembodohan penyesatan saya tanya yang mati di atas tiang salib Tuhan atau manusia banyak bicara tapi anda tidak memperbolehkan orang bicara anda lebih banyak bicara tadi tidak masuk akal anda mutar-mutar kesana-kemari saya bicara sedikit saja langsung dipotong sekarang giliran anda menjawab silakan anda menjawab dengan singkat saya 53 itu berbicara tentang manusia anda sudah akui sekarang naik kita ke level kedua yang mati di atas tiang salib ini manusia atau Tuhan jawab kalau bicara sama anda ini anda adalah seperti kuda liar ya karena anda tidak bisa kita kalau saya bicara anda langsung pantah baru 12 kalimat anda langsung ngomong itu bukan bukan lagi dialog ini bukan lagi diskusi ini ini namanya anda maunya ikut pemikiran anda kayak gitu susah jawab suatu narasi susah jawab susah jawab pertanyaan saya jawab jawab saya sudah jawab sudah cara punya cara tidak suka gitu susah jawab pertanyaan saya tidak bukan berdebat pertanyaan saya susah silahkan anda ceritakan sampai puas kalau mau berdebat punya pertanyaan sudah selesai apakah yang mati di atas tiang salib ini manusia atau Tuhan jawab silahkan menurut anda pertanyaan saya susah orang berbicara gitu saya bertanya dan memberikan ruang kepada anda untuk menjawab apakah yang mati apakah yang mati di atas tiang salib ini manusia atau Tuhan jawab itu gayamu itu dari jawab aja bang bang di jawab aja yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan bang itu saya ingin jawab baru satu kalimat langsung dibantah apa silahkan 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 yaudah giliran abang yang jawab silahkan bang yang jelasan silahkan bang di jawab bang saya paling suka kalau berdebat serius saya bukan orang yang tipe seperti itu kalau anda mau berdebat hanya mengikuti acaranya anda sikapnya anda itu bukan lagi diskusi namanya memaksa keadaan orang supaya anda diikuti begitu ya saya berbicara selesai itu bang kembali ke topik yang mati di tiang salib itu Tuhan atau manusia silahkan abang mau jawab mau enggak silahkan bang ke topik langsung bang secara kasat mata dia manusia bang gak bisa mengatakan bahwa dia itu binatang dari mana kamu mengatakan dia manusia disalibkan orang herodes tahu hal itu bayangkan bang saya kasih tahu ya bayangkan di dalam Al-Quran 99% menyatakan tentang orang-orang Yahudi tentang ceritanya cerita-cerita orang-orang terlalu panjang sekali bang jadi yang mati manusia yang menyangkal bang jangan terlalu panjang bang yang jelas manusia yang mati ya kasih banjuma lagi ya manusia yang mati banjuma silahkan oke jadi tadi gak usah gak usah saya gak mau bicara sama bang juma itu kalau banyak banyak enaknya dia itu jadi tadi dia saya 53 bercerita tentang manusia yang mati di atas tiang salib juga adalah manusia lalu apa hukumannya bagi manusia yang membatalkan perintah Tuhan jajah jalap jajah hilang hilang dia hilang menguap menguap kalau saya sih sederhana saja kalau manusia yang mati di tiang salib berarti sebentar dulu kalau manusia yang mati di tiang salib, itu artinya Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia selesai iya dong iya dong gitu serba salah teman-teman serba salah gitu yang mati di tiang salib manusia Yesus bukan Tuhan kalau yang mati Tuhan di tiang salib gak mungkin Tuhan mati, serba salah inilah resiko yang menewankan anak orang ini sangat bersih yo halo siapa disana ya hadir paman muslim atau kristen om iya baik shalom selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dengan waalaikum alamah nasran ya kristen iya bang permisi iya silahkan masuk ini dari Papua saya ingin memberikan narasi sedikit terkait dengan 10 disana ya sudah omporja sebelum menerikan narasi dengerin dulu topiknya yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan itu topiknya silahkan beri saya sudah ikuti pembahasan dari awal sudah ikuti semua ini saya cuma mau memberikan narasi saja artinya pemahaman secara logika kita sebagai orang yang mengerti tentang logika artinya dewasa berpikir kewasan yang baik supaya jangan terlalu banyak apa argumen atau berdebat ya langsung ke topik bang yang mati manusia atau Tuhan di tiang salib langsung bang sebelum saya jawab saya ingin bertanya dulu ke bang Suma yang pertanyaan saya apa tuh yang dibahas ini yang pertama kita manusia ini diselamatkan atau menyelamatkan terhadap agama atau terhadap Tuhan itu pertanyaan yang pertama yang pertama aja dulu jangan dua-dua dan kita mau apa pertanyaannya pertanyaannya apa bang yang menyelamatkan kita artinya yang kita percaya imani ini agama ataukah Tuhan Tuhan melalui agama iya yang kedua agama itu menyelamatkan atau tidak yang menyelamatkan adalah sumber dari agama iya sumber apanya sumber dari segala sumber ikuti jawaban kenapa ikuti jawabannya teman saya karena memang itu itu sudah benar itu iya baik terima kasih bang Suma ya oke kita sama-sama umat justru saya pengen tahu kenapa dia tahu isi pikiran saya iya itu sudah itu ya terus begini Suma kita sama-sama orang percaya yang bertakwa kepada Tuhan pemeluk agama jadi walaupun agama tetapi kita tetap satu tujuan ya apa itu tujuannya ya tujuan semoga kelematan ya jadi narasi saya singkat saja tidak perlu kita banyak berdebat atau berdialog tentang apa perbedaan agama ini yang benar itu yang salah tidak sebenarnya karena inti daripada semua itu hanya satu persoalannya berjajah potong dulu persoalannya bro adalah agak cuman agama islam agama islam saja yang diridui oleh Allah yang lain bukan bagaimana itu urusanmu kalau begini jadinya iya jadi sebenarnya kita tidak boleh membedakan agama agama apapunnya itu intinya enggak bisa enggak bisa enggak disitu enggak disitu mau ajarin orang nyembah manusia gitu ini bang semua agama itu agama itu kan dibangun dibuat dibentuk oleh manusia dalam sebuah lembaga buset enggak untuk agama itu dari Tuhan iya dengan demikian saya bilang tadi agama tidak menyelamatkan yang menyelamatkan kembali pada pribadi Anda sendiri pribadi kita sendiri sekarang Anda Anda menuhankan Yesus itu karena agama atau bukan ya karena Tuhan dimana Anda mendapatkan informasi itu informasi apa Anda mengatakan mengenai Tuhan Tuhan diajarkan itu dimana di agama atau di buku matematika ya Tuhan itu ya kita belajar lewat lembaga agama ya agama berarti agama udahlah jangan konyol lah udah langsung aja langsung aja apa yang Anda ingin apa yang Anda ingin tanggapi tadi beda-beda beda ya kita bedakan satu apanya yang apanya yang subaida apanya iya itu yang tadi saya bilang agama malam sebuah lembaga agama dalam sebuah lembaga maksudnya apa ini lembaga ya suatu lembaga yang bentuk agama itu untuk kita yang tercaya ngomong apa timbul ngomong apa iya dengar dulu dengar dulu pusing aku dengarnya agama bukan agama tapi agama yang timbul dari lembaga agama lembaga permasyarakat iya lembaga agama dibentuk oleh manusia jadi Anda mendapatkan konsep ketuhanan itu dari lembaga agama Anda halo bang nge-like tuh bang jangan terima telepon google ternyata bang bang Zuma ternyata bang Zuma masih lapar ya bang Kores ya iyalah libur dua hari enggak makan berhitung nemu bentuk yang kayak gimana jadi garis pasti itu bang Sandro bang John malam bang Jumlah Nanti apa kabar seminggu bang Nanti enggak makan saya masih minggu enggak makan kemana dong awal kabur juga jadi begini semua agama itu agama sumbernya jadi lembaga lembaga apa itu agama dan lembaga dan lembaga kan begitu jadi dengarkan saja nyambungkan mantra sangat mudah mantra jadi sepertinya tadi dia tuh mau mengiring semua agama itu sama jadi kalau dia mengiring hal seperti itu ya manusia tidak mengenal haram dan halal jadi dimana ada ya perintah larangan dia lari ke ke tempat yang tidak ada larangan gitu itu jadinya susah jadinya kita halo selamat malam malam bang Sandro silahkan bang Handi gantian bang Handi oh iya iya ijennya bicara ya iya bicara banyak sempat singgung soal banyak banyak karena karena berdiskusi kan seperti itu oke saya bicara ya ya berdiskusi sekaligus kita memberikan edukasi kepada teman-teman di bawah ya bang oke jadi seolah seolah-olah teman-teman di bawah ini bisa bisa lebih memahami gimana kebenaran itu kami gitu silahkan bang begitu kebenaran nah jadikan sempat disinggung tadi bahwa semua ya sama sifat ya tadi itu ya dia mengatakan semua agama sama ya entahlah mungkin cara pandangnya yang bagaimana tapi saya sebagai orang Kristen tidak melihat bahwa semua agama itu sama karena dari prinsip atau dasar saja dari setiap kitab suci yang ada ya baik contoh seperti umat muslim kitab suci mereka itu kan tidak bercerita tentang Jesus Kristus yang adalah Tuhan ya tetapi mereka lebih kepada Muhammad ya Nabi Muhammad kan tetapi kalau ke Kristenan sendiri justru itu berbicara ya dasarnya juga adalah Yesus Kristus nah kami meyakini Yesus Kristus itu adalah Tuhan oke jadi ya mungkin saya mau luruskan juga kalau memang sifat sih jangan udah panjang-panjang bang sifat C tadi bang jangan panjang-panjang nah saya kan masih jelaskan nanti dulu kita ini aja tiktokan kalau misalkan jangan dijelaskan enggak ada yang nanya nanti kalau sudah ada topik kalau anda menjelaskan ya ini saya belum selesai saya belum selesai panjang banget dikit lagi udah mau titik dikit lagi udah mau titik buset ya ya sedikit lagi mau titik masih komo masih komo masih komo dan spas sabar dulu pak ya jadi mungkin kalau sifat C bilang semua agama itu sama saya rasa ada beda tidak sama sih saya mau berbeda oke cukup ya begini nih bahasa Indonesia dengerin bahasa Indonesia kalau sembahannya umat Islam itu satu Tuhannya umat Islam itu satu Allah subhanahu wa ta'ala semua sepakat nah sekarang ini kalau Tuhannya Kristen itu berapa dan siapa bisa anda jawab tuntas praktis itu the point pakai bahasa Indonesia tidak berlete-lete begitu saya ulang Tuhannya Kristen itu berapa dan siapa silahkan coba dijawab itu the point oke intinya dalam kekristenan kami meyakini satu hakikat tiga pribadi yaitu Allah terhitungkan kenapa jadi begini jawabannya ya memang seperti itu berapa 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 saya ulang ya saya ulang ya Tuhannya Kristen itu berapa dan namanya siapa ya Tuhannya Kristennya satu satu namanya satu hakikat satu itu siapa yang satu itu yang satu itu siapa tetapi di dalam ada ada tiga pribadi saya tidak minta menjelaskan siap kalau Tuhanmu satu siapa namanya loh memang kekristenan seperti itu kalau anda justru mengiring opini anda ya justru saya akan terjebak seperti itu nama nama Tuhanmu siapa namanya loh yang saya yakin adalah ala Bapak ala Anak dan ala Rauh Kudus berarti tiga Tuhanmu enggak enggak tiga tiga dong satu hakikat tiga pribadi oke kalau pribadi ini sama pribadinya atau beda pribadinya yang tiga tadi ya karena kita tahu bahwa ala itu roh saya gak nanya ala itu apa pribadi ini berbeda atau sama ya mereka ada Bapak ada anak ada roh mereka ini yang tiga ini mereka ini bertiga ini bertiga ini bersaudara atau satu bodh atau satu apakah begitu ya sehakikat sehakikat jadi Bapak sama Yesus sama Rauh Kudus sehakikat gitu sehakikat hakikatnya sebagai apa ya sebagai ala tapi Yesus bukan manusia ya justru itu nah gimana itu Yesus firman ya ini ya ini kita melihat lagi atau kita belajar Yesus itu hakikatnya apa hakikatnya Yesus itu manusia atau Tuhan oh Yesus itu memiliki dua tabiat dua natur Yesus sebagai ala yang sejati manusia yang sejati oke yang mana anaknya yang mana yang anaknya Bunda Maria nih hakikat yang mana anaknya Bunda Maria yang mana hakikat yang mana anaknya Bunda Maria maksudnya hakikat yang mana Kang Yesus dua hakikat dengan pertanyaannya hakikat yang mana Yesus itu dua hakikat kan menurut kamu tadi bukan dua hakikat dua natur dua natur oke natur yang mana anaknya Bunda Maria ya tentu sebagai manusia oke tentu sebagai manusia dia lahir dari Ratu Maria anaknya Bunda Maria sebagai manusia ya natur manusia ini anaknya Bunda Maria terus natur Tuhannya ya bukan anaknya Bunda Maria maksudnya ada dua natur dalam diri Yesus tadi sonro iya benar lalu coba kau sebutkan coba kau sebutkan dua natur dalam Yesus natur apanya ya ala yang sejati dan manusia yang sejati oke anaknya Bunda Maria yang mana anaknya Bunda Maria nah ini kalau kita mau melihat dari firman Tuhan secara biologis ada kenapa lu panjang banget secara biologis ada saya tanya dengerin dulu dengerin anaknya Bunda Maria kan ada dua natur natur manusia dan natur ketuhanan betul iya benar yang mana yang anaknya Bunda Maria ya ya kalau anak yang tidak melalui hubungan biologis ya tetap Yesus Kristus tentu kita tahu itu yang natur yang mana Sandro manusia ingat dia datang sebagai manusia yang sejati saya gak nanya sebagai apa memang harus menjelaskan seperti itu kalau saya kalau saya mengikuti setiap pertanyaanmu itu saya rasa itu sudah menjebak dan itu tidak sesuai bukan pertanyaan ini argumentasi kamu kau perkuat Sandro ya justru itu saya ingin menjelaskan dan saya sudah jelaskan saya rasa kalau natur Tuhan dalam diri Yesus bukan anaknya Bunda Maria ya ya kalau kita tahu bahwa Yesus Kristi itu datang ke dalam dunia dengan saya gak nanya datang ke dunia untuk apa Sandro natur ilahi anaknya Bunda Maria atau bukan maksudnya saya berulis saya agak ada bahasa Indonesia dengar nih bahasa Indonesia ada dua natur di dalam di dalam diri Yesus natur manusia dan natur ilahi betul Sandro iya benar oke ya mana anaknya Bunda Maria Sandro natur yang mana Sandro ya natur manusia oke apakah natur ilahi anaknya Bunda Maria juga atau bukan ya karena dia memiliki Kristus itu punya dua natur terus ketika dia lahir tentu sebagai manusia tetapi di dalam momen tertentu dia juga menunjukkan naturnya sebagai Allah yang saya gak nanya itu Sandro lah itu jawaban saya di dalam diri anaknya Bunda Maria ini Yesus ini ada natur manusia ada natur ilahi anaknya Bunda Maria natur manusianya saya tanya natur ilahinya ini anaknya Bunda Maria atau bukan A anaknya B bukan anaknya dijawab ya karena dari pertanyaan Bapak saja memang sudah kita sudah tidak mengarah lagi kepada jawaban ke Kristianan nah kau sendiri yang ngomong Sandro kau sendiri yang bicara anaknya Bunda Maria ini ada dua natur Yesus ada dua natur natur manusia sama natur ilahi saya tanya apakah natur ilahi ini anaknya Bunda Maria atau bukan ya kalau pertanyaan seperti itu memang saya tidak bisa jawab tapi kenapa kau ngomong kalau dua natur dalam siapa yang ngajari kau mengatakan dalam diri Yesus ada dua natur siapa yang ngajari kau firman Tuhan pak oke jadi kau ngerti kau ngerti ya iya oh iya nah natur ilahi ini anaknya Bunda Maria atau bukan saya ngerti tapi pertanyaannya Bapak ini menjebak gitu bukan menjebak kau sendiri kejebak bukan saya yang kejebak justru karena Bapak dengan pertanyaan Bapak yang menjebak maka saya juga harus jujur saja saya dalam hal ini tidak bisa menjawab kalau tidak bisa menjawab maukah kau mendengarkan saya memberikan kau edukasi sedikit bahwa anaknya Bunda Maria ini adalah utusan Tuhan tidak ada ketuhanan dalam diri Yesus kenapa dia mengalami perkembangan mulai dari kecil dirawat sama ibunya bahkan disekolahkan sampai umur 30 tahun itu dia mengajar dia berdoa dia menerima firman dia menyampaikan firman dia sendiri mengaku utusan Yesus tidak pernah berkata aku ini manusia dan aku ini juga Tuhan tidak pernah sekarang saya tanya kau siapa yang mengajari Sandro ini kalau di dalam diri Yesus itu ada dua natur kau belajar dimana Sandro jawab kau tahu belajar dimana ya dari Alkitab firman Tuhan dimana di dalam Alkitab Yesus berkata aku ini manusia dan aku ini Tuhan dimana itu ya ada kalau kau baca ya pasti saya rasa saya sudah baca 67 kali dalam sehari gak ketemu yakin yakin oh berapa kali kau baca Bible dalam sehari saya sehari ya bisa 10 pasal 10 pasal kau sudah ketemu itu Yesus berkata aku ini dua natur ada gak oke kalau mungkin secara eksplisit dia mengatakan bahwa dia itu Tuhan seperti ini maksudnya saya Tuhan dan sembah lah saya ya oke mungkin itu tidak ada tetapi dari setiap tombak apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan saya rasa jelas salah satu contoh seperti hanya di tiga Petrus ya ya jangan bawa Petrus eh kita gak bawa Petrus ini saya lagi di dalam topik yang sama gak usah ada tidak boleh membatasi saya dong waktu Yesus segini nih waktu Yesus berdoa itu dia berdoa kepada siapa ya kepada Bapak pribadi Bapak oke yang mana yang Tuhan Bapak atau Yesus waktu Yesus berdoa loh kan kan saya sudah bilang Bapak anak dan roh itu kan sehakikat dengerin dulu waktu Yesus berdoa kepada Bapak yang mana yang Tuhan Bapak atau Yesus loh tidak ada yang Tuhan tidak ada yang berubah begini yang kecil kehilangan Tuhan eh dengerin dengerin waktu Yesus berdoa kepada Bapak yang mana yang Tuhan Bapak atau Yesus ingat pada waktu Yesus berdoa bukan berarti dia kehilangan ketuhanan saya gak nanya kehilangan atau tidak ini kalau kehilangan jalan-jalan Jawa Bantung iya waktu Yesus berdoa kepada Bapak yang mana yang Tuhan Bapak atau Yesus tidak ada aduh ini pasti Sandro karena memang prinsip kekristianan saja memang Anda sudah salah maksudnya kalau Anda saya Yesus kan dengan Sandro Yesus kan pernah berdoa ya iya waktu Yesus berdoa Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan begini pada waktu Yesus Kristus berdoa itu tidak menghilangkan hakikatnya sebagai Allah saya nanya kau dulu waktu Yesus berdoa Yesus sebagai manusia atau dia sebagai Tuhan pada waktu Yesus berdoa kalau saya jawab begini misalnya apa apa ya kalau saya ikut dalam pertanyaan artinya saya sudah terjebak dengan yang menganggap bahwa Yesus itu cuma sekedar manusia saya Yesus pernah berdoa atau tidak dengerin dengerin abang menunjuk engkong 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 dengerin dengerin engkong engkong Yesus pernah berdoa enggak Yesus pernah berdoa benar saya sudah jawab oke sudah jawab waktu Yesus berdoa Yesus sebagai manusia kelihatan sebagai Tuhan loh loh lah tidak 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 apa tidak kelihatan nah nah oleng makanya gue bilang juga Ape anak orang jangan dituhankan eh hujan gerimis aja eh anak orang jangan dituhankan kan gitu kenal lo kan gue bilang juga Ape udah ya udah keluar ya jangan sama yaudah deh capek gue seminggu gue libur dapat orang kayak gini ah andro aduh sandro gimana sih belum kenyang bahkan dia loh seminggu halo halo nah masuk lagi ngaut kayak gitu biar saya jawab dia hanya anak ekatu tadi pertanyaannya apa nah ini Yesus kan berdoa tuh bro waktu Yesus berdoa Yesus sebagai manusia yang berdoa atau sebagai Tuhan berdoa oke saya jawab sekarang kamu diam ya kalau saya jawab belum selesai kamu potong yang bodoh kamu ya ya dijawab dulu sebagai manusia jelaskan sebagai Tuhan jelaskan gitu iya makanya saya mau jawab kalau saya jawab kamu ngomong terus itu menunjukkan kamu bodoh karena saya sudah mau jawab tapi kamu potong terus coba ulang pertanyaannya coba ulang pertanyaan yang kamu jawab pertanyaan tadi kan Yesus berdoa itu sebagai Allah atau sebagai manusia kan iya silahkan jawab sebagai apa sekarang saya jawab ya ya dengar di dalam kekristianan itu kami percaya bahwa Yesus yang kami sembah itu punya dua hakikat yang pertama sebagai manusia dan yang kedua sebagai Allah jadi dia bukan manusia hanya manusia tetapi dia juga Allah itu kepercayaan dasar kami di dalam kitab suci mengajarkan demikian nah karena dia manusia dan juga Allah maka pada waktu dia berdoa kita harus melihat kalau dia berdoa seperti itu itu menunjukkan dia manusia tapi nanti kalau kita melihat ya ini saya belum jawab kamu sudah dijawab sebagai manusia iya makanya kamu dengar kamu bodoh tadi kan saya jawab tadi dua hakikat saya jawab saya jawab belum habis ini yang saya tidak senang dari teman-teman itu kalau kita jawab selalu dipotong padahal belum jawab karena kamu sudah jawab sebagai manusia kamu sudah jawab belum sampai titik kamu ngerti sudah mau titik tadi cuma kamu potong makanya ini yang sering terjadi perkelahian karena gini orang-orangnya nah sekarang kalau panjang sebagai manusia ya sudah ya tidak bisa pendek kamu belajar dimanapun jawaban itu panjang apalagi agama Yesus waktu berdoa sebagai Tuhan atau sebagai manusia Anda sudah jawab sebagai manusia saya jawab sekarang kamu orang belum jawab habis kamu sudah potong terus kamu mau apalagi sekarang kamu mau pakai titik jadi tadi dia sebagai manusia dia berdoa tapi kalau kita melihat dalam kitab suci yang lain itu menunjukkan dia Allah jadi tidak heran kalau Yesus berdoa tidak apa-apa dia berdoa tetap dia manusia tapi kalau kita lihat di dalam yang lain dia melakukan hal-hal yang memang hanya Allah yang bisa dia mengampuni dosa melakukan banyak hal jadi kita percaya itu bro Yesus itu bukan hanya manusia tapi juga adalah cukup ya waktu dia berdoa sebagai manusia ya apakah ada ketuhanan dalam Allah aja berselawat pada Muhammad kok lo diam dulu bro Allah aja berselawat pada Muhammad kok satu-satunya satu-satunya bang San bentar yaudah baik tak balik aja jangan dijawab muter dia ternyata dulu bang sebentar bang ya daripada ada dia yang mampu beri lusi dan mendongeng daripada saya turunkan gimana kamu masih ngomong kamu kan kamu punya lusi ngapain dari lusi dan yang sudah lah kamu bicara kamu tidak punya duang kok daripada daripada tuang punya titik ku sembah enakan lu turunin dulu nanti lo sama gua kalau mau keras sama gua nanti kalau main-main keras bahasa sama gua ntar aku standby standby dia maunya ini orang ini ini aku juga mati aku terakhir ya dia maunya jansan ini dia maunya jansan ini Tuhan itu harus kelihatan punya fisik punya alat kelamin baru percaya itu Tuhan nanti gua kasih fotonya bang Andi titik Tuhan kayak gimana gua kasih fotonya nanti Sandro waktu Yesus berdoa sebagai manusia terakhir dari saya sebentar ya lain waktu Yesus berdoa sebagai manusia apakah ada ketuhanan dalam diri Yesus oke saya jawab ya ada atau tidak iya saya jawab jawabannya tidak bisa hanya ada itu pertanyaan ngaur kamu kalau menuntut jawaban bodoh seperti itu saya sudah bilang tadi di dalam agama tidak ada pertanyaan saya ulang dulu saya ulang ya saya ulang ya saya ulang nih saya jawab saya ulang dulu di dalam diri Yesus menurut kamu di dalam diri Yesus menurut Sandro itu ada dua nacur datur manusia dan datur Tuhan datur ilahi waktu dia berdoa itu yang berdoa dalam kemanusiaannya berdoa pertanyaannya sesuai statement kamu waktu kemanusiaannya berdoa apakah ada keilahian dalam diri manusia yang berdoa atau keilahian minggir dulu karena ini manusia yang mau berdoa nih enggak mungkin ada keilahian yang mau berdoa ikut gitu jadi begini hei manusia dengarin dulu hei manusia silahkan kau berdoa saya keilahian off dulu nih enggak enak kalau saya ikut berdoa seperti itu silahkan jawab oke sekarang saya jawab kalau kamu berhalusinasi begitu bisa saja itu bisa itu wajar tapi sekarang saya jawab ya nah dua natur yang berdiam dalam diri Yesus itu di dalam teologi Kristen itu mengajarkan bahwa itu tidak bisa hadir atau muncul secara bersamaan itu hanya bisa satu saja jadi kadang dia bersili ganti kadang dia tampil sebagai manusia kadang dia tampil sebagai Allah kayak Allah hanya muncul itu nampak jadi dia tidak bisa muncul secara bersamaan itu yang kami percayai dalam teologi Kristen oke kalau dia berdoa dengar kalau dia berdoa itu menunjukkan dia sedang menggunakan natur manusia tapi nanti setelah dia melakukan banyak hal yang hanya bisa Allah lakukan itu menunjukkan dia Allah oke jadi natur itu tidak bisa muncul secara bersamaan sili berganti muncul di dalam diri wah mantap jawabannya sili berganti antara dia manusia dan antara dia Tuhan enggak mungkin dia bersamaan manusia dan Tuhan jadi kadang manusianya on Tuhannya off enggak ada off Tuhannya manusianya enggak ada kan begitu sekarang lu jawab pertanyaan terakhir apa yang dikerjakan Yesus menandakan dia manusia apa yang dikerjakan Yesus menandakan dia Tuhan kasih contoh pekerjaan dia silahkan oke saya jawab kalau kita melihat di dalam kitab suci ada banyak ayat yang menunjukkan itu dia melakukannya sebagai manusia seperti dia makan dia minum oke dia melakukan banyak hal yang seperti tadi juga bro bilang berdoa itu dari sisi teologi Kristen itu menunjukkan aspek-aspek kemanusiaan tetapi waktu dia melakukan mengampuni dosa ya membangkitkan orang mati lalu dia bangkit dari antara orang mati dia katakan aku sudah ada sebelum dunia ini ada itu menunjukkan kealahan dan masih banyak lagi ini saya hanya berikan beberapa contoh oke 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 waktu dia bangkitkan orang mati dia punya fisik atau tidak gimana waktu dia mengampuni dosa mengampuni dosa membangkitkan orang mati waktu itu Yesus punya fisik atau tidak punya lah berarti dia manusia juga dong itulah duit duit natu itulah pribadi Yesus kamu dengar itu kan tadi kan saya sudah bilang itu pribadi manusia yang berdiam di dalam satu pribadi itu dua natu kamu ngerti katanya katanya sili berganti bergantian tidak pernah bersama naturnya pribadinya tetap tetap ada dia kan manusia naturnya kamu ngerti naturnya hakikat begini ya waktu dia dengerin kita harus jelas dulu disini kamu ngerti natur atau hakikat tidak mengerti hakikat hakikat itu keadaan yang sebenarnya inti dasar natur itu alami itu saja kita sudah beda disitu makanya coba kamu jawab dulu apa arti hakikat coba kamu jawab dulu gak bisa jawab dulu apa arti hakikat ngaur kamu makanya saya bilang dari situ saja sudah beda makanya jawab dulu apa itu hakikat jawab dulu apa itu hakikat itu hakikat itu apa santro hakikat kamu sudah ngaur saya jawab tadi hakikat adalah inti dasar keadaan yang sebenarnya kau bilang saya ngaur saya BODOH gitu ya kamu coba jawab apa itu arti hakikat tidak dari dari apa keberadaan apa arti hakikat hakikat itu saat yang membenci kesuapan hakikat itu saat iya misalnya begini coba kamu buka KBBI itulah bedanya kalau kita menjelaskan hal-hal teologi itu tidak bisa berdasar pada KBBI ada kamu teologinya sendiri ada kamu sendiri kamu kamu bahasa Indonesia pakai tetapi kadang-kadang dia tidak mewakili pakai tapi kadang-kadang kamu bahasa Indonesia itu tidak mewakili sepenuhnya dari apa yang kita jelaskan dalam teologi sehingga ada kamus-kamus teologi itu di dalam Al-Quran juga ada itu kalau kamu pakai dasar KBBI baik dalam teologi kristin maupun Islam itu tidak mewakili hakikat artinya inti sari atau dasar inti dasar kenyataan yang sesungguhnya yang sebenarnya benar tadi saya ngomong itu kenapa kok bilang sikat itu ada lesat dari mana belajar dimana saya sudah katakan kalau kamu hanya pakai KBBI itu sekarang kurang mewakili kamu mau pakai apa kamu siapa kamu 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 siapa iya kamu teologi dimana ada kamu teologi dimana ada loh kamu ini saja kamu sudah ngaut di dalam semua teologi itu ada kamu buku apa harganya dimana dibeli dimana coba kamu cari aja di toko kamu searching aja di google coba kamu cari kamu oke sekarang kita buka google dulu supaya kamu buka mana itu artinya kalau kami kan sudah ada ini saya buka tidak ada ketemu sekarang kau buku kamus teologi itu ada jadi kau tidak percaya KBBI saya sudah bilang tadi bukan tidak percaya tapi kata-kata dalam KBBI sekarang kurang mewakili kurang mewakili agamamu ya tanya tanya kekasih dalam KB apa Muhammad katanya kekasih Allah eh tanya aja eh eh kamu tanya KB kekasih itu apa kan Muhammad kekasih Allah itu perawan suci Yahweh artinya apa perawan suci Yahweh perawan suci Yahweh artinya apa perawan suci Yahweh kekasih yang dikasihi kalau perawan suci yang apa yang diperawani saya selesikan 211 nomor 3 jansan saya selesikan itu 211 nomor 3 perawan suci Yahweh Tuhan doyan kawin di surga nanti nanti di surga lu Tuhan doyan kawin nanti di surga lu Tuhan lu doyan kawin nanti di surga nanti sebagian krester melihat Tuhannya mengawini ciptaan eh serius ada eh jangan mulai makanya jadi jangan mulai jadi gue bongkar bongkar air di surga sana teman 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 kami tidak heran saya tidak heran kalian ribu karena memang kambing itu tidak bisa diatur bang santro mending nunjukin datanya aja deh tadi katanya kalau kamu main data itu di tempat seperti ini tidak seperti kenapa data yang kamu bilang tadi katanya ada kamus dari teologinya itu ditunjukin kita gak minta kamus lain benar 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 dia bantu saya minta data beres sama bang hatinya gitu loh kalau kamu minta data sebentar saya minta data sekarang kamu harus tunjukkan itu record maksudnya kita dalam pengertian kita saya pakai data KBBI dengerin dengerin santro santro bicarain data pastikan kita nunjukin data saya pakai data KBBI kalau ketawakan saya kalau saya bodoh berarti kau pinter dong data mau mana kalau kamu pakai KBBI kurang mewakili mas berarti kbbi kalau kamu nggak mau KBBI yang dibawa Bang Handi nggak apa kalau kamu nggak mau kamu bilang pakai Kamus Alkitab mana tunjukin yang kamu bilang hakikat itu zat mana dari Kamus Alkitab tunjukin datanya itu tadi Kamus teologi itu memang bilang begitu pusat dasar ditunjukin ditunjukin mana sekarang gini kamu kalau minta tadi pakai KBBI itu kan kamu tidak tunjukkan juga kamu hanya baca makanya kami juga baca tadi kalau tadi Bang Handi dari KBBI kamu sumbernya kamu teologinya mana itu kamu teologi sumbernya apa coba ini aku cek ini dimana dimana kamu kamu cari di Google kamu teologi kamu cari hakikat itu apa itu dijelaskan disitu nanti bukan kamu Alkitab kamu bukan kamu Alkitab kamu teologi itu beda kamu diskusi kok kamu cari tunjukin dong kan saya surat jawab bahwa maksudnya gini ngomong lihat di kamus kamu pengarang siapa keluaran siapa terbitan siapa gitu kan ini gue udah googling makna dan tugas teologi e-jurnal usd kamus teologi perpustakaan prof dokter nukholis majid malah muslim hakikat teologi gak bisa nyari di google kayak gitu bre itulah yang saya bilang tadi kalau kamus teologi itu ada di islam ada di christian mas kamu ngertin tadi mau pakai yang dimana mau pakai yang dimana terserah tergantung kita berbicara dari mana kalau islam ya pakai islam punya itu kan nanti beda definisinya dari kakak kakak lo cari arti kakak situ apa itu topiknya mau yang mana sih mana lo 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 yang ngarang disini lo ya gak boleh lo ngarang data teologis aku juga punya data teologi ini dari punyanya kristen ini teologinya kristen itu kamu teologi kamu teologi sabda bisa tuh apa dibilang disitu dari KPB ini tadi sama ya ini juga dari Alkitab Sabda ada dia ngantumin dari KPBI terus ini yang dari hakikatnya dari ini itu akar atas dasar esensi induk mana yang zat terus ini yang kamu se-global dari Alkitab Sabda nih keadaan yang sebenarnya sesungguhnya apalagi fakta kenyataan kebenaran terus mana yang kamu bilang zat tadi mana mana ada 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 tadi kamu teologi teologi udah sejauh ulang ulang lu jawaban melayang layang di atas permukaan air bre oke lanjut kita pakai definisi kalian jadi lu tarik dulu tarik ucap kamu tarik ucap kamu santro bahwa saya saya aduh dengarin gua lu tarik ucapan kamu bahwa ternyata saya yang bod oh bukan bang andi cabut dulu ucapan nah kamu tetap ngaur dan bodoh saya tapi oke lah kita langsung bagaimana ceritanya lu ada data lu gue punya data lu bilang gue bodoh gimana ceritanya saya punya kamus teologinya yang mana kamu sedang gimana baru mau bikin kamu lagi ngeprint lagi ngeprint di fotokopian pakai definisi kalian boleh juga oke lah kita pakai definisi saya tadi berarti yang bodo siapa yang botol siapa kamu dong kan definisinya kalau saya botol kenapa kok saya tompel argumentasi saya lu pakai data saya lu pakai lebih lain gue botol padahal yang botol gimana kamu bro minta maaf dulu minta maaf Sandro supaya berkembang minta maaf tapi kita mau lanjut bulat paling lalu melayang di atas permukaan air saat yang membentuk sesuatu itu yang saya tetap pakai itu sekarang kalau gue tanya gini lo bingung hakikatnya zat apa saat itu kan hakikatnya apa itu tadi kalau kamu mau bola balik hakikat itu hakikat nya tergantung apa itu makanya hakikat dengan zat itu berbeda zat itu keberadaan hakikat itu kenyataan dari keberadaan tersebut gitu loh nangkep gak sampai sini saya sudah bilang zat itu sesuatu yang membentuk sesuatu itu kamu ngerti enggak hakikatnya yang lu gak nyambung yang ditanya itu hakikat iya hakikat itu saat yang membentuk sesuatu itu jadi kalau kamu bilang hakikat dari apa lo hakikatnya apa manusia yang tergantung yang terdiri dari zat yang membentuk saya zat lo apa tubuh dan jiwa teru itu hakikat tadi tadi hakikat apa manusia zatnya apa yang membentuk manusia itu apa yang membentuk manusia itu apa manusia sperma 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 nah itu ya iyalah sperma apa yang membentuk sperma berarti zat sperma yang membentuk manusia atau seseorang disebut manusia itu kan dia terdira gini aja lo bingung lo bingung lo makin kesini makin melayang layang minta maaf aja supaya lanjut bagi saya kalian tetap ngawur kalau berbicara tentang zat atau hakikat itu lah lo aja gak bisa ngebedain hakikat lo manusia zat lo apa ya membentuk manusia itu apa ya apa apa jawab bagi saya tubuh dan jiwa teronya itu zat zat ada tiga dua loh tadi ada tubuh dan jiwa dan rohnya tiga dong zat lo itu sama gini ya kalau islam kalau islam zat lo keberadaan manusia hakikat lo itu adalah ciptaan itu bre nyaur lagi saya sudah ciptaan apa ciptaan kamu ngerti nah zat lo manusia hakikat lo adalah ciptaan bukan bukan ciptaan salah lagi oh lo pencipta kalau gitu bukan terus lo apa pokemon iya mau pokemon nah kalau berbicara ciptaan itu kan berbicara lain hakikat ini kan sadas kenyataan sebenarnya apa kenyataan sebenarnya itu apa kan bingung kalau kamu mau bilang ciptaannya bilang aja ciptaan jangan bilang hakikat itu adalah ciptaan ciptaan itu hakikat sebenarnya manusia kalau ditanya manusia itu ciptaan itu hakikat bukan kalau kalau kita yaudah hakikat kalau bukan ciptaan mencipta kalau gitu catur tunggal Tuhan keempat lo iya kamu bicara hakikat nyambung dengan ciptaan itu hakikat lo apa gue tanya hakikat lo apa kalau hakikat lo manusia zat lo apa tubuh jiwa dan roh kan gitu lo bilang zat lo tiga hakikat lo hatu gitu kalau kamu bilang hakikat saya sebagai manusia adalah ciptaan iya tapi kalau kamu ujung-ujungnya suntangan udah minta maaf aja lah yaudah gak bisa minta maaf gini aja bro sandro dengerin dengerin hakikat yesus itu kan udah hakikat manusianya yesus betul ya siapa yang menciptakan hakikat manusianya yesus nah ini saya jawab ya dari kamu teologi kamu teologi ini oke si tadi pertanyaannya apa kemanusia kemanusiaannya yesus kemanusiaan yesus ini kan adalah ciptaan siapa yang menciptakan kemanusiaannya yesus ya tentu kealahan yang kealahan Allah Allah yang mana kalau karena kami percaya teritunggal oke jadi tentu kamu sudah tangkap yaudah apakah apakah di dalam kemanusiaan yang ciptaan ini ada pencipta di dalam ciptaan gimana saya ulang bahasa Indonesia ya yesus ini kemanusianya ciptaan yang diciptakan oleh Allah begitu oke apakah ada pencipta di dalam diri manusianya yesus yang diciptakan ini ada atau tidak ada momen memat lo momen momen lo magul ya sandro sandro enggau sandro enggau sandro nana bang itu gak jelas juga itu loh bro kok gak jelas di yesus ini manusia loh manusia itu ciptaan ya akikat manusia ini ciptaan mengerin ada kepala sampai kaki itu ciptaan badannya itu ciptaan lu dengerin dulu lu dengerin lu dengerin menurut dia yang menciptakan manusia ini adalah Allah gitu sedangkan di dalam diri yesus ada dua nacur berarti apakah ada pencipta di dalam diri yang diciptakannya yaitu yesus ini yang diciptakan ada atau tidak momen momen lo sulit dijawab ini makanya gue bilang juga berhentilah menuhankan anak orang gak ada gunanya bro saya kasih tahu kamu siapa yang mengina jangan debat model kayak gini cara seperti ini ini yang membuat orang jadi gak ini seenggara yang mengina hebat itu yang masuk akan lah gitu oke kita masih wakal ya Jeffrey dengerin kita masih wakal ya menurut kamu Yesus Tuhan atau manusia kamu saya dengar lu diam Sandro sekarang saya tanyaannya tadi aku 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 penyanyi tadi 10 diam dulu Sandro ini ada Jeffrey jawara dia nih Jeff Yesus itu Tuhan atau manusia Jeffrey Jeffrey Jeff mens mens sinyalnya mens oh merah dia yaudah kembali ke Sandro 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 halo 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 ya Yesus ini kan manusia apakah manusia Yesus diciptakan kau bilang tadi diciptakan tau ya diciptakan yang diciptakan penciptanya siapa ya penciptanya Allah oke apakah ada pencipta dalam diri manusianya Yesus ya ada berdiam dua natur itu hakikat itu tadi oke kira-kira masuk akal enggak pencipta masuk ke dalam ciptaannya kalau kamu berbicara dari sisi akal memang dui natur Kristus itu tidak masuk akal tidak masuk akal salutlah sama lo betul sebentar salut dari sisi keakalan kita manusia memang tidak masuk akal dan itulah yang kami juga percayai bahwa memang itu tidak masuk akal dan itulah keajaiban ya jadi sesuatu kita jelaskan jadi menjelaskan itulah fakta kitab suci jadi menjelaskan tentang Tuhan lo tidak perlu berakal gitu ya bukan tidak perlu berakal kalau kamu bisa menjelaskan Tuhan lo dengan akal berarti itulah kebodohan lo atau itulah akal terbatasan Tuhan kalau Tuhan kami susah di dijelaskan dengan akal oh sudah pernah pakai akal kenapa Tuhan kami tidak bisa dijelaskan atau terbatas pada aku karena dia di atas akal kalau Yesus sendiri kalau Yesus sendiri dengerin 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 dulu saya iya ini saya mau katakan begini kau tidak bisa dijawab orang tidak tanya kau begini ya kalau Yesus sendiri perkataan begini ini mempoles dengerin dengerin saya belum jawab tadi pertanyaanmu kalau tidak masuk akal kau sudah jawab tidak masuk akal sekarang saya jawab sekarang saya jawab kau tidak ditanya kenapa kau jawab tidak ditanya dengerin dulu kelemu itu yang bodoh yang tadi bilang Tuhan itu berarti tidak bisa dijelaskan dengan akal saya mau jawab itu maksudnya kamu ngerti enggak nah saya belum jawab kamu sudah langsung potong itu loh kenapa ya kenapa tidak masuk akal kenapa mengapa Tuhan kami tidak bisa dijelaskan karena memang kita terbatas tidak bisa memahami yang tak terbatas itu kalau kalian memang bisa memasuk akal semua karena memang Tuhan kalian tidak terbatas begitu itu bedanya kalau sendiri Yesus itu berkata begini ingin mempoles otakmu berdua ini Yesus berkata begini nih mudah-mudahan tidak masuk akal juga nih Yesus berkata dengarlah wahai orang Israel Tuhan Allah kita itu esah Tuhan kita itu satu menurut Yesus Tuhan itu satu ini masuk akal atau tidak bagaimana saya ulang ya Yesus berkata dengarlah wahai orang Israel Tuhan Allah kita itu satu esah kata Yesus ini masuk akal gak kata-kata Yesus ini ini memang masuk akal ini mau lari gimana lagi kalau masuk akal berarti masuk akal itu Tuhan satu kenapa tadi kau gak mau masuk akal yang kami percaya kan saya sudah bilang kami itu percaya Tritunggal kamu mengerti Tunggal itu apa kalau Yesus berkata begini ya tadi ya semah Israel Adonai Elohir Adonai Ehat dengarlah way-way Israel oh ya dengerin ulangan 64 Tuhan kita itu satu kata Yesus kalau Yesus berkata Tuhan itu satu esah itu terimuitas apa bukan kami percaya Tritunggal kamu ngerti dulu Tritunggal itu apanya yang Tri apanya yang Tunggal kamu paham gak disitu Yesus berkata dengerin ini saya bawa makanya saya jelaskan ini juga kamu yang harus dengerin saya kalau pertanyaan orang saya orang saya gak tanya kau mengenai Tritunggal dengerin baik-baik pertanyaannya pernyataan Yesus dengerlah wahai orang Israel Tuhan Allah kita itu esah satu kau setuju gak pernyataan Yesus ini setuju memang Tuhan itu Allah itu satu kalau satu siapa satu apanya yang satu iya satu itu iya jangan ini kata Yesus lu masuk akal atau tidak kami percaya Allah itu memang Esa apanya yang Esa itu pertanyaan selanjutnya apanya yang saya dia ngomong percaya tapi masih nanya apanya Tuhan gimana loh kalian ini lucu kami itu percaya Allah Tuhan Tuhan Allah itu ada Tuhan 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 pertanyaan kalian harusnya apanya yang Tuhan Tuhan itu maksudnya ini 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 kalau yang bertanya kalau yang jawab sendiri coba nyambung nggak coba jawab sendiri kamu ini memang memang benar-benar kamu tanya Allah itu esah kami percaya Allah itu esah tetapi dalam temunggi Kristen ada pertanyaan lanjutan esah artinya esah artinya itu apanya yang esah esah artinya apa kamu ini ngaur sekali loh kami sudah bilang kami itu percaya Allah itu esah artinya apa ya satu kalau satu Tuhan siapa itu Tuhan mau kalau satu ini memang duduk duduk marah dia kok ini santai hanya apa kami hanya lucu kebodohan kalian itu terlalu kata-katanya kalau Tuhan kami bukan marah kami sama sekali gak marah kami hanya merasa lucu dengan orang-orang bodoh yang pertanyaannya ngaur kan kami itu percaya Allah itu esah seperti yang kamu kata kalau esah dengerin kalau siapa yang esah dengerin dengerin kalau esah siapa yang esah itu dengerin dengerin kamu tidak bisa paksa kamu tidak bisa paksa saya untuk mengatakan berasakan asumsi kamu yang ngaur itu kalau kamu kan esah itu langsung esah yang ini di dalam kepercayaan kami itu esah itu apanya esah apanya yang tri makanya saya jelaskan ya saya percaya Allah itu esah esah hakikatnya bahwa Allah itu memang satu yaitu dia tapi tiga itu tiga pribadi jadi esah di dalam hakikat tunggal tri di dalam pribadi pribadinya ada bapak ada anak ada roh kudus dan bapak dan roh kudusin kami kenal semuanya di dalam yesus kristus itu tadi jadi kalau kamu tanya Tuhan itu esah jadi yang mana yang kami percaya yaitu Allah yesus kristus itu kristus itu oke itu kan seperti itu berurutan kamu mau langsung gini kamu saya ikuti kamu ya saya ikuti kamu ya saya ikuti kamu ya bapak putra dan kamu sudah 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 gini nanti pertanyaan itu yang saya bilang kita saja bicara bicara santro santro diam dulu gantian bicara kalau kamu mau debat teologi itu harus tentukan satu topik seleseikan itu bisa kamu lalu apa namanya kaitan ini diam dulu gantian bicara dulu bentar napa mental 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 kadrun yang sukar diatur gitu ya ya bapak iya kadrun iya kadrun bapak putra dan roh kudus apakah ketiga ini sama atau beda sandro beda atau sama sandro kamu nih ngaur kalau kamu tangkap ngomong omongan saya tadi seharusnya sudah tahu tapi kalau kamu nanyanya kayak gitu kan buang buang waktu saya menanggapi orang ngaur kalau bisa kalau begitu kau ada bantal enggak buat pakai tidur ada ini lagi tiduran malahan lagi lagi santai hadapi orang ngaur oke kalau begitu yang siapa sih yang menciptakan tanyaan ini kalau bicara dengarkan dulu orang selesai supaya pribadi itu tidak perlu kamu tanya lagi pribadi beda sudah pastilah makanya saya ngaur saya oke ketiga orang ketiga pribadi ini berbeda santro ya ketiga pribadi ini berbeda ya anaknya bunda maria siapa bapak putra dan roh kudus anaknya bunda maria yang mana bunda maria lagi kami itu rasa lucu sama kalian ini saya ambil jampangnya bapak dengerin dulu eh kau denger denger ngomong kamu jangan ngomong sendiri bapak dengerin dulu bapak putra roh kudus kan sederhana pertanyaannya santro yang manakah di antara ketiga ini anaknya bunda maria oh sederhana lu ini masa kok gak bisa jawab bapak kan anaknya bunda maria putra anaknya bunda maria roh kudus kean anaknya bunda maria atau ketiga-tiganya karanya bunda maria lalu sandro buka buka sandro buka 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 minyak sarah hosnya ini main mute sandro ini gimana sih sandro jangan kau marah marah bilang orang do do gak bagus itu iya gak bagus ya kayak lagi bilang saya tendang nanti kau kelapa ya pilih apa tuh pilih apa dia pilih atau pilih malam bingung sisanya enggak bisa jauh yang mana nanya bunda maria diantara ketiga ini lama lagi kan biarlah jadi mute pilih pilih selamat malam pilih eh bukan pertanyaan terlalu sulit tapi terlalu bodoh sehingga kami malas menjawab begitu loh karena terlalu bodoh gitu terlalu bodoh ya pertanyaan ya oke baik sekarang ini di surga ini punya fisik atau tidak lagi ke bunda maria sebentar kalau kamu bisa jawab itu gini di surga itu ada berapa Tuhan sekarang di surga enggak enggak doa doa aduh suara kamu kamu sudah kesana cek ada ada datanya kita ada dalam kitab suci kalau di surga kalau di surga mu itu aduh aduh pesimil pesimil kamu sudah jawab gimana sih seperti itu kami menjawab kami dijadikan Sandro kenapa sekarang saya tanya kan kamu bilang Tuhan mu masuk akal surgamu masuk akal di surga yang ada 70 kamu kamu aja belum kesana kamu belum kesana cek bisa tahu itu pertama kedua bayangkan umat islam begini banyak di dunia ini hanya buru-buru masuk surga kejar 72 bidadari kebagian oke saya jawab ya oke saya jawab dan kalau dia mau layani kalian kalian semua di muka bumi ini kira-kira karena kamu kira-kira tetap perawan oke saya jawab ya oke oke perbandingan kami saya serius saya serius saya serius ya makanya dengarkan kamu udah serius kamu kamu udah bertanya akan kita jawab oke oke kalau kami di islam itu jelas dijanjikan 72 bidadari agar kita dihidup kamu diam dulu orang menjawab oke kamu itu minoritas loh di Indonesia setiap pribadi umat islam gitu bayang iya dengarin dulu orang menjawab masuk akal kira-kira itu bidadari gonta ganti gonta ganti kamu diam dulu orang jawa gantian gantian berujan ketawa dimudu dimudu jangan apa kalau ketawa sendiri aja ganti habir banget yang jauh kok begitulah enggak bagus diskusi begitu bagaimana mungkin bagaimana mungkin krista mau nambah di Indonesia kalau kau seperti ini tidak perlu omat kristian tidak perlu orang-orang seperti kalian malahan kami senang juga biar kebodohan iya iya kesehatan bicara orang mau jawab oke kalau di dalam ajaran kami memang belum pernah kesana tapi di dalam ajaran kami supaya apa kami menjaga kita ini tidak bersinar di dalam hidup ini gitu ya boleh mendekati bersinar di surga gitu ini anak ini enggak bisa diskusi apa ya kita sabar emosi lho tinggal bilang ini saya menang aku terkirian juga kamu saya ngomong ya jadi di surganya kami itu jelas kami akan menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga dibandingkan saya kamu ini dibandingkan di matius 21 nomor 31 yang lain diam dulu ngomong melulu sih ya hosnya juga kita tutup dulu kenal benet aduh dibanding dengan di bybal kamu bro ya kita bandingkan yang manakah di surga yang bagus bidadari atau saya baca nih matius 21 31 siapakah diantara kedua orang itu melakukan kehendak ayahnya jawab Yesus yang terakhir kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut pemungut cukai dan perempuan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga jadi bro yang menunggu kau di surga bukan bidadari bro tapi perempuan sundal data yang ada di bebel pertanyaan sekarang berapa tarifnya perempuan sundal per jam di surga mu itu coba jawab malah nanya barik lagi lagi kenakan lu kenakan lu dengar lu kenal cu pertanyaan lagi seperti itu oke itu ada perempuan sundal di surga mu bro ada perempuan sundal di surga mu bro sekarang begini aja pertanyaannya perempuan sundal itu gunanya apa bro biar perempuan sundal apa akan nanti perempuan sundal itu perempuan sundal mau yang telah jepun masuk surga kenal dia kenal dia makanya lu itu gak boleh tuh aduh makanya lu jangan jawab bertanya sembarangan lu ketawa ketawa karena setiap lu menista ketawa ketawa gua kenda kasih datamu di bebel yang lebih sadis malam modern itu ya silakan jeffrey aduh jeffrey sinyalnya satu inilah namanya 1 korintus 4 nomor 10 kita yang dikatakan begitu ternyata di bebel 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 bebelnya adek gitu lu jangan coba menista disini ya lu bertanya tentang islam kita jawab baik baik kok sekarang mau naik semua teman teman disini yang mana kira-kira yang baik didadari atau pesundal yang mana yang baik ya enggak budet nih naik lagi aja Sandro naik Lusandro kalau emang bener lu dikit bisa kan jawab bisa bisa benar kalau udah 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 semuanya ya tadi bang handi bukan pelacur yang menunggu para-para pria di kerajaan surga maksudnya tadi itu kenapa pelacur itu lebih dahulu bukan berkelikan boleh ngomong gitu nanti kena band oh disingkat PCR 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 PC gini bang Andi PC yang duluan masuk itu contoh saya selama hidupku saya PC udah tetapi tiba-tiba ada contoh sama budar nih jangan yang lain yang lain supaya supaya jangan susah-susah orang lain nanti kita buat contoh salah bagus kita aja ya jadi gini contoh tadi kan saya ini PC selama hidup saya tetapi ada seseorang mengajarkan saya menuntun saya agar jangan melakukan seperti itu lagi nah terus saya bertobat saya tidak melakukannya lagi nah itulah yang duluan masuk ke dalam kerajaan surga tapi tidak ada saya potong budar nih tidak ada kata bertobat disini saya baca ya siapakah diantara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya langsung jawab Yesus ini ya aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut pemungut dan perempuan perempuan bla 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 mendahului kamu masuk ke dalam surga jadi statusnya sebagai wanita PC ini masih bertatus itu di surga sekarang tidak ada disini begini Bang Handi kalau hadis hadis mengartikan di kami seperti itu buset tadi juga jika dia bertobat dia duluan dengan pendeta atau penginjil mereka selalu menginjil selalu berdakwah mereka di penggereja tapi ada yang jahat dilakukan di belakang tetapi pelacur tadi sama pemungut cukai cukai tadi asli dia bertobat makanya dia duluan kekerajaan surga dengan pendeta itu tadi dengan penginjil itu tadi itu maksudnya tapi masih di surga itu masih status seperti itu disitu tidak ada penjelasan di surga pelacur tapi tidak ada penjelasannya saya baca ada tanya apa adanya serius tidak ada akan ditanya pun seluruh dunia ini kitab suci di surga itu tidak ada pelacur disana kudus ini dengerin saya baca coba ibu dari baca matius 21 nomor 31 dia iya tahu aku itu sudah bosan aku dengar itu disitu jelas aku berkata kepadaku sesungguhnya pemungut pemungut cukai dan perempuan perempuan s-u-n-d-a-l a-kan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga jadi perempuan itu mendahului ibu Darni ada duluan dia tidak ada penjelasan di bawahnya sudah bertobat tidak ada jika dia bertobat itu maksudnya ibu Darni nambah tapi kami pelajari seperti itu alkitab kami yang punya alkitab kan kami bang handi kan membahas alquran bang handi itu kan belajarnya alquran kami alkitab tapi ibu Darni nambah tapi ibu Darni nambah data yaudahlah tapi ibu Darni nambah data saya nggak nambah susahnya nggak nambah nggak ngurangi loh ya yang jelas siapa yang bertobat dia terlebih dahulu nanti kelak di dalam kerajaan surga daripada penginjil-penginjil pendeta-pendeta berkotbah dia banyak-banyak tetapi ada dosa-dosa kesayangannya itu tinggal duluan yang si pelacur dengan si cukai tadi itu dia kalau makan babi seumur hidup masuk surga kalau makan babi seumur hidup masuk surga nggak karena ada ayatnya akan dimasukkan ke api neraka ya jangan dong kita makan karena sudah dilarang ya jangan buset banyak banget untuk Kristen masuk neraka itu kalau makan babi nah makanya kita hadir untuk menjelaskan jangan kita ejek mereka tetapi kita terangkan gitu dia namanya juga bagaimana mau diterangkan bodarnya orang jawabannya katanya enak dagingnya kalau dia jawab seperti itu biarlah dia mati di dalam dosanya yang penting kita kalau kita mengetahui kebenaran itulah tugas kita makanya Yesus berkata pergilah ke seluruh bangsa nah kan katanya Yesus suruh pergi loh sewaktu dia mau naik di bukit di bukit jaitun mau naik ke langit ke surga pergilah ke seluruh bangsa kabarkanlah tentang kebenaran aku menyertai engkau sampai akhir zaman siapa berani berkata seperti itu Bang Andi apakah itu seorang nabi apakah itu seorang utusan aku menyertai engkau sampai aku masuk nyobain ya lho darne itu kan tadi iya itu lho dari yang aku sayangkan kita ganti topik saja soal Yesus katanya menyertai sampai akhir zaman kan gitu dibilang belah dia udah ngomong gitu ngapain malah kabur ke surga bukan memang dia tempatnya di surga ada tempatnya di bumi ini dia kenapa enggak diem di bumi kenapa enggak diem di bumi untuk ngapain dia di bumi kalau diberi kuasa di surga dan bumi udah diberi kuasa tuh jagalah itu umat kresten itu dari makan babi dari LGBT dari apalah gitu kenapa malah ke surga gitu ngapain memang dia kan tidak berasal dari dunia ini dia berasal dari roh kalem firman Yahweh itu dia kembang terus ngapain ke bumi ngapain ke bumi cuma 3 setengah tahun gitu padahal ini dunia masih berjalan sampai tahun 2023 dia Yesus itu datang ke bumi mau menembus manusia dari dosa karena manusia ini sudah kotor mempunyai dosa banyak Yesus itu adalah suci dia tidak mempunyai dosa kalau mau nebus dosa manusia Bu De Arni zaman Adam zaman Adam nebusnya ngapain tahun satu yang berdosa Adam ini Adam sudah jadi fosil baru nebus dia delay delay dan Nabi terdahulu juga sudah menubuatkan katanya di dalam Yesaya akulah Allah Allah penebusmu katanya Tuhan lah iya kenapa nebusnya tahun satu kan yang berdosa Adam 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 nih kenapa nebusnya baru masehi kenapa 4000 tahun baru nebus kenapa telat banget bukan telat banget memang begitulah Adanya masih hidup tahun satu masih hidup Adam johannes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal oke oh ini lari lagi memperoleh hidup yang kekal tidak binasa neneknya Budiarni masih ada di rumah masih hidup masih oh enggak opungku mamaknya bapak nenek nenek enggak ada lagi loh sudah menanya binasa ini juga udah salah kenapa itu kan manusia tetapi tadi katanya supaya tidak binasa memperoleh hidup yang kekal itu meninggal ternyata nah kuajari kores ya maksudnya hidup yang kekal contoh saya jika saya percaya kepada Yesus ada juru selamatku dan aku melakukan perintah-perintahnya maka jika nanti kelak walaupun aku mati tetapi jika nanti datang Yesus kedua kali turun ke bumi menjemput umat-umatnya yang setia maka aku akan dihidupkan kan hidup kekal nanti kita di kerajaan surga oh janji-janji caleg kirain gak binasa tuh gak akan merasakan kematian sama sekali harus berjanji yang Tuhan itu kepada manusia kalau gak ada janjinya ngapain kita ikuti dia iya janji-janji caleg ujung-ujungnya mati orang-orang Kristen apa bedanya sama yang non-Kristian apa bedanya sama-sama mati bukan Bang Kores sementara manusia di bumi ini mati beristirahat sementara nanti jika kelak Tuhan itu datang menjemput kita-kita yang percaya ini itulah yang dibawa ke surga makanya ada janji-janji caleg yang aku bilang ngomongnya gak binasa ternyata masih mati-mati juga sama kayak yang non-Kristian ngapain Bang Kores aku akan pergi ke sana aku dan aku akan kembali datang menjemputmu dimana aku berada engkau pun berada kan kata Yesus siapa berani dia ngomong ke murid-muridnya iya murid-muridnya naik ke surga atau mati di salib terbalik murid-muridnya walaupun murid-muridnya itu matinya sengsara janji-janji caleg dibilangin aku akan datang kembali menjemput kalian murid-muridnya mati bang Kores yakinlah orang-orang itu sudah mati gimana gue mau yakin Yesus aja gak jemput murid-muridnya janji ke murid-muridnya bakal dijemput kan belum datang belum datang Yesus nah itu belum datang belum datang nebus dosa delay jemput murid-muridnya delay juga orang Kristen Bang Kores makanya kami tetap yakin bahwasannya kami akan kembali hidup kekal jika kami nanti mati dan jika selama hidupku melakukan kebaikan dan kebenaran maka setelah Yesus nanti kembali maka saya akan diangkat ke kerajaan surga iya diangkat ke kerajaan surga mati dulu tapi berarti apa gagal penyariban dosa waris gagal ditebus dosa waris bodoh banget dosa waris maksudnya sewaktu Adam dan Hawa itu pertama kali berbuat dosa tetapi karena sudah menebus manusia dari dosa supaya memperdamaikan manusia itu kepada Allah makanya kalau kalau damai harusnya nggak merasakan kematian harusnya gimbang nggak merasakan kematian gagal ini penebusan enggak kok gagal bagi kalian kalau bagi kami nggak gagal neneknya Budi Armi udah meninggal iya gagal berarti orang-orang masih merasakan kebinasaan bangkores nanti dihidupkan semua agama juga gitu semua agama juga gitu nanti akan hidup kembali gitu biasa itu yaudah islam ada herat yahudi ada olam haba gitu apa bedanya gitu yaudah kalau memang benar kalau samanya pelajaran itu mari kita sama-sama mencapai keselamatan itu waduh ngajak remis ngajak remis kalau udah ngajak remis susah ini yaudahlah intinya gitu Budi Armi aku tuh bingung tuh gitu Budi Armi iya kalau aku udah nemuin Alhamdulillah gitu bangkores iya gak mau di dunia ini kan bangkores selama-lamanya kan gak mau menderita cuman janjinya Yesus itu tidak akan merasakan binasa taunya orang Kristen binasa semua nanti bangkit lagi kan bukan binasa maksudnya mati sementara beristirahat sementara karena sudah selesai dimana dibilang dimana Yesus menjanjikan kamu akan hidup hidup selamanya tapi mati sementara dulu ada gak kan sudah dikatakan akulah kebangkitan johannes wala-wala buset ini jauh banget ini bangkitan dan hidup siapa yang kepadaku akan hidup walaupun sudah mati itu janjinya udah ada yang hidup lagi nanti belum saatnya janji caleg lagi aduh aduh susah gak bisa percaya janji-janji caleg percaya padaku aku akan hidup mati mati seminggu lah minimal mati seminggu lihat saya hidup lagi karena saya percaya Yesus Tuhan dan juru selamat enggak ternyata sampai sekarang masih mati penuh nah itu lagi gitu udah itu lagi yang bikin bingung udah diberi kuasa surga dan bumi pergi malah pergi udah dikasih kuasa malah pergi dikasih kuasa surga dan bumi nanti akan datang kepadamu roh kebenaran woy mangkir dari tanggung jawab udah dikasih kuasa nyuruh orang lain itu kesalahan kalian satu kalian bilang Yesus itu tidak bertanggung jawab sekarang dimana dia sekarang dimana dia dimana dia ini bangkores nah itu dia gitu manusia hidupnya di surga di bumi manusia manusia di bumi ngapain di surga ngapain itu Tuhan dan juru selamat dia harus kembali ngapain di surga kalau kerajaannya di surga diam di surga aja gak usah gak usah invansi-invansi bumi udah ada wilayah-wilayahnya gak usah lu menjajah kerajaan surga gak perlu menjajah bumi diam aja di surga di surga jadi kami pelajaran kami orang Kristen seperti itulah wakilnya jika nanti kami meninggal kalau kami percaya dan melakukan kebaikan dan kebenaran kami akan diselamatkan dan jika nanti Yesus datang maka aku akan diselamatkan nah itu dia konsepnya itu gak 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 dapet gitu nebus adam aja telat nebus adam aja dari dosa waris telat apalagi nebus orang-orang zaman sekarang kalau kami pelajaran kami seperti itu bangkores itu dia makanya pelajaran ini kan bisa dikritisi nah kritisi kritis itu bagian sini gitu nebus adam aja telat 4000 tahun gimana mau dipercaya janjinya loh itu kan koris yang gak mempercayai kalau saya percaya janjinya itu akan saya telat nih pasti sekarang ini coba ini 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 janji-janji caleng nih sekarang gua akan open camp kita lihat lagi disini budar nih aku mau open camp bosan enggak enggak bodanya enggak 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 open camp abang eh lu pertanyaan ngawur yang mana bagian mana my brethren lo sekarang Muhammad janji oh Nabi Muhammad menjanjikan kami walaupun kami yang beriman ini ada di neraka Nabi Muhammad akan mengeluarkan kami dan memasukkan ke sorga ada gak janji seperti itu di kristian orang Muhammad aja mati aja bila nafas di tangan isa selamat walaupun aku Nabi Musa alaih salah meninggal Nabi Nabi Yahya meninggal semua Nabi meninggal ada masalah apa artinya misinya beres Yesus remedial harus turun lagi tetapi aku tidak tahu selamat atau tidak begitu juga dengan engkau kalau tidak ada yang gak tahu apa itu Yesus Yesus hari kiamat aja gak tahu ini kita baca di sini ini janji calik yang datang siapa Yesus atau nanti nanti yang lain iya karena Yesus itu banyak yang fitnah Yesus kata orang Yahudi matinya dirajam kata Kristen matinya disalib yang mana yang benar yang mana yang benar nah ini kita baca Yohanes 1.48 sampai 51 kata Nathanael kepadanya ini dengerin dengerin kata Nathanael kepadanya bagaimana engkau mengenal aku itu nanya ke Yesus ya jawab Yesus kepadanya sebelum Filipus memanggil engkau aku telah melihat engkau di bawah pohon arah kata Nathanael kepada Yesus Rabi engkau anak Allah engkau raja orang Israel Yesus menjawab katanya karena aku berkata kepadamu aku melihat engkau di bawah pohon arah maka engkau percaya engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu ditambah lagi sama Yesus janjinya lalu kata Yesus kepadanya aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malekat-malekat Allah turun naik kepada anak manusia ini sampai tahun 2023 belum pernah kejadian belum pernah kejadian ini akan tiba waktunya bertawang Nathanael udah jadi pertalit Yesus belum turun naik turun naik sama malekat-malekat Allah Tuhan menunggu pertobatan manusia yang sempurna Tuhan itu tidak suka manusia itu masuk ke dalam neraka Nathanael udah tobat udah tobat udah tobat Nathanael ini belum dateng dateng Yesus belum dateng dateng banyak lagi yang menolak Yesus bang Ores masih banyak aku hubungannya sama menolak Yesus janji Nathanael bakal melihat malekat-malekat Allah turun naik kepada anak manusia Nathanael dijanji ini 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 sampai Nathanael jadi pertalit enggak ada enggak kejadian setelah Yesus datang maka kita akan menyaksikan para malekatnya ada di sana oke Nathanael masih hidup sekarang ya belum saat datang ini Nathanael lihatnya kapan kapan lihatnya atau masih hidup sekarang dia berapa berapa juta cucunya tuh sudah mati dia bang Kores kenapa kenapa enggak kejadian janjinya ini belum belum tiba saatnya belum datang janji inilah inilah agumen gue yang dulu itu jangan menuhankan sesuatu yang omdo yang omong doang ini alkitab kami percaya akan janji Yesus ya ini mana Nathanael dijanji ini mana mungkin belum pada saatnya dia mendaksikan itu nanti gelap ya kalau bisa belum saja jangan janji jangan janji bisa gitu dong harus dijanjikan keselamatan kepada manusia ya terus mana mana udah ditebus belum ini udah digenapi belum oleh Yesus utang janjinya ini kan Yesus datang ya kalau gitu gak janji kalau gitu gagal janjinya gagal nebus ini sama aja kaya 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 ini yang apa Kristen sering ngomong itu Yesus menebus dosa ya itu dosa matinya cuma tiga hari dibilang menebus dosa orang ya orang berzina mati itu selamanya Yesus menebus tiga hari ini ibarat ada orang utang 10 juta Yesus ngomong mau bayar dibayar cuma 300 ribu masih utang orang ya masih utang jadi Budi Arni punya utang keperah 10 juta tenang perah Yesus akan membayarkan hutangku kepadamu oke siap Yesus datang wahai perah ya Yesus saya akan membayar hutang Budi Arni oke mana ini dikasih lah loh 300 ribu Yesus lunas ya gak bisa lah gak bisa Yesus lunas mana mau gue lunasin utang Budi Arni 10 juta dengan 300 ribu gak bisa Budi Arni itulah kenapa korban penghapus dosa itu lembut domba kambing gak ada yang bangkit lagi di hari ketiga atau minggu ketiga atau tahun ketiga mati konsisten bayar dosa konsisten kalau kami masih percaya akan janji Yesus akan datang menjemput kami kalau Bang Kores gak percaya urusan mu matilah engkau dalam dosamu kata Yesus gini orang percaya itu ada bukti gitu lho apa buktinya tuh apa gitu lho pilih bus bahwa aku adalah dia matilah engkau pilih bus dalam dosamu kan kata Yesus Bang Kores gitu engkau tidak percaya akan akan janji Yesus matilah engkau dalam dosamu yaitu Yesus jagonya ngehujat doang kejadian enggak terserah anda itulah maha kuasa itu suka hatinya maha kuasa hujat gimana sih tapi dikomentari kalau Tuhan berbicara kadang-kadang Kristen juga ngomong kaya gini Kristen Yahudi masih nunggu mesiasnya sampai sekarang masih nunggu mesiasnya sampai sekarang Yahudi negaranya udah jadi udah jadi negaranya enggak pakai Yesus sekarang mesiasnya ditungguin buat apa mesias datang negaranya udah jadi gitu memang kami harus percaya dan yakin kedatangan Yesus yang kedua kali kami akan kami yakin 100% ribuan persen Yesus akan datang hanya dia yang bisa menyelamatkan manusia di luar pencarat datang datang bukan ini janji janjin manusia dibilang katanya nanti hidup kalau percaya Yesus pada mati orang kristian pada mati sama kaya orang kristian itu katanya akan menebus dosa katanya orang orang kristian masih banyak itu ternyata yang masuk neraka kata buddharni karena makan babi apa janji apa ini itu ada ayat yang itu jadi saya 66 ayat 17 yang memakan memakan kalau konsepnya masih kalau kalau misalnya kalau misalnya mentah tidak melanggar ya enggak perlu Tuhan turun terus nebus dosa enggak perlu ampe segitunya kenapa si bang kores ini yang seot Yesus datang turun menebus dosa siapa rupanya bang kores sampai kau masih anak kecil kau sudah berani menyangkal Yesus siapa dirimu lo bukan menyangkal gua gua mengkritisi Yesus enggak Yesus enggak tahan kritik apanya yang gua hujat iyalah dari cara-cara mau berbicara dari tarif enggak mana janjinya mana itunya mana itunya ya kami harus yakin dan percaya bahwa kalau udah cuma yakin saja percaya saja ya susah gitu ya susah kalau udah kayak gitu sekarang kita disini diskusi diskusikan agamamu ya diskusi itu ya jangan itu yakin saja imani saja enggak bisa begitu buddharni kasih penjelasan yang yang membuat kita tuh legowo gitu membuat itu lega gitu jangan mengesahkan aku mengikut bangkores gak bisa ikut jawab jawab bukan ikut jawab eh kan pertama nah nih kan gue tuh kan selalu menyimak kalau Kristen menjelaskan ya kita ini hidup ini di dunia ini karena dosa waris kita mati itu karena dosa gitu upah dosa adalah maut dosa itu dimulai dari Adam yang melanggar perjanjian dan Yesus lah yang membatalkan nah dan disitu timbul pertanyaan-pertanyaan kalau dosa dimulai dari Adam kenapa Yesus gak turun zaman Adam nah tuh kan telolet gitu dibilang bingung kan ke Kristen bingung ke Kristen kan yang berdosa Adam turun zaman Herodes bangkores aku baru paling santai aku menghadapi Kristen sedikit pun aku setitip pun aku gak bingung biar tahu bangkores lah iya iya kalau ada teman-teman yang bingung sampai meninggalkan Yesus itu bodoh tak belajar dia kasih pelajaran kasih paham kasih paham para mu'alaf ini kenapa tuh tuh Uhti Natalia tuh coba Uhti Natalia coba konsepnya mu'alaf hadir nih langsung nih dialog nih aku kasih topiknya ya Uhti Natalia pernah gak waktu zaman Kristen mikir gitu kalau memang Yesus itu menebus dosa waris menebus dosa yang dilakukan oleh Adam kenapa Yesus gak turun zaman Adam disalib zaman Adam nebus dosa zaman Adam yang para laki-laki diam dulu aku dulu berharapan sama si Uhti Uhti ini pertanyaan gue dihindari mulu udah lanjut silahkan Uhti Natal iya iya salah gimana 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 kenapa kenapa setegak itu dirimu meninggalkan Yesus yang akan datang kelam waduh ibu Darni bilang saya meninggalkan Yesus Bu Darni gimana bisa ceritanya dibilang aku ninggalin Yesus bu tapi kamu katanya sudah mu'alaf iya mu'alaf nah sementara yang datang memberikan keselamatan adalah Yesus kelam kesekarang kau tinggalkan dia kau tidak mempercayai lagi dia Tuhan dan Juru Selamatmu dasar apa kau itu secepat itu kak engkau melupakan Tuhanmu itu yang luar biasa itu yang akan datang menyelamatkan engkau luar biasa dia akan datang bersama dan memang Matius 25 ayat 31 dan 32 Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan dan dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya bayangkan itu siapa berani nabi berbicara seperti itu siapa berani manusia berbicara seperti itu kalau tidak dia adalah Tuhan oke aku bayangin nih jawab dulu itu iya ada perkataannya itu ini ngomong mulu ini gimana sih ini Bu Darni coba jawab dulu aku bilang itu aku jawab ya satu-satu aku tuh ditudung terus di fitnah meninggalkan Yesus di fitnah terus dari dulu mu'alaf itu di fitnah ninggalin Yesus padahal yang gak mungkin mu'alaf itu ninggalin Yesus Bu Darni yang ada itu mu'alaf itu malah nurut apa yang Yesus bilang Yesus bilang dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Yesus sendiri juga bilang inilah hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yaitu Bapak dan mengenal Yesus yang telah engkau utus yaudah kan aku malah mengenal Yesusnya sesuai dengan apa yang dia bilang Yesus bilang dia cuma utusan Yesus Tuhannya itu Allah terus Esa bukan Tritunggal terus ninggalin dimana gitu Yesus sendiri berdoanya kepada Bapak dia berdoa kepada Tuhan yang menciptakan dia aku ngikutin Yesus terus dibilang apalagi nuduh apa Yesus yang memberikan keselamatan Bu udah bisa aku belum bisa sabar Bu Darni sabar Bu Darni Bu Darni bilang Yesus yang memberikan keselamatan sekarang gini Bu Darni setiap Nabi yang diutus oleh Tuhan itu pasti dia menunjukkan cara-cara bagaimana umatnya kaumnya bisa selamat jadi ikutilah Nabi-Nabi yang diutus oleh Tuhan nah karena Nabi terakhirnya ini adalah Nabi Muhammad yaudah aku ikut jadi saya tuh bukan ninggalin Yesus justru saya meneruskan apa yang Yesus perintahkan saya ikut karena Yesus itu Muslim dia punya Tuhan dia doang kepada Tuhan yang mengutus dia sudah boleh aku kan boleh siapa tadi nama adik ini Natalia Natalia perkataan Nabi Muhammad walaupun aku Rasul Allah tetap Natalia aku gak tahu kau selamat atau tidak begitu juga dengan aku katanya mana kau pilih yang teriang dua ini yang sana mengatakan gak tahu dia selamat atau enggak yang sana mengatakan dia pasti tahu akan dikasih tempat kita di kerajaan surga disediakannya tempat bagi kita mana kau pilih seru ini dia bilang bandinginnya kalimatnya Yesus sama ini yang kita besar-besarkan Nabi Muhammad dengan Yesus sekarang mana kau pilih yang tadi yang berkata itu saya bisa bantu menjawab gak saya boleh menjawab aku akan menyediakan tempat bagimu di kerajaanku kota lagi recording ini sedang membandingkan pertanyaan antara memilih seorang Nabi dengan Nabi yang lain atau membandingkan perkataan yang dua ini pilih mana yang selamat kau pilih atau yang memberikan keselamatan dengar gini ya Bu Darni ini karena ada dua perspektif yang berbeda dari Bu Darni dan saya Bu Darni bertanya ini membandingkan Yesus dan Muhammad nah jadi Bu Darni ini membandingkan sosok Tuhan atau sosok Nabi atau kedua-duanya sama-sama Nabi gitu loh kan kalian membilangkan Yesus itu hanya manusia biasa Nabi sementara si manusia biasa ini yang Nabi ini berjanji akan menyediakan tempat baginya di kerajaan surga manusia-manusia sementara Nabi yang satu lagi mengatakan aku gak tahu Natalia selamat atau tidak begitu aku tahu gak selamat kita dua katanya mana kau pilih eh Bu Darni gak usah ngotot gitu kalau nanya ah ini Bu Darni ini jadi membandingkan antara Yesus dan Muhammad ya kalau Bu Darni tadi membandingkan tapi Bu Darni sendiri memikirkan Bu Darni kan mengimani Yesus itu sebagai Tuhan jadi lucu sih kalau orang yang menanyakan tentang Tuhannya itu dibandingkan dengan manusia yang diutus sebagai Nabi itu lucu gitu tapi oke lah saya menjawab aja deh jadi gini kalau di Islam memang Yesus itu atau Nabi Isa adalah seorang utusan sama dengan Nabi Muhammad adalah utusan tapi Bu Darni tadi fitnah katanya Muhammad gak tahu nanti Natali ini masuk mana surga eh eh diem dulu karena aku belum selesai menjawab benar menjanjikan Nabi Muhammad itu menjanjikan bahwa setiap umatnya walaupun punya iman sekecil apapun itu Nabi Muhammad akan menjemputnya mencarinya jadi umat-umatnya walaupun ada di neraka akan dikari sama Nabi Muhammad nabi Muhammad berjanji tidak akan masuk surga kalau semua umat yang tertawa kenapa lucunya yang tertawa dan umat islam yang tertawa ini laki-laki ini wanita antara wanita nanti yang tertawa tadi tuh abis ini nanti laki-laki laki-laki iya iya oke silahkan jangan keluar ya bang tahan ini temanku ini situ ini itu nanti kalian serang aku si Natalia ayo Natalia mainkan udah udah gak aku jawab teman ya Natalia tadi kan kamu bilang aku asumsi ada loh ayatnya disini hadislah ibu karifol 266 nabi berkata demi Allah meskipun aku rasul Allah tetapi aku tetap tidak tahu apa yang akan Allah lakukan padaku surah 46 ayat 9 Muhammad tidak menjamin aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku dan dirimu dan bagaimana mungkin saya Muhammad bercerita entah kamu pergi ke sorga atau tidak perhatikan kata Yesusku ya Yesus berkata aku akan pergi ke sana aku akan menyediakan tempat bagimu dimana aku berada engkau pun berada aku adalah kebangkitan dan hidup siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati bodoh kali kau Natalia aku tinggalkan Yesusku kamu itu dimaksud Yesus kamu yang siapa Bu Darni atau aku atau siapa nih atau jalan-jalan orang Israel karena Yesus diutus untuk orang Israel gimana diutus 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 selamat diutus yang selamat aku yang memberikan tempat aku akan menyediakan tempat bagimu dimana aku berada engkau pun berada katanya kopi yang bagimu siapa Yesus bilang bagimu itu bagimu siapa kamu itu dimaksud siapa untuk menyediakan tempat bagimu dan bagimu itu untuk siapa bagimu untuk mempercayai dia dan mengikuti pelajaran-pelajarannya dan mengikuti hukum-hukumnya itulah yang akan dijemput iya mempercayai Yesus aku tuh aku percaya sama Yesus makanya aku gak berani ngelawan Yesus Yesus bilang dia utusan aku percaya dia utusan nah sekarang budar ini bilang percaya Yesus percaya gimana maksudnya percaya percaya Tuhan itu Allah gitu loh bukan dengerlah orang Israel Tuhan Allah kalian itu aku dia bilang gitu gitu dia malah bilang Tuhan Allah kita itu Esa kita itu siapa apa itu termasuk Yesus yang ngomong itu itu manusianya Ufti apalagi itu manusianya yang ngomong manusia yang ngomong masa ngomong jadi mudah nih kalau kira-kira nih pendeta penginjil atau pengkotbah ini makan babi sebelum dia mati itu masuk kemana tuh dia mati bukan saya yang bilang ya yang makan babi itu yang makan babi itu masuk neraka jadi ada pendeta pengkotbah atau penginjil dia makan babi semasa hidupnya terus dia mati sebelum dia bertobat seperti Bu Darni tidak makan babi itu masuk kemana nanti dia ya kan sesuai dengan firman Tuhan dia 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 membawa firman Tuhan setiap harinya setiap minggu itu gimana nanti coba ayo nah itulah yang dikatakan orang-orang yang menjawab ini siang tadi yang ketawa oke pertanyaannya tadi kata Bu Darni mengklaim dia kan tidak makan babi dia seorang advent tidak makan babi jadi bagaimana seorang pendeta pengkotbah atau penginjil yang dikatakan Bu Darni tadi dia makan babi semasa hidupnya dan dia mati sebelum bertobat itu kemana nanti arahnya ke neraka atau ke syurga silakan silakan Bang Tois nanti lanjut Bang Jumat silakan Bang Tois silakan dibuka Bang Anto juga boleh silakan Bang Tois tadi ketawa ayo silakan bang karena Jesus tidak pernah mengajarkan muridnya makan babi ini apa yang dikata apa yang dimana Bu Darni pas dia tidak makan babi Kristen tidak makan babi tadi dia punya statement orang Kristen yang makan babi akan masuk neraka bagaimana dengan nasibnya pendeta penginjil atau pengkotbah pada saat semasa hidupnya dia makan babi nah terus dia mati sebelum bertobat kemana arahnya surga ke neraka silakan bang bang anton muslim anton tadi salam muslim ya saya muslim bang muslim bang awalhaikum di bawah dulu ya Ayo, kalau enggak Bu Darni lah Bu Darni aja lah jawab kalau tidak Gimana Bu Darni? Saya gak tau Saya 66 ayat 17 Ada loh jelas Mereka yang menguduskan dan Mengkahirkan dirinya Untuk taman-taman dewa Dengan mengikuti Seseorang yang ada di tengah Di tengah-tengahnya Yang memakan daging babi Dan binatang-binatang Jijik serta tikus Mereka semuanya akan Nilenyap sekaligus demikianlah Firmen Tuhan, bukan kata diarmi loh Salah kalian Ya, artinya Walaupun dia seorang pendeta Pengkot batuk penginjil Dia melanggar Ulangan A66 itu Berarti dia Mas Undera akan hati-hati yang Bu Darni Ya, sama juga dengan Teman-teman muslim, kalian juga Termasuk orang-orang farisi Sudah dibilang Yesus Itu tidak makan babi, Bu Hukum tumbuh, ada lagi Bukan babi saja Hukum keempat Menguduskan hari sabat Enam hari lamanya engkau bekerja Tetapi teman-teman Tidak mengendengarkannya Malah diganti Katanya Gara-gara mengikuti Nabi yang sudah Ya, Nabi terakhir Jadi digantilah hari sabat Menjadi hari Jumat Gimana itu? Itu pun harus dimusnahkan katanya Ya, itu kan syariatnya Para nabi yang diutus Sama orang Israel Sama orang Yahudi Nah, itulah Syariatnya Rasulullah kan kita Jadi kita ini semua Jangan sok membenarkan diri Sementara ada dosa-dosa Noda-noda yang kita lakukan Yang kita senangi Kita mengikuti Perintah-perintah manusia Tetapi perintah Allah itu Yang maha besar itu Pencipta langit dan bumi Dengan tangannya dia menulis itu Melalui api Kedua loh batu Dicatat-dicatat Sedemikian lupa Tetapi kita Pandian-pandian Menggantinya menjadi hari Minggu Menjadi hari Senin Menjadi hari Selasa Sementara hari Kudus Sudah dikatakan Mengunduskan hari Sabat Cobalah Padahal kita kayak gini Banyak ku tengok Kita ini apologik Di sini Di TikTok ini Teman-teman Kristen semua Banyak kali kita ini Ada ribuan Tetapi satu pun Tidak ada mendengarkan Mengunduskan hari Sabat Hanya saya Bayangkan itu Apa enggak menangis Malaikat itu Melihat kita seperti itu Kita berantem di TikTok ini Tapi mereka mengakui Mereka mengakui Pengikut Kristus Bu Mereka mengimani Kematian Yesus itu Di tiang salib itu Untuk menembus dosa mereka Ini gimana ini Mereka kan sudah diampuni itu Bukan Bukan gitu Yesus Datang ke dunia ini Untuk menembus Manusia dari dosa Untuk memperdamaikan manusianya Dari dosa Untuk memperdamaikan Kepada siapa Kepada Allah Bapak Itulah kepada Yahweh Setelah sudah ditebus Dengan harga yang Cuma-cuma Kita ini Sudah layak Untuk berhadapan dengan Allah Udah Setelah itu Kita harus tetap juga Menuruti Perintah-perintahnya Kalau kita percaya Kepada Yesus Tentu kita menuruti Perintahnya juga Nggak seenak jidatku Melanggar-langgar Hukumnya tadi Seenak jidatku Mengganti-ganti Hukumnya tadi Gitu loh Dia sejalan itu Sejalan Nah ini ya Bu Darni ya Jangan seenak-enaknya dong Mengganti hukum yang Yesus bilang Hukum yang terutama Iyalah Dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita Masa mau digantar Jadi Tuhan itu Trinitas Kuterangkan Kenapa Dengarlah hai orang Israel Allah kita itu Esa Tahu apa arti Esa Kita itu siapa tuh Termasuk yang ngomong nggak tuh Semua manusia di dunia ini Semua Tak terkecuali Nah Yesus termasuk nggak Loh Jangan salah Yesus itu Wujud dari Allah Ibrani 1 ayat 2 dan 3 Yesus itu Hanya kemuliaan Allah Yesus itu adalah Wujud dari Allah Firman yang menjadi Manusia turun ke dunia Tentang Allahnya Kita Itu harus diserangkan Supaya tahu Dari mana Asalnya Yesus Kau boleh hanya Bicara doang Yesus berseru Di Markus 12.29 Yesus berseru Kepada orang Indonesia Apa orang Israel Bu Darni Iya Iya orang-orang Israel Pada zaman di Israel Yesus dari orang Itu orang mana nih sekarang Sembah Tuhan Allah Esa katanya Saya itu Saya itu Israel Rohani Yang sudah tersebar Keseluruh dunia Siap Israel rohani Itu ngomong Tuhan Allah Misalnya Misalnya gini Budarni 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 Ya udah Budarni Ya udah Budarni Yesusnya ngomong nih Sama Budarni Di depannya Budarni Dengarlah Budarni Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Nah Yesus Ngomong Tuhan Allah kita Sama Budarni Kitanya itu Tuhan kami memang Kan sudah keterangkan Sama kalian Tuhan kami itu Esa Itulah Elohim Elohim itu Mengutus Kan gak nyambung Ketanya termasuk Yesus Apa enggak Itu aja Tunggu dulu Keterangkan Kenapa Esa Kenapa Esa Elohim itu Menurunkan rohnya Kenapa Esanya Menjadi Yesus Tetap satunya Tuhan kami Enggak empat Enggak tiga Tetap satu Cuman Ketanya Mengerti Siapa itu Siapa yang terhitunggal itu Kalian gak tau Kalah 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 volume Ustai Natalia Budarni Budarni Yang aku tanya itu Kitanya Kitanya itu Loh kita Ya kita Ketua manusia Celung Makhluk Diam dulu Termasuk Yesus Enggak 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 Paham sih Pertanyaan Termasuk Yesus Bertuhan Enggak Disitu Kami Perempuan Enggak Maksudnya Rata kita Disitu Kata kita Disitu Apakah Yesus Mendudukkan dirinya Sebagai Makhluk Yang Bertuhan Atau Tidak Aku Mau Lawan Mualak Itu Bang Jumah Bang Jumah Udah Profesor Gak Terlawan Bang Jumah Ternih Padahal Bang Jumah Tadi Tapi Pertanyaannya Enggak Dijawab Gitu Kenapa Si Natalia Enggak Mengertikan Sudah Kuterangkan Kenapa S S Si 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 Jumah Good Ternyai Kenapa 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 Ternyai Ternyai Mel between Ketani Jumah kita mau tahu Yesus ketika berkata kita dia mendudukkan dirinya sebagai makhluk bertuhan atau Tuhan dia disitu pada saat berbicara itu kan waktu utusan di bumi Bang Jumal kan waktu dia berbicara itu di bumi utusan dimana siapa yang Oke siapa yang Tuhan pada saat itu Elohim yang di surga Elohim yang di bumi itu kan manusia daging Elo berarti Yesus bukan Elohim makanya oke parah ini itu lagi-lagi kita kenapa dia enggak bilang Tuhan Allah kalian Kenapa dia bilang kita dan dia berbicara sebagai manusia di bumi itu sembahlah Tuhan Allah kita itu nyesahkan katanya dia menerangkan mengajak manusia itu supaya menyembah satu Tuhan kan gitu kita itu menyerupai manusia Yesus berarti juga punya Tuhan ya itu kan sudah aku bilang Yesus di bumi ini kan sudah utusan Elohim Elohim mengutus mahunya terbukti enggak Yesus punya Tuhan apa enggak udah 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 aku menjawab aja kalau aku ngomong kau diam ya aku ngomong kau diam udah ya kutorangkan nah Elohim itu tahu kan tahu kita semua siapa Elohim kan Bapak yang di surga Bapak yang di surga itu mengutus kalemnya rohnya firmannya yang menjadi manusia itulah Yesus turun ke bumi itu jadi di bumi Yesus ini menerangkan kepada manusia-manusia eh manusia sembahlah Tuhan kita yang isa itu karena dia di bumi kan sebagai manusia dia mengajarkan seperti itu karena kelak dia akan kembali ke atas kembali ke surga dia sebagai manusia itu dia punya Tuhan Dhabu Darmi iya ialah susah amat jawabnya sesuatu ini ya sebagai manusia mengajarkan agar menyembah Tuhan yang Esa Nah itu Yesus mengajarkan nyembah Tuhan yang Esa kenapa lu nyembah Yesus kan enggak tahu kalian siapa Yesus itu kalian kan ada tahu loh mothernya enggak tahu body yang enggak tahu Yesus itu siapa Tugas kalian kan untuk menghancurkan Alkitab ini agar tidak dipakai lagi Ibu-ibu yang menghancurkan ajaran Yesus Budarni Siapa Yesus menurut Yesus Kalau Yesus mengatakan dia adalah utusan di buka bumi ini Salang keiman kami, salang keiman kami, salang ke Adinda Natalia Bukan iman kalian beda, kalian hanya pada saat beda Bagaimana orang kita mengakui Yesus itu? Tadi katanya Yesus menurut Yesus, dia adalah utusan Tuhan Nah, Adinda Natalia salang tidak? Tapi kan di keterangan yang lain, terus kayak gini Bang Juma Yesus adalah wujud dari Allah Itu apapun keterangan itu, itu kata siapa? Ibrani 1 ayat 2 Kata siapa? Ibrani itu kata siapa? Paulus Paulus sekarang, Ibu percaya Paulus atau Ibu percaya Yesus? Mana lebih ku percayai Paulus atau Bang Juma? Eh, harus, Ibu percaya Yesus, jangan percaya saya Jangan percaya Bang Juma, jangan percaya siapa-siapa Percaya Yesus, saya tanya dulu, saya tanya lagi, saya tanya lagi Siapa Yesus menurut Yesus, jangan menurut saya Siapa Yesus menurut Yesus Yesus mengetahkan dia sebagai utusan turun ke bumi ini Udah selesai kan? Berarti Adinda Natalia menjadi pengikut beliau kan? Dengan mengimani bahwa dia adalah utusan Tuhan, betul kan? Belum masih koma, Bang Juma masih koma, belum titik Di mana titiknya? Di mana titiknya? Yesus adalah yang terjadi dari roh kalem dan firman Allah yang menjadi manusia turun ke bumi Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Juhanes 1 ayat 1 dan 14 Itu kata Yesus atau bukan? Itu kata Yesus atau bukan? Anda katanya ngaku pengikut Yesus atau pengikut Yohanes nih? Ayo Kami yang kita kan ini sudah diilhamkan Saya tidak peduli Saya tidak peduli dengan itu Yang saya peduli adalah Yesusnya Yesus minta dipercayakan Yesus minta diimanikan Yesus minta diakini sesuai dengan ajarannya kan? Yesus mengajarkan dirinya sebagai apa? Iya Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Yesus mengajarkan dirinya sebagai apa? Sebagai utusan di atas muka bumi Itu menurut Yesus Nah Dinda Natalia mengikuti itu Mengimani itu Apakah dia salah? Bang Juma Tapi kalian itu utusan yang bagaimana sekarang? Bukan utusan seperti Yesaya Seperti Nabi Muhammad Seperti siapa Nabi-Nabi yang lain Menurut Yesus Utusan menurut Yesus Utusan menurut Yesus Yang mengatakan dirinya Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Itulah utusan itu Yang datang kepada Bani Israel Kami percaya Yesus berdasarkan ucapan Yesus tentang dirinya Kami tidak percaya penyesat-penyesat yang ada di sekelilingnya Ibu paham? Kalau aku sudah paham 100% Kalian saja yang mutarbalikannya Bang Juma Ibu tadi membawa Ibrani Ibu tadi membawa Yohannes Kami membawa Yesus Ayo Buat mana kira-kira Antara Yesus dengan orang-orang Antara Yesus dengan Nah itu pengakuan Ibu Paulus itu adalah Rasul Yesus Oke Mana pengakuan Yesus bahwa Paulus itu adalah Rasulnya Boleh tunjukkan ke saya Kisah para Rasul Kisah para Rasul Apa kata Yesus tentang kisah para Rasul Tunjukkan ke saya Dengar Dengar ya Bang Juma Pada waktu Paulus bertemu Yesus Siapa yang mengatakan bahwa dia bertemu dengan Yesus Sampai dulu Ibu-ibu yang ibu jawab Siapa yang mengajarkan bahwa Paulus bertemu Yesus Siapa yang mengajarkan Masa tidak didengarkan Rasul Dia Rasul Saya tanya siapa yang mengajarkan Paulus bertemu Yesus Rasul sendiri mengatakan dan disaksikan oleh teman-temannya pada waktu berkuda itu waktu mereka di perjalanan Yesus mengatakan firman yang kau dengarkan dari ku itu bukan dari ku tapi dari dia yang telah mengutus aku Saya minta firman yang Yesus sampaikan dia bertemu Paulus itu tertulis dimana Baca kisah para Rasul tertulis Kisah para Rasul itu Kisah para Rasul itu tulisan Lukas Yang saya minta adalah pernyataan Yesus Boleh Anda tunjukkan Kisah para Rasul itu tulisan Paulus Bang Juma Oke sekarang saya minta pernyataan Yesusnya Firman yang diterima dari Tuhannya yang berbicara tentang Paulus itu Yesus ucapkan dimana Taunya Bang Juma Apa ciri-ciri Rasul Bu Darni Sekali lagi saya katakan Bu Kami umat Islam Dengar-dengar Kami umat Islam itu mengimani Yesus sebagai putusan Tuhan Ketika hal ini Anda ingin rebohkan Tolong tunjukkan ke saya Pernyataan Yesus tentang Paulus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri Bisa Ibu buktikan ke kami? Yesus itu sudah menampakkan dirinya kepada Paulus Eh Ibu Oke dengarkan Dengarkan Ibu Darni Dengarkan Dengarkan saya Ibu Dengarkan itu Oke Oke dengarkan saya Ibu Ibu mengatakan Yesus menampakkan diri kepada Paulus Oke Sebelum Yesus terangkat ke langit Yang datang setelah Yesus siapa? Para murid-muridnya dong Yang datang Dia tidak akan datang kalau aku tidak pergi Aku harus pergi Yohanes 14 nomor 6 Yohanes 16 nomor 7 Sampai nomor 5 Nah sekarang ketika Ketika Yesus terangkat Yang datang siapa? Iya tahu aku Roh penghibur itu Roh penghibur Nah ketika Ketika Paulus Mengaku bertemu Mendengarkan suara itu Suara siapa yang didengarkan? Paulus mendengarkan suara Roh Yesus dong Ya suara Yesus Apakah suara Yesus itu Sama dengan suara roh kebenaran Roh Kudus? Sudah pasti Dari mana dalilnya? Coba tunjukkan kepada saya Yesus adalah roh Kudus Itu dalilnya di mana? Yesus adalah roh Kudus itu Yesus Roh Kudus itu adalah Yesus itu Tertulis di mana? Bang Jumai itu Jangan memutarbalikkan Ibu Darni Ibu Darni Kita berbicara tentang Keyakinan kita harus berdata Bu Tidak ada yang selamat Kecuali mengikuti jalan Yang ditunjukkan oleh Yesus Termasuk Islam Nah sekarang saya tanya ke ibu Ketika ibu mengatakan Ibu percaya kepada Beliau Yesus Dibandingkan bagi Rasulullah Poin ini kemudian Anda berseberangan dengan kami Anda mengatakan Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Sekarang Saya minta yang ngajir Anda Itu adalah Paulus Itu menurut ibu Sekarang ketika ditanya Yesus mengatakan Adalah benar Adalah lebih baik Aku pergi Sebab kalau aku tidak pergi Roh Kudus itu tidak akan datang Nah sekarang Paulus justru mengaku Yang datang adalah Yesus Ini narasinya Bagaimana ceritanya? Yang datang setelah Yesus Apakah Yesus? Atau yang datang setelah Yesus Yesus adalah pribadi lain Jawab bu dengan jujur Yang datang itu adalah Roh Kudus Roh Kudus itu melalui Paulus Itu pribadi lain Roh Kudus adalah roh dari Tuhan Itu pribadi lain Atau pribadi Yesus? Rohnya Roh Kudus Saya tanya itu pribadi lain Itu pribadi lain Atau itu pribadi Yesus? Pribadi Yesus? Pribadi lain? Pribadi lain Yang satu bilang pribadi Yesus Rohnya Yesus Roh dari Tuhan Itu roh Kudus Roh dari Tuhan bang Yang datang Yang datang adalah Roh Yesus yang datang Kenapa Yesus mengatakan Kalau aku tidak pergi Roh itu tidak datang? Kenapa? Iya dong Kan Yesus pergi Dan murid-muridnya Dan murid-muridnya Kenapa Kenapa dia harus pergi? Kenapa dia harus pergi? Kenapa dia harus pergi? Kalau yang datang Dia sendiri Dia mengatakan Roh Kudus itu tidak akan datang Kalau aku tidak pergi Maksudnya apa? Aku tahu kemana tembakanmu Bang Jumat Roh Kudus yang penghibur yang datang itu Kalian bilang Muhammad kan Selesaikan dulu Selesaikan dulu di internal ibu Enggak usah lari-lari ke Nabi Muhammad Dengar dulu Roh Kudus itu menyertai engkau Sampai selama-lamanya Emangnya Oke Enggak usah lari ke situ Nabi Muhammad selama-lamanya Menyertai kita Kan gak ada Sudah usah lari ke situ Bu Darni Anda akan berat dengan materi itu Cukup internal Anda dulu selesaikan Kata Yesus Roh Kudus itu tidak akan datang Kalau aku tidak pergi Nah sekarang yang datang kepada Paulus Saulus-Saulus Siapakah engkau Tuhan Itu Roh Kudus Atau itu Yesus Itu Roh Kudus Roh Kudusnya melalui Paulus Makanya mengajarkan Semua kebaikan-kebaikan Mati Paulus Lagi Roh Kudus yang tinggal Tolong tunjukkan Tolong tunjukkan dalilnya Tolong tunjukkan dalilnya Bahwa yang menemui Paulus itu adalah Roh Kudus Silahkan Lagi 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 Saya minta data Bahwa yang menemui Paulus itu adalah Roh Kudus Jelas-jelas Yesus disitu Ngaku Aku orang Nazaret Coba kamu baca itu Kisah para Rasul 22 ayat 8 Coba dibaca Saulus Saulus Mengapakah engkau Menganiai aku Jawabku Siapakah engkau Tuhan Akulah Yesus Orang Nazaret Yang kau niaya Sejak kapan Sejak kapan Paulus itu Menganiai Roh Kudus Sejak kapan Maksudnya gini Bang Roh Kudus Yang datang Menghibur itu Selama-lamanya Itulah Roh Kudus Yang ada di hati Semua manusia Loh Jangan kesitu dulu Itu doktrin Itu Itu doktrin Itu doktrin Dan saya bisa Melumpuhkan doktrin itu Semudah Aku mencabut Kumis ke satu lembar Oke Semarang permasalah Sabar Bu Darni Sekarang permasalahannya Yesus mengatakan Aku akan pergi Dan yang datang Setelahku adalah Roh Kudus Nah sekarang Mana dalilnya Yang datang kepada Paulus itu adalah Roh Kudus Mana dalilnya Bukan hanya Ke Paulus Bang Jumat Kepada semua manusia Jika Paulus Yang ditanya Saya Saya minta Ke Paulus Saya minta Ke Paulus Mana Roh Kudus Datang ke Paulus Mana Makanya ada Trinitas Bang Jumat Allah Bapak Allah Anak Roh Kudus Bukan begitu Cara belajarnya Agama yang benar Agama yang benar Akan mengantarkan Pemeluknya Kepada kebenaran Absolut Yesus mengatakan Aku pergi Sebab Kalau aku tidak pergi Roh Kudus Itu tidak akan datang Nah sekarang Yang datang Setelah Yesus Pergi terangkat ke langit Yang datang kepada Paulus ini Roh Kudus Apa Yesus Termasuk Roh Kudus Rohnya Yesus Mengajarkan Paulus Agar semua Melakukan kebenaran Aku minta data Aku minta data Begitu 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 Bayangnya Aku minta data Supaya Ibu Mengajarkan Injil yang benar Bahwa Paulus Didatangi oleh Roh Kudus Itu tertulis Dimana Ada Roh Kudus Berangkat dari Nasaret Itu tertulis Dimana Hayo Ada Ada Bang Jumat Kan Roh Kudus Itu melakukan Semua kebaikan Kebaikan Yang dilakukan Paulus Kan kebaikan Semua Saya ngerti Saya ngerti Tentang Roh Kudus Saya ngerti Tentang Roh Kudus Dia akan mengajarkan Dia akan membimbing Setiap manusia Kepada kebenaran Saya ngerti Sekarang permasalahannya Sekarang permasalahannya Yang datang ke Paulus Ini Yesus Atau Roh Kudus Itu dulu Poinnya Rohnya Yesus Bang Jumat Rohnya Yesus Mengajar Rohnya Yesus La haula wa la quataila billah Apa lagi bang Jumat La haula wa la quataila billah Yang datang Kepada Paulus Bang Jumat Kan roh Kudus Susah Susah Tidak mati Susah Kalau hanya Berdasarkan Budar nih Kalau hanya berdasarkan Dogma gereja Tidak akan sampai kepada Kebenaran Absolut Nah sekarang Mana dalilnya Mana dalilnya Yang datang kepada Paulus Itu adalah Roh Kudus Yang diutus Mana Johannes Johannes Ayo kita baca Johannes 17 Itu Roh penghibur Itu Itulah yang datang Roh Kudus Itu datang Ini bukan Roh Kudus Budar nih Yang ada di dalam Kisah para Rasul 9 Kisah Rasul 22 Itu bukan Roh Kudus Itu Yesus Yang datang Menurut Catatan Kisah para Kisah para Pewarta Nah sekarang Yang mana Yang benar Catatan ini Atau Yesus Karena Yesus Mengatakan Yang datang Setelahku Adalah Roh Kudus Tapi kok Yang datang Ke Paulus Ini Justru Yesus Iya Bang Jumah Waktu Iya apa Iya apa Iya apa Tunggu dulu Bang Jumah Kan Yesus Berjumpa Dengan Paulus Nah Dimana Yang menyertai Paulus Untuk melakukan kebenaran Dan diam Di dalam Itu asumsi Atau dalil Itu asumsi Atau ada dalilnya Itu asumsi Jumah Roh Kudus Itu Tidak akan mati Dia akan tinggal Di dalam Allahu Akbar Masya Allah Roh Kudus Itu tidak Tidak mati Bang Jumah Roh Kudus Itu tidak mati Roh Kudus Itu akan Diam Berasumsi Selama-lamanya Begini Kelasnya Kelasnya Buderni Yang akan diselamatkan oleh Yesus Kelak Gak mungkin Lawang berbicara Asumsi Mana datanya Bahwa yang datang Kepada Paulus Itu adalah Roh Kudus Mana coba Tunjukkan ke saya Coba Ferdinand dulu Yang jawab Buderni Silahkan Ferdinand Menah Dalil Dalil Yesus datang Berlaksa Laksa Bersama Roh Kudus Kenapa Para murid itu Tidak pernah Dengar ada Roh Kudus Sebagaimana Yang tertulis Dalam kisah Para Rasul 19 A2 Sudahkah Kamu Mengenal Roh Kudus Ketika Kamu Menjadi Pertaya Para murid Menjawab Bahkan Kami Tidak pernah Mendengar Ada Roh Kudus Kalau Memang Yang Dijanikan Itu Roh Kudus Kenapa Para Murid Tidak Dengar Tidak Pernah Kenal Dengan Roh Kudus Coba Kok Kok Nggak Bisa Melihat Satsugia Mak Dimana Sik Neni Di Bang Adi Saya Oh Ya Mana Mana Silahkan Jawab Itu Yesus Datang Dengan Malekat Berlaksa Laksa Ke Ibu Yang Mau Diselamatkan Yang Berbicara Hanya Doktrin Gereja No Nggak Mungkin Itu Menghayal Ibu Dinda Natalia Yang Akan Diselamatkan Karena Dia Mendudukkan Yesus Pada Perkara Yang Sesungguhnya Aku Hanya Utusan Selesai Dan Itu Iman Beliau Lalu Kemudian Dia Ikut Roh Kudus Apa Itu Al Quran Al Karim Mudah Selesai Gitu Ya Supaya Direnungkan Silahkan Silahkan Terima kasih Kalau Bagi Saya Nasrani Saya Bukan Membela Pada Ibu Ya Karena Tadi Bertentangan Ada Bilang Yesus Ada Ork Kudus Lanjut Akhi Akhi Kalau Masuk Ya Kalau Kepercayaan Saya Dan Menurut Yang Saya Dapatkan Selama Saya Menjadi Nasrani Bahwa Roh Kudus Itu Adalah Bagian Dari Tuhan Tuhan Yesus Jadi Trinitasnya Itu Kita Pake Trinitas Ala Anak Ala Bapak Ala Ruh Kudus Jadi Yang Datang Ke Dunia Ini Adalah Ala Anak Adalah Bagian Dari Trinitas Ini Untuk Menyelamatkan Manusia Untuk Roh Kudus Ini Adalah Bagian Dari Tuhan Bagi Yang Tidak Terlihat Oleh Manusia Itu Roh Kalau Keperjaan Saya Kenapa Dia Disebutkan Dia Anak Allah Perbedaannya Dia Dapat Memberikan Mujista Contoh Dia Menyembuhkan Orang Buta Itu Dia Menandakan Dia Anak Allah Yang Tidak Bisa Diikuti Oleh Manusia Biasa Dia Bisa Membelah Laut Dia Menurunkan Tujuh Tulah Dia Menyuruh Yunus Yang Belah Laut Itu Siapa Musa Apa Yesus Iya Musa Tapi Musa Berdoa Kepada Tuhan Ya Sama Yesus Juga Berdoa Iya Itu kan Bagian Dari Trinitas Menurut Kepercampai Memang Dia Itu Dia Itu Adalah Salah Satu Unsur Trinitas Ngapain Ketika Dia Membangkitkan Lazard Dia Berdoa Ya Itulah Bagian Dari Roh Itu Beda Dari Kita Manusia Dan Dia Sebagai Anak Allah Dia Bisa Memang Menuh Menuh Manusia Iya Ketika Dia Membangkitkan Manusia Menghidupkan Manusia Dia Berdoa Dulu Iya Emang Dia Berdoa Dulu Karena Dia Bagian Dari Trinitas Nah Justru Kalau Dia Bagian Dari Trinitas Dia Adalah Tuhan Itu Sendiri Ngapain Ini Kepertihan Kita Memang Beda Tapi Kita Kalau Mencari Kebenaran Kita Bagus Nah Itu Dia Kanda Mengatakan Yesus Itu Salah Satu Unsur Trinitas Kalau Dia Memang Ada Unsur Keilahian Dalam Dirinya Seharusnya Ketika Dia Membangkitkan Lazarus Dia Tidak Perlu Berdoa Bos Kan Begitu Itu Secara Logis Tapi Kalau Dia Masih Berdoa Berarti Dia Hanya Seorang Hamba Sebagaimana Yang Tertulis Dalam Matrius 12 18 Itu Bagaian Dari Pemikiran Abang Bukan Pemikiran Saya Ayatnya Ada Baca Di Jalan Yohanes 11 41 42 43 Yesus Mengatakan Tangan Ke Atas Lalu Berkata Ya Bapak Aku Bersyukur Kepadamu Karena Aku Tahu Engkau Selalu Mendengarkan Aku Ya Bapak Aku Bersyukur Kepadamu Tetapi Karena Banyak Orang Yang Berdiri Disini Mengelilingi Aku Supaya Mereka Tahu Bahwa Engkau Yang Telah Mengutus Aku Bersaksi Sebagai Utusan Ketika Dia Membangkitkan Lazarus Ya Jadi Tuhan Ini Bang Kekuatannya Itu Doa Karena Dia Bagian Dari Trinitar Dia Tetap Dia Berdoa Tuhan Kekuatannya Doa Maksudnya Apa Jadi Tuhan Itu Supaya Mendapatkan Kekuatan Harus Berdoa Dulu Gitu Iya Dia Kekuatan Apa Bedaanya Sama Dengan Saya Saya Berdoa Dulu Mendapatkan Kekuatan Musa Berdoa Dulu Mendapatkan Kekuatan Apa Bedaanya Dengan Musa Ya Itulah Ini Hanya Kepercayaan Saya Saya Hanya Sharing Untuk Kepercayaan Suaya Sebagai Nasrani Kalau Abang Berinterprestasi Begitu Itu Saya Hargai Gak Apa Ini Hanya Diskusi Kan Kita Saling Diskusi Kita Hanya Bedaanya Justru Lemah Sekali Gitu Dia Dikatakan Tuhan Ketika Kekuatannya Itu Berdoa Dia Mempunyai Kekuatan Tuhan Ketika Dia Berdoa Apa Bedanya Dengan Kita Itu Satu Tadi Katanya Tuhan Saja Berdoa Kepada Tuhan Allah Katanya Itu Tuhan Mana Itu Ada Tuhan Berdoa Itu Ini Kan Bagian Dari Trinitas Dia Kan Bagian Trinitas Silahkan Bang Terima kasih Mungkin Ibu Ibu Lalu Selamat Malam Cek Masih 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 Mobile Suaranya Suaranya Coba 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 Ngomong Coba Sekarang Bang Bang Erick Aku Mio Dulu Ya Cek Coba Bang Dari Akhir Cek Lalu Ya Lapan Anam Bang Turun 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 Suaranya Eh FDN Halo Mungkin bisa Menjawab Yang aku Pengen Tahu Gitu Itu Kan Yesus Nebus Dosa Ya Nebus Dosa Kenapa Enggak Pas Zaman Adam Nebus Dosanya Ferdian Gio Sampai Sekarang Itu Enggak Ada Yang Bisa Jawab Woy Ferdian Woy Kenapa Budar Nek Hadir Pada saat Itu Nah Kenapa Belum Hadir Hadir Aja Kan Maha Kuasa Udah Jadi Kalian Yang Atur Kenapa Budar Tiap Gua Yang Nanya Emosi Kenapa Kenapa Sih Ame Sudah Karena Pertanyaannya Lain Lain Daripada Yang Lain Membuat Supaya Yang Menjawab Itu Bingung Loh Ya Harus Bisa Jawab Gitu Kan Yesus Yesus Mendebus Kan Deku Jep Pada Itu Yes Belum Datang Kenapa Belum Datang Kenapa Memang Sudah Begitu Aturannya Kan Tuhan Semua Sudah Mengatur Itu Membuat Skenaryonya Itu Dia Sutradaranya Kenapa Sutradaranya Itu Gak Sesuai Dengan Skenario Gitu Itu Kan Kata Bang Kores Kalau Menurut kami Sudah Teratur Semua Yang Tertulis Dalam Kitab Suci Ini Gak Ada Lagi Yang Mau Dikomentasi Oke Coba Kita Kita Pake Logika Ada Orang Menyebabkan Kecelakaan Yang Beruntun Kepada Umat Manusia Gitu Kan Nah Ada Tuhan Maha Kuasa Dia Mempunyai Pribadi Ganda Nah Kepribadiannya Ini Kenapa Gak Diturunin Ketika Orang Itu Telah Berbuat Dosa Gitu Kenapa Udah Udah Karena Pada Saat Itu Kan Masih Langsung Allah Itu Berbicara Kepada Manusia Masih Langsung Udah Itu Jawabannya Ya Kalau Bisa Bicara Langsung Kenapa Nggak Disalibkan Langsung Gitu Langsung Hukuman Langsung Hukuman Datang Pada Saat Itu Pada Zaman Adam Dan Hawa Itu Cepat Datang Hukuman Itu Oh Hukuman Nebus Dosanya Langsung Ada Saat Itu Juga Hukuman Hukuman Lepus Dosanya Langsung Ada Saat Itu Juga Eden Itunya Itu Eden Headset Itu Eden Ganti Enggak Ligo Sop Pake Headset Lanjut Enggak Si Ini Gak Pake Headset Dia Lotspeaker Makanya Si Apa Namanya Suara Dari Tiktok Masuk Lagi Kedalam Speakernya Lanjut Lanjut Kita Kok Lari Kesini Tadi Kan Kita Masih Roh Roh Kudus Itu Tadi Roh Penghibur Yang Datang Yaudah Kita Payarin Aja Ini Kenapa Yesus Telat Datang Sekarang Kita Kero Kudus Kudus Ini Yang Harus Kita Selesaikan Pertanyaan Yang Tadi Roh Kudus Yang Datang Menyertai Engkau Selama Lamanya Itu Siapa Bukan Manusia Ya Tidak Dia Hadir Bersama Selam Selam Kalau Mati Itu Kudus Yang Dijak Gok Modifikasi Pertanya Kan Yang Diberi Kuasa Sorga Dan Di Bumi Itu Yesus Ya Kok Yesus Lempar Tanggung Jawab Ke Roh Kudus Kenapa Terimitas Bang Kores Alah Bapak Tetap Dia Di Atas Alah Anak Itulah Yesus Nah Setelah Yesus Naik Ke Sorga Roh Kudus Menyertai Lagi Manusia Ini Selama Lamanya Makanya Terimitas Dibuang Oh Ngerti Jadi Ketika Ngomong Kepadaku Telah Diberi Kuasa Sorga Dan Di Bumi Itu Bapak Ya Bapak Diberi Kuasa Oleh Bumi Oleh Langit Bulan Bintang Bukan Yahweh Memberikan Kuasa Yahweh Memberikan Kuasa Kepada Bapak Nah Setelah Sekarang Yesus Sudah Kembali Ketatanya Nah Itu Dia Kenapa Kenapa Dia kabut Dari tanggung Jawab Kenapa Siapa Bilang Dia Dari tanggung Jawab Buktinya Rokun Yang Menyertai Kita Bukan Yesus Apa Artinya Allah Maha Besar Allah Maha Kuasa Tidak Bisa Diaturnya Semua Bumi Ini Bangkores Jadi Maha kuasa Itu bukan Maha kabur Maha kuasa Itu Berdiam Tidak Berubah Dan Ketika Dia Ngomong Berkuasa Dia 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 Diam Di Tempat Dia Berkuasa Itu Gak Kemana Mana Itu Kan Katamu Itu Kan Katamu Kalau Yesus Naik ke Sorga Kembali Ketatanya Udah Makanya Dia Ngapain Kembali Ketatanya Ngapain Ini Gak Lihat Orang Kresten Bejat Moralnya Gara Gara Siapa Yesus Ya Naik lagi Ke Sorga Ke Langit Karena Moral Yang Bejat Alkitab Ini Sudah Bagus Dicetak Sudah Ribuan Tahun Tapi Kau Seenak Mengobrol Abunya Sabar Buda Hari Orang Kresten Makan Babi Makan Babi Banyak LGBT Alphabet Banyak Kenapa Karena Yesus Malah Cabut Ke Langit Udah Dikasih Kuasa Dia Malah Cabut Ke Langit Gak Ada Yang Gak Ada Yang Jagain Bang Kresten Apa Artinya Dia Mahkuasa Gak Bisa Diaturnya Bumi Ini Disuruh Siapa Dia Kelangit Coba Gak Diem Di Bumi Gini Jadinya Loh Hatinya Itu Kan Tanya Dia Ngapain Dia Dita Gitu Tahu Gitu Tahu Gitu Tanya Yang Mengatur Bumi Ya Kenapa Dia Gak Disalib Ditahtanya Aja Gitu Ngapain Turun Ke Bumi Oh Itu Lagi Pertanyaan Itu Masa Disalib Ditahtanya Masa Disalib Ayo Ditahtanya Anikan Pertanyaan Kalau Ujung Ujung Ya Dia Balik Lagi Ketak Tanya Salib Aja Ditahtanya Gak Perlu Turun Ke Bumi Berarti Gak Berkuasa Dong Kalau Tata Aja Pundi Salib Berkuasa Dong Daripada Turun Naik Kerajaan Naik Turun Terus Naik Lagi Ngapain Coba Jangan Loh Gitu Bertanya Bertanya Itu Yang Bagus Lai Yang Hormat Masa Gitu Masa Tahta Allah Mau Disalib Bukan Bukan Tahtanya Disalib Dia Ditahtanya Jadi Salib Dia Gitu Jadi Gak Perlu Turun Turun Ke Bumi Apa Si Bangkores Mengatur Bangkores Mengatur Yesus Bangkores Mengatur Tuhan Itu Mau Turun Terus Dia Balik Lagi Ketatanya Gitu Ngapain Si Tuhan Bolak Balik Memang Kembali Dia Ketatanya Orang Memang Gak Bumi Ini Tempatnya Dia Hanya Sekejap Nya Disini Untuk Menolong Kita Untuk Menyelamatkan Meninggal Baik Mana Ketatanya 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 Budiari Menua Itu Menua Ya Semua Manusi Akan Menua Tapi Berhasil Jago Pertolongannya Tidak Masih Koma Tetapi Setelah Nanti Aku Dibawa Kekerajaannya Maka Aku Akan Hidup Selama Lam Hanya Janji Caleg Lagi Kan Kita Ngomong Yang Sekarang Sekarang Aja Sekarang Beda Ini Bumi Disini Masih Banyak Penderitaan Kesusahan Nah Itu Gagal Penderitaan Karena Orang Kristen Masih Merasakan Penderitaan Gagal Itu Penderitaan Itu Ketamu Gagal Masih Banyak Penderitaan Tadi Aku Pelajaran Kami Tidak Gagal Memang Dia Penderitaan Masih Banyak Penderitaan Orang Kristen Masih Banyak Yang Menderita Semua Manusia Ini Menderita Gagal Penderitaan Tidak Berbuat Bosa Bang Kores Nah Itu Tuhan Itu Masih Menunggu Kita Agar Kita Kembali Bertobat Nah Setelah Kita Sudah Kembali Bertobat Jika Nanti Kita Mati Akan Hidup Kembali Kita Akan Diselamatkan Makanya Kita Nanti Dibawa Kekerajaannya Karena Sudah Dijanjikan Aku Akan Menyediakan Tempat Bagimu Bang Kores Ketan Mana Dia Kok Lari Ya Bentar Budhani Selamat Malam Gurunda Gurunda Gurundanya Bang Kores Tiba-tiba Hilang Dia Adakah Dosan Bangkit Lagi Di Menit Ketiga Bangkit Lagi Di Menit Ketiga Tenang Banyak Yang Emosi Di Bawah Ternyata Ini Cuma Pertanyaan Gitu Loh Jangan Emosi Santai Santai Gak Usah Direpot Ripot Gitu Pribadi Gua Banyak Lebih Dari Tiga Pribadi Gua Hakekat Satu Kores Usalah Direpot Biarkan Aku Kuat Sebagai Kristen Aku Kuat Tenang Saja Aku Tidak Goyang Aku Ada Lasker Yesus Tidak Itu Dia Itu Dia Nah Ini Pertanyaan Berikutnya Ketika Yesus Disalip Laskernya Kok Belum Ada Gitu Kenapa Laskernya Baru Lindungi Apaan Yesus Ya Udah Di Langit Apa Yang Belindungi Apa Tuh Bang Kores Perlu Dilindungi Tuhan Bang Kores Dia Sampai Ada Laskar Harusnya Manusia Yang harus Dilindungi Kalau Kaya Gitu Laskar Itu Kan Pelindung Artinya Tentara Pelindung Masuknya Saya Adalah Para Para Pejuangnya Akan Mengelamatkan Pejuangnya Kemana Ketika Yesus Mau Disalip Kemana Dia Siapa Kemana Kemana Pejuang Pejuang Yesus Ketika Yesus Mau Disalip Ini Susah Ini Kemana Kemana Laskarnya Yang Gurundang Budarnya Emosi Mulu Kalau Sama Aku Lanjut Lanjut Bentar Budarnya Bukan Memang Memang Suara Kek Gitu Tadi Aku Dibilang Ngapain Satur Ngatur Gitu Gitu Diskusi Sama Bang Zuma Budarnya Harus Harus Pake Pembers Dulu Bu Itu Syaratnya Bang Jumat Gak Fah Sekarang Gak Takut Takut Diserang Yang Yakin Jumat Yakin Oke Gak Mantap Sekali Baik Budarnya Yesus Itu Di Dalam Yohannes 12 48 Barang Siapa Yang Menolak Aku Jadi Penolak Penolakan Seseorang Terhadap Yesus Itu Islam Maupun Kristen Itu Nampak Terlihat Dari Segala Firman Yang Yesus Terima Dan Yesus Sampaikan Kepada Bani Israel Satu Poin Yang Ingin Saya Katakan Kepada Ibu Sebelum Yesus Terangkat Ke Langit Yesus Telah Menyampaikan Segala Firman Yang Diterima Jadi Tidak Ada Lagi Neko Neko Setelah Terangkat Dia Datang Lagi Menyampaikan Firman Itu Tidak Ada Yesus Telah Menyampaikan Dan Poin Terakhir Di Dalam Pengajaran Islam Pun Mengatakan Fattakullah Watiun Jadi Yesus Mengajarkan Kepada Bani Israel Untuk Bertakwa Kepada Allah Dan Taat Kepada Yesus Nah Kembali Kepada Yohannes 12 Nomor 48 Barang Siapa Yang Bukan Yesus Hakim Yang Dimaksud Disini Adalah Allah Yaitu Firman Yang Diterima Oleh Yesus Yang Yesus Sampaikan Kepada Bani Israel Firman Itulah Yang Jadi Hakim Di Akhir Zaman Nah Sekarang Ketika Ibu Ditanya Siapa Yang Mengajarkan Engkau Mempertuhankan Aku Sementara Firman Yang Aku Sampaikan Kepada Bani Israel Tidak Ada Satupun Firman Yang Mengatakan Aku Ini Adalah Tuhan Malah Aku Mengatakan Hidup Kekal Itu Adalah Mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Tuhan Yang Benar Dan Mengenal Aku Sebagai Yesus Kristus Yang Engkau Utus Nah Hakimnya Kemudian Ketika Menemukan Yesus Di Pertuhankan Poin Mana Di Dalam Segala Firman Yang Yesus Sampaikan Sebelum Terangkat Yang Menyebabkan Ibu Mempertuhankan Dirinya Ibu Boleh Jawab Dengan Benar Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Kenapa Kami Mempertuhankan Yesus Itu Karena Dia Adalah Hakim Yang Adil Di Dalam Al-Quran Dan Dalam Al-Kitab Dikatakan Hanya Allah Hakim Yang Adil Yesus Dicatat Di Dalam Al-Quran Isa Al-Masih Akan Turun Di Tengah Tengah Sebagai Hakim Yang Adil Di Dalam Al-Kitab Dicatat Di Johannis Ayat 39 Aku Akan Datang Ke Dunia Untuk Menghakimi Di Dalam Matis 25 Ayat 31 Dan 32 Mengatakan Yesus Akan Membalas Setiap Perbuatan Orang Dan Dia Akan Mengumpulkan Segala Bangsa Di Hadapannya Apalagi Masa Dia Seorang Utusan Seperti Itu Seorang Manusia Oke Baik Mari Saya Arahkan Ibu Kepada Pengajaran Yesus Jangan Ibu Membawa Al-Quran Karena Yang Menjadi Hakim Kelak Menurut Yesus Itu Bukan Quran Tetapi Segala Firman Yang Yesus Terima Ketika Yesus Itu Datang Kepada Bani Israel Dan Belum Terangkat Langit Itu Poinnya Nah Kita Lihat Di dalam Yohannes 8 Terkait Dengan Hakim Yesus Mengatakan Dalam Yohannes 8 Bahwa Aku Tidak Menghakimi Seorang Pun Itu Pengakuan Yesus Aku Tidak Menghakimi Seorang Pun Kata Yesus Dan Jika Kalaupun Aku Menghakimi Kata Yesus Maka Penghakimanku Itu Benar Sebab Aku Tidak Seorang Diri Tetapi Tetapi Aku Bersama Art Artinya Poin Penghakiman Yesus Itu Berpolah Kepada Firman Yang Diterima Dari Tuhan Lagi 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 Berpolah Kepada Firman Yang Disampaikan Kepada Bani Israel Ketika Yesus Belum Terangkat Kata Yesus Akulah Tuhan Sembahlah Aku Hanya Iblis Yang Tertulis Hanya Iblis Yang Mengatakan Aku Aku Adalah Yang Memberikan Kuasa Sembahlah Aku Kata Iblis Kalau Yesus Tak perlu Dicatat Pun Dia Adalah Tuhan Sembahlah Aku Katanya Dari Sewaktu Kehidupannya Dibuka Bumi Ini Dan Cara Kedatangannya Juga Kita Tahu Dia Adalah Tuhan Sewaktu Di Bumi Juga Para Muridnya Juga Menyembah Dia Tidak Ada Dibilang Yesus Jangan Sembah Aku Jangan Sembah Aku Enggak Ada Nah Ibu Menyampaikan Ini Kan Tidak Berpolah Kepada Firman Yang Diterima Oleh Yesus Ibu Hanya Berasumsi Sedangkan Yang Menjadi Hakim Adalah Firman Yang Diterima Oleh Yesus Maka Wajarlah Kemudian Ketika Yesus Mengusir Sang Pembuat Kejahatan Kenapa Karena Mereka Tidak Melakukan Kehendak Tuhan Yang Mengutus Dirinya Barang Siapa Yang Menolak Aku Barang Siapa Yang Menolak Aku Dia Sudah Ada Hakim Apa Yang Menjadi Sandaran Hakim Pada Akhir Zaman Adalah Segala Firman Yang Yesus Sampaikan Kepada Bani Israel Pertanyaan Saya Mana Di antara Firman Yang Yesus Sampaikan Yang Menghantarkan Ibu Sampai Mempertuhankan Dirinya Mana Firman Itu Silahkan Coba Kita Baca Di dalam Juhan 14 Ayat 1-3 Boleh Kubaca Semua Silahkan Sampai Data Terakhir Boleh Silahkan Saya Akan Mencari Poin Di 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 Bapakku Banyak Tempat Tinggal Jika Demikian Tentu Aku Menyatakannya Kepadamu Sebab Aku Pergi Ke situ Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Dan Apabila Aku Pergi Ke situ Dan Telah Menyediakan Tempat Bagimu Aku Akan Datang Kembali Dan Membawa Kamu Ketempatku Supaya Di Tempat Dimana Aku Berada Kamu Pun Berada Nabi Siapa Yang Berani Berkata Seperti Itu Adakah Kalau Tuhan Oke Baik Baik Sebenarnya Firman Yang Yesus Sampaikan Ini Adalah Firman Yang Akan Menjatuhkan Ibu Kedalam Api Neraka Yang Menyala Dan Kekal Lagi Di Dalam Apa Itu Di Rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal Bapak Sama Dengan Tuhan Di Rumah Tuhanku Banyak Tempat Tinggal Kalau Yesus Mengatakan Di Data Pertama Jangan Engkau Gelisah Percayalah Kepada Allah Percaya Juga Kepadaku Di Rumah Bapakku Di Rumah Tuhanku Banyak Tempat Tinggal Jika Tidak Demikian Tentu Aku Akan Mengatakan Kepadamu Dan Ingat Yesus Sedang Berbicara Kepada Bani Israel Bukan Kepada Kita Bukan Tapi Kepada Bani Israel Makanya Dia Mengatakan Tidak Percayalah Engkau Bahwa Aku Di Dalam Tuhan Dan Tuhan Di Dalam Aku Apa Yang Aku Katakan Kepadamu Tidak Aku Katakan Dari Diriku Sendiri Tetapi Bapak Yang Diam Di Dalam Aku Dialah Sang Bapak Yang Melakukan Pekerjaannya Salam Umat Islam Tempat Bagimu Jaya Yaitu Firman Firman Aku Sampaikan Firman Itulah Yang Aku Menjadi Hakim Jaya Zaman Kalau Hanya Berdasarkan Daripada Yohannes 14 Ibu Akan Dilempar Kedalam Api Neraka Yang Menyala Nyala Belum Sampai Kepada Poin Yang Kita Minta Bahwa Ibu Mempertuhankan Yesus Berdasarkan Firman Yang Sampaikan Sebelum Yesus Terangkat Itu Tidak Ada Poin Bahwa Memang Dia Adalah Tuhan Itu Sendiri Lalu Keselamatan Seperti Apa Yang Anda Mimpikan Kalau Ternyata Yesus Menolak Anda Silahkan Tadi kan Sudah Kutanya Kutanya Sama Bang Juma Dimana Ada Seorang Nabi Yang Berani Berkata Aku Akan Mengumpulkan Segala Bangsa Di Hadapanku Dan Aku Akan Membalas Setiap Perbuatan Orang Dan Mengatakan Tadi Aku Akan Menyediakan Tempat Bagimu Dimana Aku Berada Engkau Berada Coba Bang Juma Tunjukkan Sama Aku Satu Orang Saja Nabi Yang Berani Berkata Seperti Yesus Dan Katanya Lagi Aku Adalah Kebangkitan Dan Hidup Siapa Yang Percaya Kepada Aku Tidak Akan Mati Ada Lagi Siapa Siapa Nabi Yang Berkata Seperti Yesus Ada Yang Lebih Hebat Dari Itu Oke Bagaimana Dengan Pengakuan Yesus Tentang Dirinya Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Dari Diriku Sendiri Itu Pada Waktu Berkata Di Bumi Ini Dia Masalah Tidak Ada Tuhan Di Atas Muka Bumi Yang Disembah Oleh Manusia Yang Pernah Mengatakan Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Dari Diriku Sendiri Kecuali Tuhan Yang Darni Lantik Sendiri Coba Anda Mengatakan Tidak ada Nabi Yang Bisa Melakukan Seperti Itu Tapi Saya Membalikkan Kepada Ibu Tidak Ada Tuhan Yang Mengaku Dengan Mulutnya Sendiri Aku Tuhan Tidak Dapat Berbuat Apa Dari Diriku Sendiri Ini Tuhan Apa Ini Mengatakan Seperti Itu Derajat Pengakuannya Itu Sama Seperti Pengakuan Nabi Musa Sama Lalu Kemudian Lebih hebat Bagi Rasulullah Muhammad Apa Dikatakan Sama Dengan Data Yang Ibu Tunjukkan Dari Al-Quran Al-Akhaf Ayat 9 Sama Kul Mangkuntu Bid'a Minar Rusuli Wa Ma Adri Ma Yuf Al-Ubi Walabikum In At Tabi'u Ila Ma Yu Ha Ila Yaw Ma Ana Ila Nathir Rub Bin Sama Katakan Kepada Mereka Wahai Nabi Muhammad Aku Bukanlah Rasul Yang Pertama Diantara Rasul Rasul Dan Aku Tidak Tahu Apa Yang Diperbuat Terhadap Ku Dan Terhadap Mu Aku Hanyalah Mengikuti Apa Yang Diwahyukan Kepada Aku Dan Aku Hanyalah Pemberi Peringatan Dan Penjelak Yang Menjelaskan Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Dari Diriku Sendiri Apa Yang Kukatakan Adalah Apa Yang Diperintahkan Oleh Tuhanku Untuk Kutakan Aku Sampaikan Sama Lalu Kemudian Rasul Muhammad S.W. Mengatakan Kula Amliku Linafsi Naf'an Wala Darra Illa Masya Allah Walau Kuntu A'lamul Gaibala Lastak 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 Fartu Minal Khair Wama Mas Sani Yalsu In Ana Illa Nafir Wabasyir Lik Wami Yuminun Katakan Wahai Nabi Muhammad Kul Aku Tidak Berkuasa Mendatangkan Manfaat Maupun Menolah Mudarat Bagi Dikku Kecuali Apa Yang Dikehendaki Oleh Allah Sekiranya Aku Mengetahui Yang Goib Nisaya Aku Membuat Kebajikan Sebanyak Banyaknya Dan Tidak Akan Ditimpa Bahaya Aku Hanya Memberi Peringatan Kepada Manusia Dan Pembawa Berita Gembira Kepada Orang Orang Yang Beriman Sama Seperti Yesus Barang Siapa Yang Menolah Aku Dia Sudah Ada Hakimnya Yaitu Firman Yang Aku Katakan Kepada Mereka Firman Itulah Yang Kelak Menjadi Hakimnya Di Akhir Zaman Sama Jadi Tataran Ini Tidak Bisa Kemudian Anda Jadikan Sebagai Sandaran Yesus Itu Tuhan Apatah Lagi Menurut Yesus Dia Adal Utusan Tuhan Yang Anda Katakan Yesus Itu Tuhan Itu Menurut Anda Menurut Orang Orang Yang Menginginkan Yesus Yang Manusia Itu Menjadi Tuhan Tapi Saya Lebih Percaya Kepada Yesus Daripada Orang Orang Tersebut Silahkan Bu Darni Tadi Kan Kita Bilang Kenapa Yesus Tuhan 1 Thessalonica 4 Ayat 16 Sebab Pada Waktu Tanda Diberi Yaitu Pada Waktu Penghulu Malaikat Berseru Dan Sangka Kala Berbunyi Maka Tuhan Sendiri Akan Turun Dari Surga Dan Mereka Yang Mati Dalam Kristus Akan Lebih Dahulu Bangkit Tuhan Sendiri Yang Datang Bang Jumah Adakah Tuhan Tuhan Yang Lain Datang Aku Tanya Bang Jumah Dulu Tuhan Yang Datang Sesuai Dengan Dalil Coba Tunjukkan Bang Jumah Allah Bang Jumah Akan Datang Untuk Mengadili Manusia Ini Kan Ditulis Tuhan Sendiri Yang Akan Turun Dari Surga Tuhan Yang Datang Itu Ada Lagi Yang Lebih Hebat Dari Itu Ada Lagi Udahlah Itu Lebih Hebat Itu Tidak Lagi Tanding Itu Oke Baik Jadi Ketika Kemudian Allah Menyatakan Kepada Nabi Isa Yang Datang Kepada Badi Israel Ya Kalau Allah Ya Isa Ibn Maryam Wahai Isa Apakah Engkau Yang Mengajarkan Kepada Bani Israel Kepada Bud Darni Kepada Kristen Yang Lain Bahwa Dirimu Adalah Tuhan Sembala Aku Selain Daripada Allah Apa Kata Isa Yang Nyata Di Dalam Al-Quran Dinyatakan Membangkitkan Orang Mati Membuat Tanah Menjadi Burung Yang Hidup Kemudian Membuat Orang Buta Melihat Orang Lumpur Berjalan Dan Seterusnya Bahkan Dari Baipun Nabi Isa Sudah Bisa Berbicara Apakah Kemudian Nabi Isa Menyatakan Dirinya Tuhan Tidak Sama Seperti Dalam Kitab Saudara Yang Anda Jadikan Acun Mempertuhankan Yesus Satu Tesolanika Dua Setolanika Itu Siapa Ajaran Itu Yesus Justru Mengatakan Waspah Dalah Kepada Orang Orang Farisi Jangan Jangan Anda Mengatakan Di dalam Islam Itu Tidak Boleh Diimani Apa Yang Ada Islam Yesus Sama Sekali Tidak Pernah Berpesan Waspadalah Kepada Orang Arab Waspadalah Kepada Orang Farisi Ibu Bukan Waspada Justru Catatan Orang Orang Farisi Anda Jadikan Sebagai Sandaran Iman Untuk Mempertuhankan Manusia Yang Datang Hanya Sebagai Jalan Kebenaran Dan Hidup Menuju Kepada Allah Makanya Saya Mengatakan Bahwasanya Bu Darni Boleh Berbangga Dengan Konsep Yang Diajarkan Oleh Kitab Sedara Yesus Datang Dengan Malaikat Menghakimi Ini Dan Itu Tetapi Apakah Itu Sampai Kepada Kebenaran Absolut Justru Itu Sampai Kepada Pengajaran Yesus Yang Mengatakan Waspadalah Kepada Serigal Yang Menjadi Domba Yang Kemudian Dua Kali Lebih Jahat Daripada Data Apa Yang Ibu Sajikan Oh Data Dari Orang Farisi Siapa Orang Farisi Paulus Apa Kata Yesus Tentang Orang Farisi Hindari Jangan Percaya Dia Adalah Penyesat Dia Adalah Orang Munave Menjelajahi Daratan Menyeberangi Lautan Mentobatkan Orang Setelah Orang Ini Bertobat Menjadi Orang Apa Menjadi Orang Neraka Kok Yang Seperti Gini Diikuti Kenapa Ikuti Yesus Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Dari Diriku Sendiri Udah Selesai Tetapi Aku Ini Nabi Aku Adalah Rasul Aku Cerminan Tuhan Aku Cerminan Tuhan Aku Berkata Atas Perintah Tuhan Aku Melakukan Pekerjaan Atas Perintah Tuhan Aku Melakukan Pekerjaan Itu Bukan Dari Diriku Tetapi Karena Melihat Bapak Melakukan Pekerjaan Itu Yesus Itu Boleh Anda Katakan Sebagai Tuhan Kenapa Dia Adalah Duta Tuhan Musa Juga Demikian Tetapi Mereka Semua Hanyalah Utusan Tuhan Bukan Tuhan Itu Sendiri Yang Mewujud Menjadi Manusia Tolong Dicamkan Itu Silahkan Udah Kan Aku Bang Jumah Udah Bang Jumah Kan Ditulis Di dalam Al-Quran Orang Islam Itu Harus Mengimani Taurat Jabur Dan Injil Iya Kan Nah Sementara Di Injil Ini Ditulis Tuhan Sendiri Tuhan Sendiri Akan Turun Dari Surga Dan Mereka Yang Mati Dalam Kristus Akan Lebih Dahulu Bangkit Kenapa Bang Jumah Gak Percaya Yesus Tuhan Itu Udah Ditulis Jelas Jelas Disini Tuhan Sendiri Akan Turun Dari Surga Nah Sekarang Disini Ditulis Tuhan Sendiri Akan Datang Dari Surga Kalau Di Al-Quran Tuhan Yang Mana Datang Adakah Ditulis Oke Baik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Bu Sekali Lagi Saya Katakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adalah Hakikat Yang Suci Hakikat Yang Maha Tinggi Sehingga Dia Tidak Mungkin Kemudian Diseterakan Dengan Makhluk Dia Datang Seperti Makhluk Itu Tidak Mungkin Maka Yang Datang Adalah Utusan Yang Datang Adalah Para Nabi Yang Datang Adalah Para Rasul Untuk Kemudian Menjadi Hakim Bagi Umat Masing Baca Kitab Sudara Wahyu 4 Nomor Nomor 13 Wahyu 20 Nomor 4 Itu Sudah Cukup Itu Bahwa Ternyata Bukannya Yesus Yang Hakim Tahta Yesus Bukan Satu Tahta Kemudian Itu Yang Pertama Kemudian Ketika Al-Quran Menjelaskan Taurah Dan Injil Bah Dan Duga Sabur Itu Adalah Cahaya Petunjuk Kepada Kebenaran Itu Betul Benar Sekali Benar Sekali Tapi Taurat Yang Dimaksud Adalah Yang Diwahyukan Kepada Nabi Musa Bukan Yang Diterjemahkan Abad Ketiga Sebelum Masai Kedalam Bahasa Subtu Agenda Bukan Tapi Yang Datang Kepada Nabi Musa Yang Datang Kepada Nabi Jaud Yang Datang Kepada Nabi Isra Alayhi Salam Sehingga Al-Quran Mengatakan Kenapa Kemudian Anda Ketika Berdialog Atau Berdebat Atau Berdiskusi Atau Ngobrol Berbincang Bincang Bersama Dengan Bang Suma Senantiasa Yang Dipaparkan Itu Adalah Sisi Keislaman Dan Sisi Kekristanan Kenapa Karena Al-Quran Menjelaskan Jangankan Kepada Orang Kristen Bahkan Ahli Kitab Sang Pemilik Torah Zabur Dan Injil Pun Disuruh Al-Quran Wahai Ahli Ahli Torah Wahai Ahli Kitab Pemilik Torah Dan Juga Zabur Dan Juga Masmur Dan Juga Injil Dengarkan Rasul kami Itu Telah Datang Kepadamu Yaitu Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kadija Akum Rasul Yubayinul Akum Kathira Mimakundum Tuh Funa Minal Kitabi Waya Funa Angkathir Untuk Menjelaskan Kepadamu Banyak Hal Dari Isi Kitab Yang Kamu Yang Kalian Sembunyikan Itu Jadi Kalau Ibu Mengatakan Torah Ibu Mengatakan Zabur Atau Masmur Atau Injil Injil Yang Dimaksud Adalah Kitab Kitab Yang Telah Disembunyikan Kebenarannya Oleh Ahli Kitab Pertanyaannya Kemudian Lalu Kitab Yang Kami Pegang Ini Apa Bukan Injil Bukan Bukan Injil Itu Itu Adalah Buku-buku Kesaksian Orang-orang Yang Tidak Dikenal Yang Menceritakan Tentang Para Nabi Yang Menceritakan Tentang Pekerjaan Pekerjaan Para Nabi Yang Mana Tulisan Itu Berdasar Atas Penyelidikan Mereka Berarti Jauh Dari Kategori Sahi Ini Yang Diterangkan Al-Quran Yahdi Bihillah Manicaba Ridwanah Subulan Salam Maka Oleh Karena Itulah Kemudian Wahai Ahli Kitab Kitab Yang Kami Wahyukan Kepada Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Sallam Itu Memberi Petunjuk Kepada Orang Yang Mengikuti Keridaannya Kepada Jalan Keselamatan Al-Quran Siapa Yang Ingin Selamat Al-Quran Ini Yang Diterangkan Al-Quran Subulan Sallam Siapa Yang Ingin Cahaya Al-Quran Siapa Yang Ingin Keluar Dari Gelap Gulita Al-Quran Siapa Yang Ingin Menuju Kepada Jalan Yang Lurus Al-Quran Dengan Al-Quran Manusia Ditunjukkan Kepada Jalan Kebenaran Adin Dan Natali Yang Tadi Yang Pertuhankan Yesus Manusia Kembali Kepada Jalan Yang Lurus Mendudukkan Yesus Itu Hanya Sebagai Tusan Tuhan Manusia Suci Terkemuka Di Dunia Dan Di Akhirat Dan Termasuk Sebagai Rasul Termasuk Nabi Yang Didekatkan Allah Kepada Dirinya Itulah Yang Diimani Oleh Adin Dan Natalia Hari Ini Sedangkan Ibu Mengimani Paulus Yesus Itu Tuhan Tuhan Dari Mana Tuhan Dari Paulus Untuk Romawi Yunani Dan Ibu Iman Iman Buta Ibu Darni Iman Iman Buta Coba Berdamai Dengan Kebenaran Silahkan Johanes 10 Ayat 30 Aku Dan Bapak Adalah Satu Johanes 8 Ayat 19 Jika Engkau Mengenal Aku Kamu Mengenal Juga Bapak Aku Kenapa Dibilang Seperti Itu Karena Elohim Mengutus Roh Kalem Dan Firman Itulah Yesus Turun Ke Bumi Makanya Dikatakan Aku Dan Bapak Adalah Satu Johanes 8 Jika Engkau Mengenal Aku Kamu Mengenal Juga Bapak Mana Ada Seorang Nabi Berkata Seperti Itu Kalau Enggak Dia Berkuasa Aku Enggak Panjang Panjang Bang Jumah Baik Saudariku Yang Baik Hanti Jadi Gini Ibu Darni Saya Mengharga Itu Pola Iman Sekali Lagi Pola 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 Artinya Gambaran Sketsah Yang Ibu Harus Lakukan Sebagai Seorang Kristiani Oke Nah Sekarang Ketika Anda Mengatakan Di Yohana 10 Aku Dan Bapak Adalah Satu Baca Data Selanjutnya Bukankah Di Dalam Kitab Torat Mau Disebutkan Siapapun Yang Diserahi Tugas Untuk Menyampaikan Firman Maka Dia Adalah Tuhan Yesus Menyampaikan Firman Bukan Yes Berarti Dia Tuhan Musa Menyampaikan Firman Tidak Ya Musa Tuhan Siapapun Yang Diserahi Tugas Makanya Yesus Mengaku Aku Dan Bapak Adalah Satu Betul Yesus Dan Bapak Adalah Satu Berbeda Dengan Paulus Paulus Aku Dan Bapak Adalah Dua Kenapa Dua Karena Bapak Mengajarkan Apa Paulus Mengajarkan Apa Aku Dan Yesus Adalah Dua Kenapa Yesus Mengajarkan Apa Aku Mengajarkan Apa Tapi Kalau Yesus Aku Tidak Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Aku Tidak Berbuat Mengkananku Adalah Melakukan Pekerjaan Bapak Ku Artinya Bahwasannya Ketika Yesus Mengatakan Aku Dan Bapak Adalah Satu Yesus Itu Seorang Muslim Kenapa Muslim Karena Dia Taat Menjalankan Perintah Apa Yang diperintahkan Oleh Tuhan Kepadanya Itu Yang Ia Lakoni Dia Tidak Membangkang Dia Tidak Pernah Kemudian Diperintahkan Untuk Melakukan Pengajaran Kepada Bani Israel Mengajarkan Agar Tidak Menghilangkan Torah Kemudian Dia Menghilangkan Jadi 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 Sangat Jelas Ibu Makanya Dikatakan Oleh Yesus Aku Dan Bapak Adalah Satu Maksudnya Adalah Apa Yang Yesus Katakan Itu Firman Tuhan Apa Yang Yesus Kerjakan Itu Mujisat Dari Tuhan Ditutup Di dalam Kitab Sudara Kisah Parasul 2 Nomor 22 Orang Orang Israel Semua Harus Tahu Bahwa Yesus Kristus Dari Nasaret Adalah Telah Dijadikan Oleh Tuhan Telah Ditentukan Oleh Tuhan Untuk Menjadi Perantara Melakukan Mujisat Tanda Tanda Kekuatan Kekuatan Di Tengah Tengah Tamu Seperti Yang Kamu Lihat Seperti Yang Kamu Tahu Artinya Yesus Ini Memang Adalah Alat Perantara Antara Tuhan Dengan Manusia Agar Yesus Melakukan Pekerjaan Yang Diperintahkan Oleh Bapak Coba Lihat Kesaksian Yesus Ini Syahadatnya Yesus Dalam Yohanes 5 Nomor 36 Ada Kesaksianku Yang Lebih Penting Dari Yohanes Pembaptis Bahwa Segala Pekerjaan Yang Aku Lakukan Pekerjaan Pekerjaan Itulah Yang Bersaksi Bahwa Bapak Yang Telah Mengutus Aku Selesai Bu Semua Yang Menyebabkan Ibu Mempertuhankan Yesus Ternyata Justru Itu Adalah Membuktikan Yesus Bukan Utusan Setan Bukan Utusan PBB Bukan Utusan Amerika Bukan Utusan Malaikat Tetapi Dia Utusan Tuhan Iman Islam Semakin Bertumbuh Dengan Penjelasan Ini Silahkan Bang Jumah Apa Bu Apakah Ada Lagi Tahtah Pengadilan Kristus Selain Dari Ini Oke Bu Darni Mari Saya Baca Tata Pengadilan Kristus Semua Manusia Akan Dihadapkan Kepada Tahtah Pengadilan Kristus Apakah Ada Lagi Oke Sekarang Kita Beranologi Baik Kiamat Terjadi Huruhara Terjadi Maka Terjadilah Kiamat Lalu Seluruh Anak Keturunan Adam Dibangkitkan Dari Alam Maut Maka Yesus Datang Bersama Dengan Malaikatnya Untuk Menghakimi Seluruh Umat Manusia Begitu Manusia Dihakimi Diletakkan Perkara Yang Benar Benarnya Dimana Dikatakan Bahwasanya Barang Siapa Yang Menolak Aku Dia Telah Memiliki Hakimnya Yaitu Firman Yang Telah Aku Katakan Kepada Mereka Firman Itulah Yang Akan Menjadi Hakimnya Kelak Di Akhir Zaman Nah Sekarang Yesus Berseru Siapa Yang Mempertuhankan Aku Silahkan Berbaris Di Sebelah Kiriku Siapa Yang Merasulkan Aku Silahkan Sebelah Kananku Kira-kira Bu Darni Dimana Di Kiri apa Di Kiri apa Di Kanan Bu Darni Di Kanan Kenapa Di Kanan Di Kanan Itu Orang Yang Mengiman Yesus Sebagai Utusan Hanya Allah Hakim Yesus Hakim Oh Tidak Bukan Kayak Begitu Dengarkan 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 Jangan Al-Quran Sekunakan Kitab Sudara Ibrani 8 Nomor 1 Inti Segala Yang Kita Bicarakan Itu Ialah Kita Mempunyai Imam Besar Yang Demikian Yang Duduk Di Sebelah Kalian Tahta Yang Maha Besar Di Surga Yesus Adalah Imam Yang Duduk Di Sebelah Tahta Yang Maha Besar Yesus Bukan Maha Besar Lalu Kemudian Dalam Kitab Sudara Diterangkan Di Dalam Wahyu 24 Lalu Aku Melihat Tahta Dan Orang Yang Duduk Di Atasnya Kepada Mereka Diserahkan Kuasa Untuk Menghakimi Ingat Ada Tari Tahta Yang Lebih Besar Yang Tinggi Yang Lebih Besar Sedangkan Di Sampingnya Ada Hakim Hakim Yang Duduk Di Atas Tahta Dan Siap Untuk Menghakimi Ini Ibu Tidak Mungkin Di Kanan Karena Ibu Menyembah Dia Makanya Dalam Matius 7 21 22 23 Nyahlah Daripada Aku Engkau Semua Membuat Kejahatan Bayangkan Bu Darni Bayangkan Kalau Ibu Cermat Di Dalam Matius 7 Tersebut Saking Saking Hebatnya Iman Orang Kristen Terhadap Ketuhan Dan Yesus Menghantarkan Orang Ini Mampu Mengusir Setan Menghantarkan Manusia Ini Bisa Sebagai Ahli Nujum Menghantarkan Manusia Bisa Sebagai 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 Orang Yang Pintar Supranatural Menghantarkan Manusia Sampai Kepada Dukun Bisa Mengusir Setan Bayangkan Itu Tapi Ternyata Sehebat Hebatnya Orang Ini Karena Imannya Kepada Yesus Diusir Kenapa Diusir Hanya Sederhana Sebabnya Mereka Tidak Melakukan Kehendak Bapakku Yang ada Di surga Kecil Itu Persoalannya Sebenarnya Kecil Apa Itu Tidak Melakukan Kehendak Bapak Nah Sekarang Mana Kehendak Bapak Agar Supaya Dia Digantikan Untuk Dituhankan Yaitu Gantikan Mempertuhankan Diriku Buat Ilah Baru Bernama Yesus Yang Adalah Utusanku Sendiri Mana Kehendak Bapak Itu Ibu Tidak Akan Bisa Nunjukkan Aku Aku Bang Jema Masmur 50 Ayat 6 Langit Memberitakan Keadilannya Sebab Allah Sendirilah Hakim Sementara Yesus Jelas Jelas Tertulis Aku Akan Datang Ke Dunia Untuk Menghakimi Mana Ada Dua Hakim Satunya Hakim Paling Tertinggi Tidak Ada Dua Ini Masmur 50 Ayat 6 Langit Memberitakan Keadilannya Sebab Allah Sendirilah Hakim Di dalam Al-Quran Ditulis Hanya Allah Hakim Yang Adil Tercatat Di dalam Al-Kitab Dan Al-Quran Isa Al-Masih Yesus Akan Turun Ke Dunia Untuk Menghakimi Apalagi Oke Baik Di internal Islam pun Mengakui Yesus Itu Adalah Hakim Kami Mengakui Dia Hakim Dia Datang Untuk Yang Kedua Kalinya Justru Untuk Menjadi Hakim Itu Dulu Poinnya Tetapi Permasalahannya Sekarang Adalah Ketika Hakim Ini Ada Yang Lebih Tinggi Di Atasnya Ada Penentu Penentu Daripada Keputusan Hakim Itu Masih Ada Di Atasnya Nah Sedangkan Di kitab Sudara Wahyu 20 Nomor 4 Lalu Aku Melihat Tahta Tahta Dan Orang Orang Yang Duduk Di Atasnya Kepada Mereka Diserahkan Kuasa Untuk Menjadi Hakim Bagaimana Ceritanya Oh Udah Aku ya Bang Jumah Iya Silahkan Itu Itu Di bawah Pengadilan Yesus Itu Anggota-anggotanya Itu maksudnya Menyaksikan Kita-kita yang Selamat Akan Menyaksikan Pengadilan Kalian-kalian Yang Menolak Yesus Tuhan Itu Maksudnya Iya Tapi Bosnya Itu Ada Bosnya Ada Tetapi Yang Bosnya Itu Yesus Kan Dia Oh Enggak Enggak Mungkin Ibrani Lapan Tadi Ibrani Delapan Tadi Nomor Satu Apa Lupa Ibrani Lapan Yang Saya Katakan Tadi Apa Iya Itu Sebuah Kan Anggota Anggota Yesus Itu Menyaksikan Nanti Oh Enggak Bisa Enggak Bisa Enggak Bisa Ibu Jangan Berasumsi Ibrani Delapan Ibrani Delapan Nomor Satu Suku Israel Juga Menghakimikan Katanya Bang Jumah Tetapi Pemimpinnya Satu Itulah Tuhan Itulah Allah Itulah Yesus Ibrani Lapan Nomor Satu Dengarkan Saya Ibu Inilah Inti Segala Yang Kita Bicarakan Itu Adalah Kita Mempunyai Imam Besar Siapa Imam Besar Disini Yesus 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 Yang Demikian Yang Duduk Di sebelah Kanan Tahta Yang Maha Besar Siapa Yang Maha Besar Yang Paling Besar Di Kanan Atau Di Kiri Tunggu Siapa Yang Duduk Di Yang Duduk Berkuasa Di Kanan Atau Yang Di Kiri Dengarkan Budani Berkuasa Harusnya Dia Di Kanan Kenapa Yang Kanan Karena Dia Penguasanya Itu Perubahan Dulu Yang Bapak Kata Kata Kiam Tetapi Yang Berkuasa Hanya Satu Di Surga Makanya Ada Ayatnya Ditulis Dalam Matis 28 18 Yesus Berkuasa Di Surga Gak Ada Dua Beteng Muasa Di Surga Hanya Satu Diberi Kuasa Ibu Jangan Anda Potong Potong Kitab Anda Sendiri Gak Bagus Siapa Yang Memberikan Sekarang Begini Yang Memberi Kuasa Dengan Diberi Kuasa Kira Kira Kuasanya Tinggi Mana Sekarang Aku Tanya Bang Jumah Apa Ada Berkuasa Di Surga Ada Yang Berkuasa Ada Yang Maha Kuasa Anda Bedakan Luluh Yang Paling Berkuasa Itu Maha Kuasa Terus Kalau Dia Maha Kuasa Kenapa Masih Diberi Kuasa Kenapa Masih Diberi Kuasa Yang Menyaingi Allah Bang Jumah Hanya Satu Penguasa Di Surga Tiga Yang Di Bawahnya Ini Semua Krocok Kroconya Itu Semuanya Itu Kan Asumsi Ibu Ada Ayatnya Bang Jumah Di Dalam Al-Quran Itu Isa Masih Terkemuka Di Dunia Dan Di Akhirat Mana Ada Lagi Manusia Terkemuka Di Dunia Dan Di Akhirat Hanya Penguasa Itulah Yang Terkemuka Di Akhirat Mana Ada Dua Terkemuka Di Akhirat Hanya Satu Itulah Tuhan Ibu 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 Gini Cara Belajarnya Itu Harus Terdata Itu Kan Ada Tanya Ada Dalilnya Ibu Yesus Kan Diberikuasa Betul Nggak Yesus Diberikuasa Iya Diberikuasa Kenapa Dia Diberikuasa Iya Diberikuasa Pun Itu Cuma Kata Kiasan Kata Kiasan Disebelakan Alah Bapak Muderni Muderni Ibu Derni Tolong Berdamai Dengan Kebenaran Tolong Berdamai Dengan Ajaran Yesus 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 Diberikuasa Kenapa Rupanya Apakah Karena Dia Tuhan Sampai Dia Diberikuasa Atau Karena Dia Anak Manusia Pada Waktu Itu Kan Gelar Anak Manusia Pertanyaan Saya Yesus Diberikuasa Karena Dia Tuhan Atau Karena Dia Adalah Anak Manusia Jumlah Karena Pada saat itu Dia Anak Manusia Di Bumi Terus Kenapa Dikatakan Bahwa Dia Maha Kuasa Kalau Begitu Ternyata Dia Masih Diberikuasa Itu Kan Kata Kiasannya Bang Jumlah Kata Kiasan Pula Yohanes 5 Nomor 27 Dan Ia Telah Memberikan Kuasa Kepada Yesus Untuk Menghakimi Karena Yesus Adalah Anak Manusia Karena Yesus Anak Manusia Makanya Diberikuasa Yang Namanya Tuhan Itu Tidak Diberikuasa Jumlah Yang Turun Ke Dunia Apa Jumlah Yang Turun Ke Dunia Yang Turun Ke Dunia Itu Adalah Utusan Tuhan Yesus Yesus Terus Apa Masalahnya Yesus Datang Masalahnya Lo Gak Paham Kenapa Yesus Datang Kenapa Yesus Datang Dia Datang Karena Banyak Manusia Yang Mempertuhankan Dirinya Dia Malu Di Hadapan Tuhannya Kenapa Bisa Kenapa Bisa Kenapa Bisa Anda Mengatakan Saya Salah Kenapa Bisa Kenapa Bisa Yang Diusir Siapa Yang Diusir Siapa Yang Diusir Mati Yohannes 5 Nomor 27 Dia Tuhan Memberikan Kuasa Kepada Yesus Menghakimi Sebab Dia Anak Manusia Orang Kapir Akan Ditinggalkan Tahu Kamu Yang Kapir Itu Galatia 2 Nomor 14 Yang Kapir Itu Orang Yang Hidup Tidak Bersunat Yang Kapir Itu Siapa Yang Kapir Siapa Menurut Al-Quran Yang Kapir Menurut Al-Quran Itu Yang Mempertuhankan Yesus Bersatu Bukan Kamu Kamu Yang Kapir Gimana Kamu Yang Kapir Al-Quran Al-Quran Kamu Itu Kapir Atau Wain Al-Quran 17 Gurunda Inam Tak Buduna Mindun Nilahi Al-Fadah Sesungguh Yang Menyembah Selain Allah Hajalah Menyembah Berhala Berhala Eh Jum' Eh Yesus Lu Itu Berhala Itu Kalau Yesus Lu Sembah Jadi Berhala Kalau Yesus Lu Ikuti Jadi Orang Yang Baik Yesus Itu Berhala Yesus Lu Berhala Halan Kabut E17 Belok Bukan Manusia Lu Bayangin Menyembah Manusia Coba Udah Manusia Julukannya Semua Benda Yang Ada Di Rumah Tangga Ada Pintu Ada Batu Ada Apalagi Anak Binatang Binatang Apa Domba Ada Domba Batu Penyembah Batu Penjuru Kisah Para Apostolos 4 Nomor 11 Yesus Adalah Batu Yang Dibuang Oleh Kuli Kuli Bangunan Batu Dibuang Kuli Disembah Enak 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 Batu Penjuru Yang Lu Sembah Itu Manusia Mau Batu Berhala Mau Manusia Juga Berhala Lu Ini Ada Datanya Lihat Sini Gue Kasih Lihat Gedein Open Camp Ini Sini 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 Lihat Sini Sini Lihat Menjembah Batu Eh Nggak Nur Menjembah Batu Sini Sini Apa Ini Ini Tuh Gue Pegahin Ini Ini Batu Ini 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 Menjembah Berhala Berhala Yang Disarip Ini Batu Menjuruh Namanya Ini 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 Batu Ini Ini Penjembah Penjembah Manusia Batu Ini Ini Lihat Si Ini Ada Lagi Fotonya Nih Guka Buka Masa Yang Gini Gini Lu Sombah Batu Batu Eropa Batu Batu Eropa Dini Nih 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 Turun Enggak Ini Enggak 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 Karena Gue pegangin Ini Kelaminnya Gue pegangin Supaya Enggak Kelihatan Tik Tok Tuh Gue pegangin Gini Ini Gue turun Tanya Gue geser Tangannya Kelihatan Tuh Apa Tuh Ini 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 Sesembahan Lu kan Ya Gue geser tangannya Ini Kelabin Kristus Mau Lihat Kelamin Kristus Nangis Darah Gue Bikin Keluar Tiktok Dulu Makanya Enggak Bermutu Jumah Kalau Bermutu Jumah Dengar Jumah Kalau Bermutu Jadi Orang Itu Wajar Tuhan Aku Kau Lu Enggak Lu Enggak Enggak Lu Enggak Lu Enggak Sendiri Enggak Lu Enggak Enggak Lu Enggak Lu Enggak Lu Enggak 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 Batu Pejuru Enggak Jadi Kita Butuh Kristen Yang Bersedia Lu Ganti Akun Oke Sekiranya Gitu Yang Bu Darni Bahwa Bahasanya Yesus itu Diberi kuasa Sebagai Tuhan Anda Yang diberi kuasa Itu sudah Menjatuhkan Derajat Beliau Kalau dia Tuhan Ngapain dia menerima Kuasa Tuhan itu Pemberi kuasa Nah di dalam Kitab Ibu Yohanes 5 Nomor 27 Dan Tuhan Telah memberikan Kuasa kepada Yesus Untuk menghakimi Karena Yesus Adalah Anak manusia Kan Kesian Anak manusia Diberi kuasa Eh Dituhankan Makanya Makanya Saya katakan Kepada Bu Darni Bahwasannya Ketika Yesus Mengatakan Yesus Ini Adalah Tuhan Yang datang Dalam Rupa manusia Karena Dia Dia adalah Satu-satunya Yang menjadi Hakim Itu Ibu Keliru Besar Kenapa Saya katakan Keliru Besar Karena Yesus Itu Di dalam Agama kami Justru dia Yang dihakimi Oleh Tuhan Kami Ditanyai Ditanyai Oleh Allah Apakah Engkau Yang mengajarkan Umat manusia Untuk Mempertuhankan Dirimu Nah Ternyata Irama Yang ada Di dalam Al-Quran Ini Itu juga Ada Dalam Kitab Saudara Enyahlah Daripadaku Tidak Setiap Orang Yang Menyeru Kepadaku Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Melainkan Mereka Yang melakukan Tenda Bapak Ku Yang ada Di Surga Artinya Apa Artinya Bahwasanya Yesus Ini Hanya Manusia Itu Tadi Yang Saya katakan Di dalam Kisah Rasul 2 Nomor 22 Dia Hanya Perantara Sementara Al-Quran Menyerangkan Dikatakan Bahwa Allah Satu-satunya Adalah Hakim Dia Satu-satunya Hakim Yang Seadil Adilnya Artinya Bahwa Keputusan Para Hakim Hakimnya Itu Nanti Ditentukan Oleh Allah Dengan Seadil Adilnya Karena Dia Adalah Dia Adalah Hakim Yang Seadil Adilnya Silahkan Bang Jumah Masa Seorang Perantara Menjadi Hakim Yang Adil Aduh Gimana Si pikiran Kita Bang Jumah Sudah Jelas Jelas Dikatakan Hakim Yang Adil Ini Tuhannya Tuhan Tugasnya Perantara Itu Bayangkan Itu Nabi-nabi Yang lain Tugasnya 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 Mereka Manusia Biasa Hanya Siapa Hanya Yesus Hakim Yang Adil Kenapa Dia tertulis Hakim Yang Adil Orang Dia Tuhan Jangan Bilang Perantara Yesus Hanya Perantara Perantara Kok Jadi Hakim Ada Lagi Yang Ibu ingin Sampaikan Oke Baik 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 Bu Darni Jadi Kenapa Kemudian Yesus Itu Menjadi Hakim Kan Tadi Saya Sudah Jelaskan Yesus Harus Mendudukkan Perkara Yang Sebenarnya Tentang Dirinya Aku Ini Siapa Kenapa Aku Dituhankan Kan Gitu Itu Poinnya Kan Jelas Barang Siapa Yang Menolak Aku Dia Sudah Ada Hakimnya Kenapa Anda Lari Dari Sana Ada Yang Menjadi Hakimnya Yang Menjadi Hakimnya Adalah Firman Makanya Dia Datang Kemudian Untuk Menyatakan Dirinya Berdasarkan Atas Firman Yang Didatangkan Kepadanya Untuk Ia Sampaikan Kepada Bani Israel Ini Di Al-Quran Sudah Jelas Apakah Engkau Yang Mengajarkan Kepada Manusia Maka Nabi Isa Yesus Itu Kemudian Datang Untuk Menyatakan Dirinya Yang Sesungguhnya Tentang Dirinya Berdasarkan Firman Yang Diterima Dari Tuhan Aku Adalah Utusan Tuhan Yang Mempertuhankan Diriku Itu Dilemparkan Ke neraka Kan ada Dalilnya Matius 7 Itu kan Udah sangat Jelas Itu Lantas Kemudian Kalau hanya Jatuh Cinta Karena Dia Menghakimi Justru Karena Itulah Dia Menghakimi Karena Dia Dimintai Pertanggungjawaban Oleh Allah Kenapa Banyak Orang Yang Mempertuhankan Engkau Apakah Engkau Yang Mengajarkan Mereka Aku Tidak Berkata Kata Dari Diriku Itu Kata Yesus Nah Sekarang Ibu Yang Mengatakan Dia Tuhan Karena Dia Menghakimi Padahal Dalilnya Sendiri Dalam Kitab Tidak Yohannes Yohannes Nomor 27 Dia Diberi Kuasa Menghakimi Karena Dia Anak Manusia Pola Ini Sudah Sangat Jelas Yesus Adalah Hakim Yes Kenapa Bisa Dia Menjadi Hakim Karena Diberi Kuasa Karena Dia Diberi Kuasa Karena Dia Anak Manusia Berarti Dia Bukan Tuhan Yes Meskipun Dia Menjadi Hakim Iya Kenapa Dia Menghakimi Karena Diantara Manusia Ada Yang Mempertuhankan Dirinya Maka Dia Harus Memutuskan Perkara Itu Dihadapan Allah Menyatakan Kepada Manusia Aku Bukan Tuhan Pada Saat Itulah Aku Akan Berkata Kepada Mereka Nyahlah Daripada Aku Engkau Semua Pembuat Kejahatan Kalau Bibel Sendiri Anda Tidak Percaya Saya Angkat Tangan Ternyata Yesus Mengusir Apa Pijakannya Apa Kuncinya Apa Resipnya Yang Diusir Itu Yang Tidak Melakukan Kehendak Bapak Apakah Atas Kehendak Bapak Anda Mempertuhankan Yesus Tidak Kalau Iya Mana Dalilnya Bapak Meminta Agar Manusia Mempertuhankan Anaknya Mana Dalilnya Tidak Ada Berarti Anda Diusir Jelas Kok Itu Silahkan Kedatangan Yesus Kelap Tidak Lagi Ada Pertanyaan Kedatangan Yesus Tinggal Mengeksekusi Tidak Ada Lagi Ditanya Kenapa Kalau Dia Menungankan Aku Tidak Justru Sekarang Ini Kan Ada Sekarang Penginjil Penginjil Debater Debater Ada Sudah Diterangkan Yesus Adalah Tuhan Yesus Adalah Hakim Yesus Juru Selamat Sudah Ada Seperti Itu Mengatakan Tetapi Bang Jumah Menolaknya Oh Tidak Yesus Itu Bukan Tuhan Dan Juru Selamat Dia Hanya Adalah Wakil Dia Hanya Kesuruh Kan Gitu Bang Jumah Bila Kalau Kelak Kedatangan Yesus Tidak Ada Lagi Pertanyaan Seperti Itu Sekarang Ininya Kita Harus Merubah Sikap Sekarang Ininya Kita Harus Mengubah Diri Kita Sudah Dikatakan Dalam Ayat Ini Tuhan Sendiri Akan Turun Dari Sorga Dan Mereka Yang Mati Dalam Kristus Akan Lebih Dahulu Dibangkitkan Nah Bang Jumah Tidak Mati Dalam Kristus Berarti Bang Jumah Dicampakkan Ke neraka Apalagi Sementara Kalian itu Harus Memimani Injil Ini Tidak Ada Lagi Pertanyaan Kenapa Kau Menuhankan Aku Tidak Lagi Bang Jumah Sekarang Kita Yang Sekarang Memubah Sikap Memubah Diri Yang Mana Kita Ikuti Begitu Kedatangan Penghakiman Tidak Lagi Ditanya Itu Tinggal Eksekusi Bertau Bang Jumah Yang Mereksikusi Siapa Yesus Oke Baik Baik Sekarang Ibu Boleh Dengarkan Saya Tenangkan Boleh Kalau Perlu Tutup Mata Ibu Pasang Kuping Baik Baik Tidak Ada Lagi Pernyataan Kenapa Kemenuhankan Aku Kenapa Engkau Seperti Ini Kenapa Engkau Seperti Ini Kenapa Karena Mesinnya Sudah Ada Pencetak Percetak Sudah Ada Ibarat Bikin Kue Tidak Lagi Kemudian Dibuat Dibuat Adonan Yang Engkak Kenapa Karena Sudah Ada Cetakannya Apa Cetakan Itu Segala Firman Yang Yesus Terima Dari Tuhannya Yang Yesus Sampaikan Kepada Bani Israel Sebelum Yesus Terangkat Ke Langit Firman Itulah Yang Menjadi Hakim Kelak Jadi Yesus Tidak Perlu Bertanya Yes Engkak Masalah Tapi Kemudian Yang Menjadi Pola Penghakiman Adalah Segala Firman Yang Yesus Terima Sekarang Pernyataan Saya Adalah Tolong Ibu Renungkan Ketika Yesus Datang Ke Atas Muka Bumi Sebelum Dia Terangkat Ke Langit Yesus Telah Menyampaikan Semua Pesan Pesan Ilahi Yang Tuhan Sampaikan Kepada Dia Melalui Lisannya Yesus Lalu Kemudian Yesus Sampaikan Kepada Bani Israel Adakah Poin Firman Lalu Firman Mana Yang Akan Membenarkan Ibu Mempertuhankan Dirinya Oh Firman Paulus Silahkan Enyahlah Daripadaku Engkau Adalah Pembuat Kejahatan Ingat Yohanes 847 Mohon Bersabar Dengarkan Saya Barang Siapa Berasal Dari Allah Yang Mendengarkan Firman Allah Itulah Sebabnya Kamu Tidak Mendengarkannya Karena Kamu Tidak Berasal Dari Allah Satu Yohanes 8 Nomor 26 Banyak Yang Harus Kukatakan Dan Kuhakimi Tentang Kamu Akan Tetapi Allah Yang Mengutus Aku Adalah Benar Dan Apa Yang Kudengar Dari Allah Itu Yang Kukatakan Kepada Dunia Tiga Yohanes 8 Nomor 40 Tetapi Yang Kamu Kerjakan Ialah Berusaha Membunuh Aku Aku Seorang Yang Mengatakan Kebenaran Kepadamu Yaitu Kebenaran Yang Kudengar Oleh Abraham 4 Yohanes 14 Nomor 24 Barang Siapa Tidak Mengenai Sebab Pada Waktu Tanda Diberi Yaitu Pada Waktu Penghulu Malaikat Berseru Dan Sangkakal Allah Berbunyi Maka Tuhan Sendiri Akan Turun Dari Surga Dan Mereka Yang Mati Dalam Kristus Yang Mati Dalam Kristus Akan Lebih Dahulu Bangkit Nah Itu Apa Jadi Yang Mati Dalam Kristus Yang Lebih Dahulu Dibawa Coba Itu Data Dimana Ibu Baca 1 Thessalonica 4 Ayat 16 16 Ya 1 Tes 4 Ayat 16 Makanya Dibilang Jadi Orang Pengjumat Yang Nggak Mati Dalam Kuntus Gimana Oke Baik Kita Kita Akan Bahas Itu Bu Sabar Sabar Ya Pada Waktu Tanda Diberi Yaitu Pada Waktu Penghulu Malaikat Berseru Dan Sangka Kala Berbunyi Maka Tuhan Sendiri Akan Turun Dari Surga Dan Mereka Yang Mati Dalam Akan Lebih Dahulu Bangkit Ini Apa Yang Ibu Ingin Jajakan Disini Ini Bukan Berbicara Akhir Zaman Kristus Yang Percaya Amin Ini Bukan Akhir Zaman Ini Bukan Akhir Zaman Ini Bukan Akhir Zaman Kedatangan Kristus Sudah Akhir Zaman Labang Jumah Iya Tapi Dia Datang Ini Bukan Untuk Sebagai Penentu Keselamatan Ini Hanya Untuk Memisahkan Antara Pengikutnya Dan Penyesat Yang Berpura-pura Menjadi Pengikutnya Yang Nyamar Jadi Pengikutnya Yang Mati Dalam Kristus Terlebih Dahulu Bawanya Gimana Ceritanya Mati Dalam Kristus Artinya Mati Dalam Ajaran Kristus Iya Contohnya Kayak Aku Ini Karena Aku Selama Hidupku Ini Mempercayai Kristus Adalah Juru Selamat Ku Sebagai Melakukan Segala Ya Iyalah Juru Selamat Itu Tuhan Itu Dia Makanya Maksudnya Ini Di Dalam Kristus Kristus Itu Adalah Kami Percayai Juru Selamat Juru Selamat Itu Adalah Tuhan Hanya Tuhannya Juru Selamat Gak ada Yang Lain Nah Jadi Kalau Sudah Aku Lakukan Itu Bang Juma Dan Aku Saling Mengasihi Sesamaku Dan Melakukan Segala Kebaikan Nah Yang Itu Dulu Yang Dibangkitkan Bang Juma Yang Mati Dalam Kristus Tadi Bang Juma Gak Mati Dalam Kristus Menolak Kristus Juru Selamat Bagaimana Saya Tidak Menolak Yesus Sebagai Juru Selamat Dia Juru Selamat Tapi Untuk Bani Israel Ya Ibu Ini Siapa Gitu Jum Tidak Jum' Jum' Jurus Dari Jum' Jum' Tidak Tidak Jum' Tidak Ibu Engat Seperti lagi kurios sebagai Tuhan bukan sebagai Tuhan sebagai Tuhan namanya itu itu terjemahan itu terjemahan situ kurios Kristus itu kan Tuhan ikan berada ditulis di atas bang Jumah maka Tuhan maka Tuhan sendiri akan turun dari juga Tuhan yang dimaksud di situ Tuhan Kristus Tuhan yang dimaksud disini Tuhan set bukan bukan teo stuwan itu kurios beda antara Teos gitu lagi Bang Jumah bilang nanti itu udah kejadian itu ya itu Musa yang mencercahkan ceritakan itu Musa yang mencatat Allah berbicara kepada Musa dari langit Tuhan menurunkan roti dari langit nah bayangkan itu malekat juga bilang malekat juga dari Oke malekat dari langit apa masalahnya rupanya burung-burung pipi habarkan pada awan berita ini siapa yang direpot ini Bang kores yang dibawa jangan repot-repot mulu dong Aduh belaknya ngalap-ngalap seperti itu ya mudahnya jadi data yang dibacakan tadi itu saudara kita dari muslim jelas dan ketika Isa datang membawa keterangan sungguh aku datang kepadamu dan membawa hikmah untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku inna Allah warabbi warabbukum fa'abudu hadha siratu mustaqimu jadi kami umat Islam itu sungguh memuliakan Nabi Isa ya yang datang mengajarkan Bani Israel menyembahnya kepada Allah dengan mengatakan Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu maka sembahlah Allah saja inilah jalan yang lurus seperti itu Bu Darni jadi kalau Adin dan Natalia ini kemudian mendudukkan sosok manusia suci yang datang kepada Bani Israel mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan itu berarti beliau tidak meninggalkan sosok itu tapi malah mengimaninya sebagai utusan Tuhan yang suci kepada Bani Israel ibu malah menganggapnya Tuhan ini yang ini repot Bu karena poin-poin yang poin-poin yang ibu jadikan sebagai dasar menuhankan Yesus itu bukan dari Yesus sendiri tapi dari oklum lain gitu lho Bu sementara umat Islam sementara umat Islam mendudukkan Yesus itu hanya sebagai Nabi dan Rasul berdasarkan Al-Quran dan dan juga berdasarkan pengakuan Yesus jadi klop seperti itu supaya juga lagi Nabi yang lain gimana 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 Hai gimana Bang setelah Yesus nggak adalah Nabi yang terus roh roh penghibur itu siapa seorang penolong yang lain siapa siapa seorang itu seorang itu manusia loh ya coba Bang Simon deketin suaranya Bang Simon itu suaranya jauh deket ya kecil suaranya ya Bang udah ini dia dulu ya silahkan Bang Simon baiklah aku akan pergi akan datang seorang lanjut akan dilanjut akan datang seorang penolong yang lain seorang-orang Bang sesudah Yesus siapa Bang Mumat Endase Mumat Endase Bang Gores kena berapa akunya ada 12 lagi ini mana bang bang simon jawab bang simon karena bang simon yang ditanya kalau aku gampang kali menjawabnya adik kasih klunya aja udah nih biar bisa dijawab aku ya silahkan bang simon ya bang simon ya jawab bang simon ditanya Bang Bang apa tadi Bang Kores atau Bang Bang Juma siapa roh penghibur itu katanya Bang simon bukan roh penghibur siapa orang ada orang disitu bener nih orang seorang penolong yang lain orang soal wayang ya bukan orangan sawah ya orang beneran kasih datanya Bang Kores biar dibacanya Bang Bang Handi Bang Handi ini hari itu Bang Handi bilang aku jadi jadi tukang cuci piring bukan Bang Handi ini itu bisa nyuci piring tidak mendengar sehingga tiada melihat sehingga tiada melihat Tuhan hahaha hai adanya diri ini bukti adanya Tuhan adanya alam ini bukti adanya Tuhan yang buta sip yang tahu saya yang buta mata hatinya yang tuli yang tuli yang tuli kesembungannya datang Romei Rama palsu hahaha hai oke kita istirahat dulu hari ini teman-teman sekalian di tempat kini ya di tempat kuda setengah dua pingin istirahat dulu sejenak silakan dilanjut ya sahabat-sahabat sekalian tetap bersatu di dalam kemajemukan jangan saling membenci satu sama lain kita boleh debat agama saling ngotot-ngototan tapi tujuannya hanyalah untuk sebagai pelajaran dan edukasi kepada kita khususnya kepada saya sendiri untuk itu sementara ini saya pamit undur diri besok kita lanjut lagi salam Tauhid salam satu Tuhan jayalah Islam ku jayalah Indonesia ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Merdeka Merdeka